Kembalinya pendekar Raja Wali Part 1. Jilid 1. 1. Tamu aneh di tengah malam. Zaman pemerintahan Song Lichong pada dinasti Song, di daerah Oh Chiu, daerah Kang Lam, ada sebuah kota kecil, namanya Leng Oh Tin. Waktu itu dekat pertengahan musim rontok, daun teratai mulai kering, teratai padat. Di sungai kecil pinggir kota kecil itu lima gadis cilik berada di sebuah perahu kecil sedang bernyanyi dan bersendagurau dengan asiknya sambil mendayung perahu untuk memetik biji teratai. Di antara kelima gadis cilik itu usia tiga orang kurang lebih lima belasan, dua orang lagi hanya berusia delapan atau sembilan tahun saja. Kedua darah cilik itu adalah saudara Misan, Piao Chi, kakak Misan, bernama Tia Eng, sedangkan Piao Moai, adik Misan, si Liok bernama Busyang, timur keduanya hanya selisih setengah tahun saja, tapi Tia Eng lebih pendiam dan lemah lembut, sebaliknya Liok Busyang sangat lincah, perangai keduanya sama sekali berbeda. Ketiga gadis yang lebih tuaan masih terus bernyanyi sambil mendayung perahu menyusun semak daun teratai itu. Eh Piao Moai, lihatlah, paman aneh itu berada di situ seru Tia Eng sambil menuding seorang yang berduduk di bawah pohon tepi sungai sana. Orang yang dimaksud itu berambut kusut masai tapi kaku, kumis dan jenggotnya juga semraut dan kaku seperti duri landak, namun baik rambut maupun jenggot dan kumisnya masih hitam mengkilap, mestinya usianya belum begitu lanjut. Namun mukanya penuh keriput dan cekung sehingga tampaknya seperti kakek berusia 70-80 tahun. Yang paling aneh dan lucu adalah pakaiannya, bajunya yang menyerupai kaos oblong adalah sebuah karung guni yang sudah compang-camping, sedangkan celananya terbuat dari satin dan masih baru, malahan bagian bawah bersulamkan kupu-kupu yang berwarna-warni, Tangan kakek itu memegang sebuah kelentungan, kelontong, mainan kanak-kanak, kelentungan itu tiada hentinya diputar sehingga menimbulkan bunyi kelentang-keluntung, tapi kedua metu kakek itu menatap kaku ke depan seperti orang kehilangan ingatan. Orang gila ini sudah berduduk selama tiga hari di sini, mengapa dia tidak lapar kata Liok Busiang? Hi, jangan panggil dia orang gila, kalau dengar nanti dia marah, ujar Tia Eng. Kalau dia marah akan tambah menarik, kata Liok Busiang sambil menjemput sebuah ubi teratai terus dilemparkan ke arah kakek aneh itu. Jarak antara perahu kecil itu dengan si kakek aneh ada belasan meter jauhnya, tapi tenaga busiang ternyata tidak lemah meski usianya masih kecil. Lemparannya itu pun sangat jitu, ubi teratai itu langsung menyambar ke muka si kakek aneh. Jangan, Piau Moaitia yang berseru menjegah, namun sudah terlambat, ubi teratai itu sudah terlanjur menyambar ke sana. Akan tetapi keajaiban segera terjadi, tiba-tiba kakek aneh itu menengadah, dengan tepat ubi teratai itu tergigit olehnya. Ia pun tidak menggunakan tangan, hanya lidahnya yang bekerja, ubi teratai itu digeragotinya dengan lahap. Padahal biji teratai mentah itu rasanya pahit, apalagi kulitnya juga tidak dikupas, tapi kakek aneh itu sama sekali tidak ambil pusing, melihat kera makan orang aneh itu, ketiga gadis yang agak besaran tadi menjadi geli dan mengikik tawa. Liok bus yang juga merasa senang, serunya, ini makan satu lagi segera ia lemparkan pula sebuah ubi teratai kepada si kakek. Waktu itu separuh daripada ubi teratai pertama masih belum habis termakan dan tergigit di mulutnya, mendadak kakek itu memapak ubi teratai kedua yang dilemparkan bus yang dengan ubi teratai yang tergigit di mulutnya itu, sedikit mencungkit, Ubi teratai kedua lantas mencelat ke atas, jatuhnya ke bawah tepat hingga di atas kepalanya, rambut si kakek semrawut kaku sehingga ubi teratai itu dapat tertahan di atas kepalanya tanpa bergoyang sedikitpun. Serentak kelima gadis cilik itu bersorak gembira. Ini masih ada. Serulus yang pula, kembali, melemparkan sebuah ubi teratai. Lagi-lagi kakek aneh itu mencungkit dengan ubi teratai di mulutnya seperti tadi dan kembali ubi teratai itu mencelat ke atas dan jatuh persis menumpuk di atas ubi teratai yang duluan. Melihat permainan akrobat itu, kelima gadis bertambah senang, tangan liok bus yang juga bekerja berulang-ulang. Dalam sekejap saja di atas kepala kakek aneh itu sudah bersusun belasan ubi teratai sehingga tingginya hampir 1 meter. Setelah ubi teratai pertama tadi termakan, si kakek sedikit miringkan kepalanya dan ubi teratai yang paling atas mendadak menggelinding ke bawah, tapi tepat jatuh di mulut si kakek, sebentar saja ubi teratai ini pun dimakan habis, lalu ubi teratai yang lain menggelinding jatuh ke bawah pula dan dimakan lagi. Dalam waktu singkat ubi teratai yang tersunggi di atas kepalanya itu hanya tersisa 2 saja. Senang dan heran liok bus yang serta tia yang melihat permainan kakek aneh itu, segera mereka mendayung perahunya ke tepian dan mendarat. Tia yang berhati walas asih dan berbudi halus, dia mendekati si kakek dan menarik-narik bajunya serta berkata, Ampek, Paman, Tua, caramu makan begitu tidak enak lalu ia mengambil sebuah ubi teratai kulitnya dikupasnya, bijinya dibuang, sumbu ubi yang pahit juga diambilnya, kemudian diberikannya kepada kakek aneh itu. Kakek itu pun tidak menolak, ubi teratai itu lantas dimakannya dan terasa lebih gurih dan enak daripada yang dimakannya tadi, tiba-tiba ia menyeringai kepada tia yang dan manggut-manggut. Aneh juga, kedua ubi teratai yang masih bersusun di atas kepalanya itu cuma bergoyang sedikit saja dan tidak terperosot jatuh. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara mengkuiknya anjing kecil di seberang sungai sana terseling suara teriakan dan bentakan anak-anak kecil yang riu ramai. Waktu tia menoleh ke sana, tertampak seekor anjing kecil budukan sambil mencawat ekor sedang berlari-lari ketakutan melalui jembatan kecil sana, di belakang anjing budukan itu mengejar tujuh atau delapan anak nakal, ada yang memegang bambu, ada yang menyambit dengan batu disertai suara bentakan segala. Anjing kecil itu memang sudah jelek karena kulitnya budukan, kini dihajar pula hingga babak belur oleh kawanan anak nakal itu, tentu saja keadaannya bertambah konyol. Biasanya tia yang suka kasihan kepada anjing kecil ini dan sering memberi sisa makanan padanya, rupanya anjing kecil itu melihat tia yang dari kejauhan, maka dengan mati-matian ia lari ke sini, lalu sembunyi di belakang tia yang. Ketika kawanan anak nakal itu mengejar tiba dan hendak menghajar pula anjing kecil itu, cepat tia yang mencegahnya sambil berseru, hi, jangan memukulnya, jangan memukulnya. Anak perempuan minggir, bukan urusan muda berat seorang anak yang paling nakal, berbareng tangannya mendorong tubuh tia yang. Tapi sedikit mengegos saja tia yang dapat menghindarinya. Bus yang berdiri di sebelah Seng Piao Chi, melihat anak nakal itu kurang ajar, segera ia menjegal dengan sebelah kakinya sambil menahan pelahan di bahu anak itu. Tanpa ampun anak nakal itu jatuh tersungkur mencium tanah, bahkan dua gigi depan copot semuanya, saking kesakitan anak itu pun menjerit menangis. Bus yang bertepuk senang, sedangkan tia yang merasa kesehan, ia membangunkan anak itu dan menghiburnya. Jangan menangis. Apakah sakit melihat mulut anak itu penuh darah, ia menjadi gugup dan mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap darahnya. Tapi anak nakal itu terus mendorongnya sambil memaki, tidak perlu kau mengusap, kau budak busuk yang tidak punya ayah ibu. Kuatir dihajar pula oleh Bus yang, anak nakal itu lantas berlari menyingkir sambil mencaci maki, setelah agak jauh, ia terus menjemput batu kecil dan menyambiti kawanan gadisku. Dengan gesit tia yang dan Bus yang dapat menghindarinya, akan tetapi ketiga gadis yang agak besaran itu tidak mahir ilmu silat, mereka menjadi kesakitan tertimpuk oleh batu-batu kecil itu. Beberapa potong batu itu pun mengenai badan si kakek aneh, tapi orang tua itu tidak menjadi gusar juga tidak menghindar seperti tidak berasa apa-apa tersambit oleh batu-batu itu. Melihat itu, kawanan anak nakal itu menjadi heran dan merasa tertarik, segera mereka mengam. Hal 9 dan 10 hilang. Tanah, muka tia yang sudah berubah, menjadi pucat pasi, sebaliknya wajah bus yang tampak merah padam. Waktu mereka memandang sekelilingnya, kiranya tempat itu adalah tanah pekuburan kedua anak darah itu belum pernah mendatangi tempat sesunyi itu, mau tak mau hati mereka menjadi bergelebar. Kongkong, kakek, kata tia yang dengan lemah lembut, kami ingin pulang saja, tak mau lagi bermain dengan kau. Tapi kakek aneh itu menatapnya dengan tajam tanpa menjawab. Melihat sinar mati si kakek memancarkan semacam perasaan sedih dan memilukan, meski masih kecil dan tidak paham seluk-beluk kehidupan insaniah, namun secara naluri timbul rasa simpatiknya terhadap orang tua itu. Katanya kemudian dengan halus, apabila engkau tidak punya teman memain, besok saja engkau datang ke tepi sungai sana, nanti akan kukupaskan ubi teratai pula untukmu. Tiba-tiba kakek aneh itu menghela nafas dan berkata, ya, sudah empat puluh tahun, selama empat puluh tahun ini tiada orang menemani aku bermain, sampai di sini mendadak sorot matanya berubah menjadi beringas, tanyanya dengan suara bengis, di mana hoankun? Kau pernah apa dengan hoankun? Tiaeng menjadi takut melihat perubahan sikap si kakek, jawabnya dengan suara gemetar, aku, aku. Mendadak si kakek mencengkeram lengannya dan menggoyang-goyangkan tubuhnya beberapa kali lalu bertanya pula dengan suara parau, mana hoankun? Hampir saja tiaeng menangis, air matanya berlinang-linang dalam kelopak matanya, tapi tidak sampai menepes. Hayo menangis. Menangis mendadak kakek aneh itu menghardik dengan mengertak gigi kenapa tidak menangis? Hektometer, beginilah kau pada empat puluh tahun yang lalu, kau mengatakan menikah dengan dia secara terpaksa, tapi mengapa kau tidak mau minggat bersama aku? Ya, kau anggap aku miskin, anggap aku berwajah jelek jika benar kau berduka mengapa kau tidak menangis? Dengan gemas si kakek pandang tiaeng, tapi aneh juga, meski ketakutan, namun air matanya, tiaeng tetap tidak menetes. Ketika kakek itu menyuruhnya menangis sambil menggentak-gentak tubuhnya, tiaeng bahkan menggigit bibir dan berkata di dalam hati, tidak, aku pasti tidak menangis. Hektometer, jadi kau tidak mau meneteskan setetes air matanya bagiku setetes air matanya saja kau tidak sudi? Lantas untuk apa aku hidup lagi mendadak kakek itu melepaskan tiaeng, lalu dengan setengah berjongkok ia membenturkan kepalanya ke batu nisan yang berada di sampingnya. Batu nisan itu terbuat dari batu hijau dan tertanam kuat di dalam tanah. Karena benturan keras itu, batu nisan itu terus mencelat keluar dari tanah dan jatuh agak jauh dengan mengeluarkan suara keras, sedang si kakek juga lantas menggeletak pingsan. Lekas, lari, piauci serubu siang, segera ia tarik tangan tiaeng dan mengajaknya kabur. Tiaeng ikut berlari beberapa langkah, ketika menoleh, ia lihat kepala si kakek mengucurkan darah ia menjadi tidak tega, katanya, jangan-jangan paman tua itu terbentur mati, marilah kita memeriksanya. Kalau matikan jadi setan ujar bu siang. Tiaeng terkejut, ia takut si kakek akan menjadi setan, ia pun takut kalau si kakek mendadak siuman, lalu mencengkeramnya pula sambil mengucapkan perkataan yang sama sekali tidak dipahami apa maksudnya. Akan tetapi ia pun tidak tega dan merasa kasihan melihat muka si kakek penuh darah, ia coba menghibur dirinya sendiri, tidak. Kakek aneh itu bukan setan, aku tidak takut, ia pun takkan mencengkeram aku lagi. Segera ia lepaskan pegangan tangan bu siang dan mendekati si kakek sambil berseru, Kongkong, apakah kau kesakitan? Terdengar orang aneh itu merintih satu kali, tapi tidak menjawab. Tiaeng menjadi tabah sedikit. Ia keluarkan sapu tangan untuk menutupi luka si kakek tapi luka itu agaknya cukup hebat, Hanya sekejap saja sapu tangan Tiaeng itu sudah basah kuyuk oleh darah yang terus mengucur keluar. Ia pikir sejenak tiba-tiba ia merobek ujung baju sendiri untuk menggantikan sapu tangan yang penuh darah itu. Hi, kalau pulang nanti tentu kau akan dimarahi ayah, ujar bu siang. Betapapun juga akan dimarahi, biar saja, kata Tiaeng ia tekan luka si kakek sehingga darah tidak merembles lagi. Selang tak lama, pelahan kakek itu membuka matanya, melihat Tiaeng duduk di sampingnya, katanya sambil menghela nafas, Buat apa kau menolong aku? Lebih baik aku mati saja. Tiaeng gembira melihat si kakek telah siuman, dengan suara lembut Tia bertanya, Kepalamu sakit tidak? Kepala tidak sakit, hati yang sakit, jawab si kakek dengan suara pedih. Tiaeng menjadi heran, sungguh aneh, luka pada kepala separah itu katanya tidak sakit, Tapi hatinya yang dikatakan sakit malah, ia pun tidak tanya lagi, kembali ia merobek sepotong kain bajunya untuk membalut lukanya. Si kakek menghela nafas pula dan berbangkit katanya, Kau tak mau bertemu lagi dengan aku, apakah kita akan berpisah dengan begini saja? Satu titik air mati saja kau tak mau meneteskan bagiku? Mendengar suara ucapannya sedemikian memilukan sedemikian berduka, Dilihatnya pula wajah si kakek yang jelek itu penuh darah, Tapi sorot matanya memancarkan perasaan memohon dengan sangat. Tanpa terasa hati Tiaeng menjadi terharu dan ikut berduka, Air mata pun bercucuran tak tertahankan bahkan tanpa kuasa ia terus merangkul si kakek, Tiba-tiba ia merasa orang tua aneh ini seperti orang yang paling dekat dan paling rapat dengan dirinya. Menyaksikan mereka tanpa sebab saling rangkul dan menangis dengan lucu itu, Liok Bu Siang menjadi geli, tak tertahan ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tertawanya, mendadak orang aneh itu melepaskan Tiaeng, Ia berlari ke depan Bu Siang dan menatapnya tajam, Tiba-tiba ia menengadah dan berkata dengan gegetun, Ya, kau sering kasihan padaku, tapi juga selalu mengejek aku, Kau telah menyiksa diriku sedemikian. Habis mengumam, tiba-tiba ia ingat sesuatu, Ia memandang Bu Siang pula dengan teliti, Lalu memandang Tiaeng, kemudian berkata, Tidak, tidak kau bukan dia, kau masih kecil pernah apa hoankun dengan kalian? Mengapa kalian sedemikian mirip dia? Usia Tiaeng dan Bu Siang memang sebaya, Tapi gerak-gerik mereka dan sifat masing-masing boleh dikatakan berlawanan sama sekali, Wajah mereka pun tidak sama. Kalau raut muka Tiaeng berbentuk bulat telur, Kulit badannya putih mulus, Sedangkan muka Bu Siang berbentuk daun sirih, Kulitnya hitam manis, Meski usianya lebih muda setengah tahun, Tapi perawakannya ramping semampai sehingga lebih tinggi daripada Seng Piauci malah. Karena merasa bingung atas ucapan si kakek tadi, Bu Siang lantas menanggapi, Aku tidak tahu siapa yang kau tanyakan, Cuma aku dan Piauci sama sekali tidak mirip, Mana bisa menyerupai seseorang? Kakek itu mengamat-amati pula kedua anak darah itu, Mendadak ia mengetok kepalanya sendiri dan berkata, Ya, aku benar-benar goblok kau si Liok bukan? Ya, dari mana kau mendapat tahu? Jawab Bu Siang. Orang tua itu tidak menjawab, Ia bertanya pula, Kaketmu bernama Liok Tian Goan bukan benar? Jawab Bu Siang sambil mengangguk. Untuk sejenak kakek itu termenung, Sekonyong-konyong ia pegang bahu Tiaeng terus diangkat tinggi-tinggi ke atas, Katanya dengan suara halus, Anak darah yang baik, Kau siapa? Kera bagaimana kau memanggil Liok Tian Goan? Kini Tiaeng tidak punya rasa takut lagi, Jawabnya, Aku si Tia, Guakong, Kakek luar, Si Liok, Ibuku juga si Liok. Ya, ya, Tahulah aku, Liok Tian Goan dan Hoan Kun melahirkan seorang putra dan seorang puteri, Kata orang aneh itu. Lalu ia tuding Bu Siang dan melanjutkan, Puteranya ialah ayahmu, Kemudian ia menurunkan Tiaeng dan berkata sambil menudingnya, Dan puteranya ialah ibumu, Pantas kalian berdua menyerupai Hoan Kun separoh-separoh, Yang satu pendiam, Yang lain akal, Yang satu walas asih, Yang lain kejam, Tiaeng tidak tahu bahwa nenek luarnya bernama Hoan Kun, Juga Bu Siang tidak kenal nama neneknya, Hanya dalam hati samar-samar ia merasakan si kakek aneh ini pasti mempunyai. Untuk sejenak kakek itu termenung, Sekonyong-konyong Tiaeng diangkatnya tinggi di atas kepala, Katanya dengan suara halus, Anak darah baik, Kau siapa? Pernah apa kau dengan Liok Tian Goan? Hubungan yang ngerat dengan leluhurnya sendiri, Dengan melenggong mereka memandangi kakek aneh itu. Mana Guakongmu? Maukah kau membawa aku menemuinya? Kata si kakek pula. Guakong sudah tidak ada lagi, Jawab Tiaeng. Tidak ada lagi? Mengapa tidak ada? Kami sudah berjanji akan bertemu besok lusa, Tukas kakek itu dengan melengap. Sudah beberapa bulan Guakong telah meninggal dunia, Jawab Tiaeng. Lihatlah, Bukankah kami berkabung semua? Tanda tanya. Benar juga si kakek melihat pada kunci rambut kedua anak darah itu sama terikat oleh pita putih sebagai tanda berkabung. Seketika hati si kakek menjadi limbung, Ia menggumam sendiri, Dia telah paksa aku memakai celana wanita selama 40 tahun dan kini dia tinggal pergi begitu saja. Hektometer, hektometer, Ketekunan belajarku selama 40 tahun ini jadi cuma sia-sia belaka, Habis berkata mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, Suara tertawanya berkumandang jauh dan penuh mengandung perasaan sesal dan penasaran yang tak terhingga. Sementara itu hari sudah dekat maghrib, Suasana sudah remang-remang. Liokbus yang menjadi rada takut, Ia tarik lengan baju Seng Piauci dan berkata, Piauci, marilah kita pulang saja. Mendadak si kakek berkata pula, Jika begitu tentuankun juga sangat berduka dan kesepian, Eh, anak darah yang baik, Bawalah aku menemui nenek keluarmu. Tidak ada, Nenek keluar juga sudah tidak ada, Jawab Tia Eng. Apa katamu mendadak kakek itu melonjak tinggi sekali sambil berteriak menggeledek, Di mana nenek keluarmu? Muka Tia Eng menjadi pucat, Jawabnya dengan gemetar, Nenek juga tidak, Tidak ada, Nenek dan kakek meninggal ber, Bersama, Kongkong, Janganlah kau menakuti aku, Ah, Aku takut. Dia sudah mati, Jadi dia sudah mati, Mendadak kakek aneh itu memukul-mukul dada sendiri, Tidak, Tidak. Dia belum bertemu dengan aku dan mohon diri padaku, Dia pasti. Tak boleh mati, Dia telah berjanji padaku, Pasti akan bertemu, Sekali lagi dengan aku. Kakek itu berteriak-teriak dan berjingkrak seperti orang gila, Mendadak sebelah kakinya menyapu, Krak, Sebatang pohon kecil tersapu patah menjadi dua. Memangnya kakek itu sudah angin-anginan, Kini dia mengamuk, Tampaknya menjadi tambah gila dan menakutkan. Tia Eng menggandeng tangan busiang dan menyingkir jauh ke sana, Mereka ketakutan dan tak berani mendekat. Si kakek mendadak merangkul sebatang pohon liu dan digoyang-goyangkan sekuatnya, Tapi pohon liu itu cukup besar sehingga si kakek tidak mampu membetotnya keluar, Ia menjadi murka dan berteriak, Kau sendiri sudah berjanji, Apakah kau telah lupa? Kau mengatakan akan bertemu lagi dengan aku semakin berteriak, Akhirnya suaranya menjadi parau dan masih terus berusaha membetot keluar pohon liu tadi. Mendadak ia berjongkok dan mengerahkan segenap tenaganya sambil membentak, Keluar namun pohon liu itu tetap sukar terbetot keluar, Sebaliknya tertarik oleh tenaga si kakek yang maha kuat, Pohon itu menjadi patah bagian tengah. Sambil merangkul potongan pohon liu, Kakek itu termangu sejenak, Tiba-tiba ia menggumam pula, Dia sudah meninggal, Sudah meninggal ketika ia ayun potongan pohon itu terus dilemparkan bagaikan payung raksasa saja, Pohon liu itu terlempar jauh dan jatuh ke tanah. Sejenak kemudian air muka si kakek tampak berubah menjadi tenang, Dengan ramah ia mendekati tia yang berdua, Dan berkata dengan tersenyum, Kongkong telah menakuti kalian ya? Dimanakah kuburan kakek dan nenekmu? Coba bawalah aku ke sana. Bus yang meremas tangan Seng Piao Chi, Maksudnya supaya tia yang jangan memberitahukan padanya, Namun dalam hati tia yang merasa sangat kasihan kepada kakek aneh itu, Tanpa pikir ia terus menuding pada dua pohon besar di kejauhan dan berkata, Itu, berada di bawah kedua pohon itu. Mendadak kakek itu mengempit pula kedua anak darah itu, Dan dibawa lari ke arah pohon yang ditunjuk tadi. Dia lari lurus ke depan tanpa peduli rintangan apapun, Kalau terhalang oleh sungai kecil, Sekali lompat saja sungai itu lantas dilintasinya. Biasanya Liok Bus yang sangat kagum terhadap ginkang ayah ibunya jika mengikuti latihan mereka, Tapi kini kecepatan berlari si kakek dengan mengempit dua anak darah ternyata jauh terlebih hebat daripada ayah ibu Bus yang. Hanya sekejap saja mereka sudah sampai di bawah kedua pohon besar tadi. Kakek aneh itu melepaskan tia yang berdua, Lalu berlari ke depan kuburan tertampak dua kuburan berjajar, Setiap kuburan terdapat sebuah batu nisan dengan pahatan huruf-huruf yang diberi cat kuning yang kelihatan masih baru. Rumput di atas kuburan juga masih jarang-jarang, Suatu tanda kedua kuburan itu memang belum lama didirikan. Air mata si kakek berlinang-linang sambil memandangi kedua batu nisan kuburan, Jelas terbaca tulisan di atas batu batu nisan itu menyebut kuburan Liok Tian Goan dan istrinya, Hoan Kun. Kakek itu berdiri terpaku di depan kuburan itu sampai sekian lamanya, Mendadak pandangannya serasa kabur. Kedua batu nisan seperti berubah menjadi dua sosok bayangan manusia, Yang satu adalah gadis jelita yang sedang tersenyum manis dan yang lain adalah pemuda tampan romantis. Dengan match mendelik si kakek mendadak-mementak, Bagus, celana wanita ini ku kembalikan padamu berbareng ia melangkah maju, Sebelah tangannya menghantam dada pemuda itu. Plak, bubuk batu bertaburan pukulannya itu mengenai batu nisan, Sedangkan bayangan pemuda telah lenyap. Mau lari kemana bentak pula si kakek, Tangan iain lantas menghantam sekalian, Plak-plak, batu nisan itu sampai rompal sebagian, Betapa hebat tenaga pukulan si kakek sungguh luar biasa. Semakin memukul semakin mengamuk, Tenaga pukulannya juga semakin hebat, Sampai pukulan ke sembilan, Kedua tangannya menghantam sekaligus, Belang, batu nisan itu patah menjadi dua. Sambil terbahak-bahak ia berteriak, Nah, kau sudah mampus sekarang, Untuk apa lagi aku memakai celana perempuan. Habis itu ia lantas merobek-robek celana wanita bersulam kupu-kupu yang dipakainya sendiri itu hingga hancur, Lalu dilemparkan ke atas keburan, Maka tertampaklah celana pendek dari kain belacu yang dipakainya di bagian dalam. Selagi tertawa terbahak-bahak, Mendadak suara tertawanya berhenti, Setelah tertegun sejenak, Segera ia berteriak pula, Aku harus melihat mukamu, Aku harus melihat mukamu ketika kedua tangannya menjojoh, Serentak. Kesepuluh jarinya menancap ke dalam kuburan Hoan Kun, Waktu ia tarik kembali tangannya, Dua gumpal tanah ikut tergali keluar. Begitulah kedua tangan si kakek terus bekerja dengan cepat laksana cangkul saja, Tanah bergumpal-gumpal tergali olehnya sehingga sebentar lagi peti mati, Pasti akan kelihatan. Tia Eng dan Busi yang menjadi ketakutan, Tanpa terasa mereka terus putar tubuh dan lari bersama, Karena asyik menggali kuburan, Kakek aneh itu tidak memperhatikan kaburnya kedua anak darah itu. Setelah berlari-lari dan membelok kesana-kesini beberapa kali dan tidak nampak dikejar si kakek barulah kedua anak darah itu merasa lega. Mereka tidak kenal jalanan di situ, terpaksa bertanya kepada orang kampung, Karena itulah sampai hari sudah gelap baru mereka tiba kembali di rumah. Wah, celaka, celaka ayah, ibu, lekas kemari ada orang menggali kuburan nenek Begitulah Busi yang berteriak sambil berlari menerobos ke dalam rumah, Setiba di ruangan tamu, Dilihatnya seng ayah sedang bicara dengan tiga orang tamu yang tidak dikenalnya. Ayah Busi yang bernama Leo Lipting, Baik Luekang maupun Guakang sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna, Hanya sejak kecil kedua orang tua mengawasinya dengan sangat ketat dan melarangnya berkecimpung di dunia kangau, Maka namanya sama sekali tidak terkenal di dunia persilatan walaupun ilmu silatnya tergolong kelas, tinggi. Pada hari itu dia sedang duduk iseng di ruang tamu dan mengenangkan ayah bunda yang sudah wafat, Tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda di luar, Tiga penunggang kuda berhenti di halaman luar dan seorang di antaranya lantas berseru, Wampuwe mohon bertemu dengan Leo Klociampuwe. Di daerah Kanglampada umumnya orang jarang naik kuda karena jalanan sempit dan banyak sungai dan kali yang bersimpang siur, Maka hati Leo Lipting tergerak ketika mendengar suara ringkik kuda tadi, Demi mendengar suara seruan, cepat ia memapak keluar, Dilihatnya tiga lelaki baju hijau dengan penuh debu sudah berdiri di luar pintu. Melihat Leo Lipting, ketiga orang itu lantas memberi hormat dan berkata, Kami datang dari jauh dan mohon bertemu dengan Leo Klociampuwe. Meta Leo Lipting menjadi merah, jawabnya, sungguh menyesal, Ayah sudah wafat tiga bulan yang lalu, mohon tanya nama tuon-tuon yang terhormat. Sejak berhadapan tadi sikap ketiga orang sudah kelihatan gelisah dan khawatir, Demi mendengar jawaban Leo Lipting, air muka mereka menjadi pucat seperti mayat dan saling pandang dengan melenggong. Lalu Leo Lipting bertanya pula, Tsuon-tuon ingin bertemu dengan ayah, entah ada keperluan apakah? Ketiga orang itu tetap tidak menjawab, Seorang di antaranya menghela nafas dan menggumam, Sudahlah, biarlah kita terima nasib saja. Mereka lantas memberi hormat pula kepada Leo Lipting, Lalu hendak mencemplak kuda masing-masing. Tapi seorang di antaranya tiba-tiba berkata, Leo Klociampuwe ternyata sudah wafat, Biarlah kita memberi hormat ke depan layonnya. Leo Lipting menyatakan terima kasih dan anggap tidak perlu maksud orang itu, Tapi ketiga orang itu memohon pula dengan sangat dan terpaksa Leo Lipting menyilakan mereka masuk. Lebih dulu ketiga orang itu mengebut debu di atas tubuh agar bersih, Lalu ikut Leo Lipting ke ruangan belakang untuk memberi hormat di depan abu layon Leo Ktian Goan dan istrinya, Hoan Kun. Seperti lazimnya, Leo Lipting berlutut di samping meja sembah yang itu untuk membalas hormat. Selesai menjalankan penghormatan, Waktu ketiga orang itu berbangkit, Tak tertahankan lagi mereka menangis dengan sedih, Karena tangisan mereka ini, Leo Lipting menjadi berduka juga, Ia pun menangis keras-keras. Yang bertubuh gemuk pendek di antara ketiga orang itu berkata kepada kawannya yang mengucurkan air metu itu, Cu Hyante, marilah kita mohon diri kepada tuan rumah. Orang si Cu itu mengusap air matanya, Ia memberi hormat kepada Leo Lipting dan lantas mohon diri. Melihat gerak-gerak ketiga orang itu tangkas dan gesit, Jelas memiliki ilmu silat yang lumayan, Entah mengapa datang terburu-buru dan berangkat pula tergesa-gesa, Tapi Leo Lipting tidak enak untuk bertanya, Terpaksa ia mengantar keberangkatan mereka. Setiba di luar, ketiga orang itu memberi salam perpisahan pula, Lalu mencemplak ke atas kuda masing-masing. Ketika orang si Cu itu naik ke atas kudanya lengan baju agak tergulung sedikit, Sehingga tertampak sebagian lengannya berwarna merah hangus. Leo Lipting terkejut, Dilihatnya kedua orang di bagian depan sudah melarikan kudanya, Tanpa pikir ia terus melayang ke sana dan menghadang di depan kuda. Tentu saja kedua ekor kuda itu berjingkrak kaget dan meringkik syukur. Kedua orang itu mahir menguasai kudanya sehingga tidak sampai terperosot jatuh. Apakah Cu Heng ini terkena Jik Lian Sin Chiang? Tanya Leo Lipting. Mendengar disebutnya Jik Lian Sin Chiang, Pukulan sakti ular belang berbisa, Pula terlihat gerakan Leo Lipting yang hebat serentak ketiga orang itu melompat turun dari kudanya dan menyembah, Kata mereka, Metuk kami benar-benar lamur sehingga tidak kenal kesaktian Leo Tai Hiap, Mohon Leo Tai Hiap sudi menolong jiwa kami. Ah, jangan sungkan, Jawab Leo Lipting sambil membangunkan ketiga orang itu. Silahkan masuk ke dalam untuk bicara pula. Begitulah maka Leo Lipting lantas menyelahkan ketiga tamunya masuk ke rumah pula dan baru saja berduduk, Belum sempat bertanya lebih lanjut, Pada saat itulah Leo Bus yang berlari-lari masuk sambil berteriak-teriak. Ia tidak jelas apa yang diledakan anak perempuannya, Tapi ia lantas membentaknya, Anak perempuan tidak tahu aturan, Hayo ribut apa? Lekas masuk sana. Tapi Bus yang lantas berteriak pula, Ayah, Orang itu sedang menggali kuburan nenek. Baru sekarang Leo Lipting terkejut, Serem tak ia melonjak bangun dan membentak, Apa katamu? Ngaco belo. Memang betul, Paman, Pada saat itu pula Tia yang juga sudah masuk. Leo Lipting tahu anak perempuan sendiri sangat nakal dan jahil, Tapi Tia yang tidak pernah berdusta, Maka ia lantas tanya lebih jelas apa yang telah terjadi. Dengan terputus-putus dan tak teratur Leo Bus yang menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya tadi. Tidak kepalang terkejut dan gusar Leo Lipting, Segera ia samber golok yang tergantung di dinding, Ia minta maaf kepada ketiga tamunya, Lalu berlari menuju makam ayah bundanya. Ketiga tetamunya juga lantas menyusulnya ke sana. Setiba di depan makam, Tak terperikan pedih hati Leo Lipting, Hampir saja ia jatuh ke lengar, Ternyata makam ayah ibunya sudah dibongkar orang, Bahkan kedua rangka peti mati juga sudah terbuka. Jenazah di dalam peti mati sudah lenyap, Benda-benda yang biasanya disertakan di dalam peti juga berserahkan tak keruan. Sedapatnya Leo Lipting menenangkan diri, Dilihatnya tutup peti mati sama meninggalkan bekas lima kuku jari yang dalam, Jelas bangsa pencuri mayat itu telah mencongkel tutup peti mati secara paksa dengan tenaga jarinya yang hebat. Padahal kedua peti mati itu terbuat dari kayu yang keras, Diberi pantek dan dipaku pula sehingga sangat kuat, Tapi orang itu mampu membongkarnya dengan bertangan kosong, Maka betapa hebat ilmu silat orang itu sungguh sukar diperkirakan. OOOO0002 Jik, Lian, Sin, Ciang Tidak keruan rasa hati Leo Lipting, Ya sedih ya gusar, Ya kejut ya sangsi, Tapi ia tidak mendengarkan cerita bus yang secara jelas Sehingga tidak diketahui bangsa pencuri mayat ini ada permusuhan kesumat apa dengan ayah bundanya Sehingga sesudah kedua orang tua itu sudah meninggal masih dirasakan perlu merusak kuburannya serta memusnahkan mayatnya. Sejenak dia terlongong di depan kuburan, Segera pula ia mengejar, Tapi hanya beberapa langkah, Ia ragu-ragu, Ia memeriksa tapak kaki di sekitar kuburan, Namun jejak yang dicarinya tak diketemukan, Ia bertambah heran, Pikirnya, Seorang diri dia membawa jenazah ayah bundaku, Betapapun tinggi ginkangnya pasti juga meninggalkan tapak kaki Biasanya dia cukup cermat, Namun mengalami kejadian yang tak terduga ini, Pikirannya menjadi kacau, Tidak sempat lagi ia memeriksa dengan teliti, Segera ia lari mengejar mengikuti jalan raya Ketiga tamu tadi khawatir akan keselamatannya, Mereka pun mengimpil dengan kencang Begitu Leo Lipting kembangkan ginkang, Larinya secepat kuda membedal, Mana bisa ketiga orang itu menyusulnya sekejap saja sudah kehilangan bayangannya, Leo Lipting berlari memutar beberapa kali, Cuaca pun sudah gelap, Terpaksa dia kembali ke kuburan pula, Dilihatnya ketiga tamu itu berdiri menunggu di pinggir kuburan, Leo Lipting berlutut di depan kuburan, Ia memeluk peti mati ibunya dan menangis tergerung-gerung, Setelah orang puas menangis, Barulah ketiga laki-laki itu maju membujuk, Leo Kya, harap tenangkan hati dan berpikirlah dengan jernih, Mungkin kami bisa memberi sedikit keterangan latar belakang kejadian ini, Melotot kedua mata Leo Lipting, Teriaknya, Siapa bangsat keparat itu? Di mana dia? Lekas katakan, Kata salah seorang itu, Cukup panjang cerita ini, Tidak perlu Leo Kya gugup, Marilah pulang dulu nanti kita rundingkan persoalan ini, Leo Lipting anggap omongan orang memang benar, Katanya, Aku terlalu gugup sampai berlaku kurang hormat, Ah, Kenapa Leo Kya berkata demikian, Sahut ketiga tamu, Itu, Maka mereka kembali ke rumah Leo Lipting, Setelah mengaturkan teh kepada tamu-tamunya, Tak sempat tanya nama para tamunya, Leo Lipting, Lantas masuk ke dalam hendak memberitahukan istrinya, Tak taunya seng istri sudah mendapat laporan bus yang dan keluar mengejar bangsat itu dan belum kembali. Bertambah pula kekhawatiran Leo Lipting, Terpaksa ia kembali ke ruang tamu dan bicara dengan ketiga tamunya. Ketiga tamunya lantas memperkenalkan diri, Kiranya mereka adalah para Piausu Anwan Piawokiok dari Kilem di Soatang, Seorang Siliong, Siso dan Sucu. Mendengar mereka hanya kawanan Piausu, Seketika berubah dingin sikap Leo Lipting, Hatinya kurang senang, Katanya, Selamanya aku tidak pernah berhubungan dengan Piausu, Hari ini kalian kemari, Entah ada keperluan apa. Ketiga orang itu saling pandang lalu sering tak berlutut, Serunya, Harap Leo Kiyasuka tolong jiwa kami. Leo Lipting sudah dapat merabah beberapa bagian, Katanya tawar, Berdirilah kalian, Entah care bagaimana cuya sampai terkena Jitlian Sintiang. Leo Piausu dan Soe Piausu berkata berbareng, Kami berdua pun terkena juga, Sembari berdiri mereka menyikap lengan baju, Tampak keempat lengan mereka sama berwarna merah darah dan mengerikan. Leo Lipting terkejut katanya ragu-ragu, Tiga irang semua kena. Siapa yang menyerang kalian? Dari mana pula kalian mendapat tahu ayahku bisa menolong? Tujuh hari yang lalu, Kami bertiga membaras separtai barang kawalan menuju ke Hokian Wat Yang Chiu, Di jalan hawa sangat panas, Kami berteduh di sebuah gardo minum di pinggir jalan, Kami bersyukur sepanjang jalan ini tidak terjadi apa-apa, Agaknya barang kawalan akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, Demikian tutur Leo Piausu. Pada saat itulah dari jalan raya sana berlari mendatangi seekor keledai berbulu loreng dengan langkah cepat, Penunggangnya adalah seorang tokoh setengah umur berjubah kuning ia turun dari keledai dan masuk ke dalam gardu pula, Cuhiante memang masih muda dan suka iseng lagi, Melihat orang berparaselok, Ia cengar-cengir dan main metu kepadanya. Tokoh itu pun balas tersenyum manis padanya, Cuhiante kira orang ada maksud, Segera ia menghampiri dan merabah pakaian orang, Katanya tertawa, Seorang diri menempuh perjalanan, Apa tidak takut diculik perampok dan dijadikan? Isteri muda tokoh itu tertawa, Ujarnya, Aku tidak takut perampok, Hanya takut pada Piausu, Sembari bicara ia pun menepuk ringan di pundaknya, Mendadak Cuhiante seperti kesetrom, Seluruh badan bergetar hebat, Gigi berkerutukan. Sudah tentu aku dan Sohiyante sangat kaget. Lekas aku memburu maju memayang Cuhiante, Sementara Sohiyante segera menjamret si tokoh dan bentaknya, Kau gunakan ilmu sihir apa? Tokoh itu hanya tersenyum saja, Ia menepuk pula sekali di pundak kami berdua, Seketika seluruh badan terasa panas seperti dipanggang, Panasnya sukar tertahan, Namun sekejap lain terasa seperti jatuh ke dalam sumur es, Tak tertahan seluruh badan menggigil kedinginan. Para kerabat Piawokiok yang lain mana berani maju si tokoh tertawa, Ujarnya, kepandaian begini saja berani mengibarkan bendera Piawokiok, Huh, bikin malu saja, Sungguh besarnya li kalian, Kalau tidak kupandang muka kalian yang tebal, Pastilah kupersen beberapa kali tamparan lagi, Kupikir sekali tepuk saja tidak tertahan, Apalagi ditambah beberapa kali pukulan lagi, Tentulah jiwa kami melayang. Tokoh itu tertawa pula, Kalian mau tunduk tidak kepadaku? Masih berani main gila di jalan raya lekas aku menyahut, Kami menyerah. Tidak berani lagi si tokoh mengetuk sekali belakang leherku dengan gagang kebutnya, Seketika rasa dingin dalam badanku hilang, Namun badan masih terasa kaku dan gatal, Sudah tentu jauh lebih mending daripada semula, Lekas aku menjura. Kami punya metu, Tapi lamur sehingga berbuat salah kepada siankoh. Harap siankoh tidak pikirkan kesalahan kami ini dan sukalah memberi ampun kepada kedua saudaraku. Tokoh itu tersenyum, Dulu guruku hanya mengajarkan kera memukul orang, Tidak pernah mendidik aku kera menolong orang, Tadi kalian sudah merasakan sekali tepukanku, Kalau badan kalian kuat, Rasanya dapat bertahan sepuluh malam, Kalau hawa merah sudah meremes sampai ke dada, Tibalah saatnya kalian pulang ke neraka, Lalu ia tertawa cekikikan, Dengan kebutnya ia bersihkan kotoran di jubahnya terus keluar dan cemplak keledainya tinggal pergi. Sudah tentu kejutku bukan kepalang, Tanpa hiraukan pamer segala, Lekas aku memburu maju dan berlutut di depannya serta berteriak memohon, Harap siankoh bermurah hati, Sudilah memberi ampun dan menolong jiwa kami. Mendengar sampai di sini Leo Lipting mengerut kening, Leo Piao Su tahu perbuatannya terlalu rendah dan hina, Segera ia menambahkan, Ksyokya, kami datang untuk mohon pertolonganmu, Maka apa yang terjadi waktu itu harus kami ceritakan, Sedikitpun kami tidak merahasiakannya kepadamu. Oh, ya, teruskan ceritamu, ujar Leo Lipting. Tutur Leo Piao Su lebih lanjut, Tokoh itu hanya tersenyum saja, Sesaat kemudian baru berkata, Baiklah, akan ku beri petunjuk kepadamu. Dia sudi menolong tidak terserah pada keberuntunganmu sendiri, Nah, lekas kalian pergi ke Ling, Oketin di Oh Chiu, Mintalah pertolongan kepada Leo Tian Goan, Leo Longhiong. Dalam dunia ini hanya dia saja seorang yang dapat mengobati luka-luka ini. Katakan pula kepadanya, Dalam waktu dekat aku pun akan menemui dia. Tersentak hati Leo Lipting, teriaknya kaget. Memangnya orang yang mencuri jenazah ayah bundaku itu ada sangkut paut dengan persoalan ini-ini wah sulit. Begitulah Chai He berpikir, Kata Liong Piao Su setelah mendengar kata-katanya aku masih ingin memohon padanya, Tapi dia lantas menukas, Perjalanan ke Oh Chiu cukup jauh, Memangnya kalian hendak membuang-buang waktu, Tanpa kelihatan dia angkat kakinya, Entah bagaimana tahu-tahu badannya sudah melayang ke punggung keledainya. Cepat sekali keledai itu mencongklang pergi, Dikejar pun tidak keburu lagi aku melongo sekian lamanya, Kulihat So dan Chuhiante masih gemetar, Terpaksaku payang mereka naik ke atas kereta. Begitu tiba di kota segera kupanggil tabib terpandai, Namun para tabib itu mana dapat mengobati. Waktu kami buka baju, Di atas pundak kami masing-masing ada tapak tangan merah darah yang menyolok sekali sampai besok paginya, Rasa dingin kedua saudaraku baru hilang dan tidak gemetar lagi, Namun warna merah tapak tangan itu semakin membesar, Kuingat pesan si tokoh, Kalau hawa merah ini sampai merembes sampai ke dada dan ujung jari, Jiwa kami bertiga akan tak tertolong lagi, Maka kami tidak pedulikan lagi barang kawalan itu, Selama beberapa hari ini siang malam kami memburu kemari, Siapa tahu Liok Lung Hiong ternyata sudah wafat memang Chai Hai terlalu gegabah, Kami hanya ingat kata-kata si tokoh, Tak taunya Liok ia telah mendapat ajaran warisan leluhur, Engkau lah yang menjadi harapan sebagai tuan penolong jiwa kami. Dasar banyak pengalaman dan pandai bicara lagi, Belum Liok Lipting memberi jawaban, Dia sudah sebut orang sebagai tuan penolong jiwa mereka, Maksudnya supaya orang tidak enak menolak. Liok Lipting tersenyum mewah, Katanya, Sejak kecil aku mendapat didikan keluarga, Tapi tidak berani berkelana di Kangou, Jika kalian tidak kenal namaku yang rendah, Ini pun tidak perlu dibuat heran, Lahirnya dia bersikap merendah, Sebetulnya amat tinggi hati, Pelahannya angkat kepala mendadak ia melonjak dan berteriak kaget. Apa itu di bawah sinar pelita jelas sekali kelihatan di atas dinding tembok putih itu berderet sembilan tapak tangan darah. Mereka berempat terlonggong mengawasi kesembilan tapak tangan merah itu, Seperti orang tersihir dan linglung, Sesaat lamanya tak mampu bicara, Para Piausu dari Anwan Piawokiok tidak tahu asal usul tapak tangan darah itu, Namun melihat Leo Lipting begitu terkejut, Serta merta mereka merasa kesembilan tapak tangan itu pasti berlatar belakang, Kesembilan tapak tangan itu berjajar tinggi di atas tembok dekat atap rumah, Dua yang paling atas berjajar, Demikian terus menurun ke bawah masing-masing berjajar dua, Paling bawah berjarak rada jauh dan berjumlah tiga, Ketiga tapak terbawah ini pun tingginya kira-kira tiga meter lebih, Kalau tidak naik tangga, tidak mungkin bisa menjajarkan cap-cap tangan itu sedemikian rapi, Iblis itu, untuk apa iblis itu mencari aku demikian gumam Leo Lipting, Dasar orang kasar, Cup Yautau itu segera bertanya, Leo ya, apa maksud kesembilan tapak tangan darah ini? Hati sedang gundah, menguatirkan keselamatan istrinya lagi, Maka Leo Lipting tidak hiraukan pertanyaannya, Ia keluar rumah dan melihat istrinya, Leo Kto Aniyo, Sedang mendatangi sambil menggandeng Tia Eng dan Leo Busyang. Begitu berhadapan dengan Seng suami, Nyonya itu hanya menjeleng kepala saja. Supaya Seng istri tidak khawatir, Leo Lipting tidak menyinggung tapak tangan darah di atas dinding itu, Segera ia iringi orang masuk ke dalam kamar di belakang, Lalu ia tuturkan ketiga Pio Tau yang terkena pukulan Jilian Seng Chiang dan minta diobati. Lipting, ujar Leo Kto Aniyo, Malam ini jangan kita tidur di rumah, bagaimana pendapatmu? Kenapa Leo Lipting menegas? Leo Kto Aniyo suruh Tia Eng dan Leo Busyang keluar, Setelah tutup pintu ia berkata lirih, Kejadian hari ini amat ganjil, Ayam dan anjing dalam rumah kita ini sudah tiada satupun yang hidup. Apa teriak Leo Lipting kaget. Tiga ekor anjing penjaga pintu, Empat ekor kucing, Tujuh ekor babi puluhan itik dan dua puluhan ayam, Semuanya sudah mati. Belum lagi habis istrinya menutur, Leo Lipting sudah berlari keluar langsung ke belakang, Kim Seng, jongos tuanya menyapa, Siaoya saking sedih hampir saja ia mengucurkan air mata. Tampak oleh Leo Lipting anjing, Kucing, ayam dan itik terkapar di atas tanah, Semua sudah mati kaku tak bergerak lagi. Pelahan Leo Lipting berjongkok di depan anjing kesayangannya, Didapatinya batok kepala binatang sudah hancur, Terang bukan terkena pukulan atau hantaman benda keras, Seolah-olah seperti dipukul dengan suatu benda keej yang lemas, Namun tidak mungkin hal itu terjadi. Sedikit mi renung, Tiba-tiba Leo Lipting teringat penuturan Leong Piao Tau, Si toko itu memegang sebuah kebutan, Terang binatang itu mati di bawah pukulan kebutnya, Tapi kebutan itu terbuat dari barang lemas, Cuma sekali kebut orang dapat membunuh anjing dan babi, Malah batok kepalanya hancur luluh, Kekuatan lewekang orang itu sangat tinggi dan mengejutkan. Ayam anjing tidak ketinggalan, Ayam anjing tidak ketinggalan tanpa terasa mulutnya menggumam pikirnya, Sejak kecil aku tidak pernah berkecimpung di Kangong, Mana mungkin aku ikat permusuhan? Orang ini menyerang secara keji, Tentu tujuannya hendak mencari perhitungan dengan ayah bunda. Segera ia masuk ke kamar tamu, Katanya kepada ketiga Piao Tau, Bukan aku tidak suka menahan kalian, Soalnya keluarga kami bakal tertimpa bencana, Harap kalian suka segera pergi, Saja supaya tidak termet. Ketiga Piao Tau ini tadinya mengira orang sudah, Sudi memberi pertolongan kini mendengar Tuan rumah mengusir mereka secara halus, Mereka menjadi gugup dan bingung pula, Kata mereka serempak sambil berdiri, Lyok ya! Lyok ya, engkau! Gelisah dan cemas membuat mereka tidak kuasa meneruskan kata-katanya. Lyok Lipting mengerut kening, Tiba-tiba ia masuk ke kamar dan mengeluarkan 27 batang jarum emas, Setiap batangnya panjang 9 inci tanpa suruh orang membuka. Pakaian, langsung ia tusukan ke 27 jarum itu ke badan ketiga Piao Tsu, Setiap orang 9 batang, Gerak-geriknya amat cekatan, Setiap tusukan jarum langsung menancap di Hyatsu penting dalam badan, Belum lagi ketiga Piao Tsu tahu apa yang terjadi tahu-tahu Kedua puluh tujuh batang jarum itu sudah menancap di atas badan mereka Kejadiannya memang aneh, Meski jarum-jarum itu menusuk masuk 7-8 inci ke dalam badan mereka, Tapi karena semua Hyatsu itu sudah mati rasa, Maka sedikit pun tidak terasakan sakit. Lekaslah kalian cari tempat yang sepi dan sembunyi Atau menetaplah di rumah petani, Tiga hari lagi boleh kemari kalau jiwaku masih hidup, Nanti aku memberi pengobatan lebih lanjut. Ketiga Piao Tsu tahu itu amat kaget tanyanya, Liok ya bakal menghadapi bencana apa? Liok Lifting tidak sabar untuk bicara lagi sahutnya, Kalian terkena Jixin Chiang, Sebetulnya racun bakal menyerang dalam 10 hari Dan kalian akan meninggal Kini aku sudah menusuk dengan jarum emas, Kada racun akan tertahan sementara, Hawa merah itu tidak akan menjalar 3 hari lagi Biar ku beri pertolongan lebih lanjut dan pasti tidak akan terlambat. Kalau 3 hari lagi Liok ya mengalami sesuatu, Lalu bagaimana tanya Cu Piao tahu? Meta Liok Lifting mendelik jengeknya, Kecuali aku tiada orang Iain yang mampu mengobati luka-luka Jik Lian Sin Chiang. Kalau aku mati biarlah kalian mengiringi aku. Liok dan Soh masih berkukuh hendak mohon pengobatan selekasnya, Tapi Liok Lifting sudah berkata pula, Kalian masih tunggu apalagi orang yang mencari perkara kepadaku Bukan lain adalah tokoh itu, Sebentar dia akan tiba di sini. Seketika Ciut nyali ketiga Piao Su itu Dan mereka berani tanya lagi, Cepat mereka pamit dan mohon diri. Liok Lifting tidak antar tamu-tamunya, Ia duduk di kursi sambil mengawasi kesembilan tapak tangan di atas dinding itu. Entah berapa lama ia terlonggong mengawasi tapak-tapak tangan itu, Tiba-tiba dilihatnya Akin Jumos berlari masuk tergesa-gesa dan melapor Siowya, Di luar ada datang seorang tamu. Katakan aku tidak di rumah, Ujar Liok Lifting. Siowya, Tuan Yonyonya itu mengatakan tidak mencari kau, Dia sedang menempuh perjalanan dan mohon menginap semalam saja di sini, Kata Si Akin. Apa jadi dia perempuan teriak Lipting kaget. Benar, Tuan Yoyo itu malah membawa dua anak, Mungil dan Elok sekali. Mendengar tamu perempuan membawa anak, Barulah Liok Lifting merasa lega, Tanyanya menegas, Dia bukan tokoh? Bukan, Sahut Akin menggeleng, Pakaiannya bersih, Kelihatannya nyonya dari keluarga baik-baik. Baik, Bawalah masuk ke kamar tamu, Siapkan makanan dan sediakan ala kadarnya, Akin menghiakan sambil mengundurkan diri. Liok Lifting berdiri, Baru saja ia hendak ke dalam, Ternyata Liok Toan Yoyo sudah berada di luar ruangan katanya segera sambil mengerut alis, Lifting, Kedua bocah itu harus kita sembunyikan. Kedua bocah itu pun masuk hitungan, Kata Liok Lifting sambil menuding tapak tangan di atas dinding, Iblis itu sudah memberikan tanda darah ini, Sampai ke ujung langit pun kau tidak akan lolos dari kekejamannya. Dengan termangu Liok Toan Yoyo mengamati kesembilan tapak tangan darah di dinding itu, Tapak-tapak tangan itu seolah-olah semakin besar, Semakin merah dan seakan-akan menubruk ke arahnya, Tanpa terasa ia menjeret kaget dan memegangi sandaran kursi, Katanya, Kenapa ada sembilan tapak tangan, Keluarga kita kan hanya tujuh orang, Sehabis berkata kaki tangan sudah terasa lemas tak bertenaga, Dengan terlongong ia awasi suaminya, Hampir saja ia mengucurkan air mata. Lekas Liok Lifting memegang lengannya, Dan berkata, Istriku, Bencana sudah di depan mata, Takut pun tiada gunanya. Dua tapak teratas ditujukan kepada ayah ibu, Dua di bawahnya terang untuk kita berdua. Dua lagi di baris ketiga ditujukan kepada Busyang dan Tiaeng, Tiga yang lain adalah Akin dan dua pelayan lain, Hehehe, Inilah yang dinamakan banjir darah dalam keluarga, Ayam, Anjing tidak ketinggalan. Bergi di Kliok To'anio dibuatnya mendengar kata-kata suaminya, Ayah dan ibu ia menegas tak mengerti. Aku pun tidak tahu ada permusuhan apa antara gembong iblis ini dengan ayah dan ibu. Ayah Bunda lama wafat, Dia suruh orang membongkar kuburan dan mengeluarkan jenazah mereka, Mungkin setiap orang harus menerima sekali pukulan baru dianggap selesai membalas sakit hati. Kau kira orang gila itu adalah utusannya? Sudah tentu. Baru mereka bicara dilihatnya Akin berlari masuk dengan bersungut-sungut, Katanya, Siowya, Pintu besar kita entah kenapa tidak bisa dibuka, Seperti terpantek dari luar. Berubah air muka Liok Lipting berdua, Lekas mereka memburu keluar, Tertampak daun pintu yang bercat hitam itu masih tertutup rapat. Kedua tangan Liok Lipting terukir menangkap gelang tembaga pintu dan ditariknya ke belakang, Terdengarlah suara berkeriot, Daun pintu hanya bergoyang sedikit. Namun tidak dapat dibukanya, Liok Hujin memberi isyarat, Segera ia melompat ke atas tembok, Di luar sunyi senyap tidak kelihatan bayangan manusia. Sambil melintangkan pedang ia lompat turun keluar pintu, Seketika alisnya berdiri, Makinya, Terlalu menghina orang. Ternyata daun pintu itu sudah terpantek oleh dua batang besi panjang yang dipaku di atas daun pintu, Di atas batang besi itu tergantung secari kain yang berlepotan darah, Kelihatannya amat mengerikan. Waktu itu Liok Lipting pun sudah menyusul keluar, Melihat palang besi dan kain belacu, Tanda duka cita, Ia tahu musuh semakin mendesak dalam dua jam mendatang, Pasti gembong iblis itu akan menurunkan tangan jahatnya ia tertegun sebentar, Rasa gusarnya mulai menipis, Katanya, Nio cu, istriku, Kalau seluruh keluarga Liok kita hari ini harus mati bersama, Biarlah kita mati tanpa merendahkan pamerayah bunda. Liok To'anyo manggut-manggut, Saking haru suaranya tertelan dalam tenggorokannya. Mereka melompati tembok kembali ke dalam ruang langsung menuju ke belakang, Tiba-tiba terdengar sesuatu suara di atas tembok sebelah timur, Kiranya di atas sana ada orang, Liok Lipting memburu ke depan menghadang di depan istrinya, Waktu ia angkat kepala, Dilihatnya di atas tembok sedang duduk seorang anak laki-laki, Rambut kepalanya dikuncir dua menegang, Bocah itu sedang memetik kembang di atas pohon, Lalu terdengar orang berteriak di sebelah bawah, Awas lo, Jangan sampai terjatuh kiranya Tia Eng, Liok Bu Siang dan seorang anak laki-laki lain sedang menunggu di kaki tembok sana, Liok Lipting berpikir, Kedua bocah ini minta menginap di rumahku, Kenapa begini nakal? Anak laki-laki di atas tembok itu sedang memetik sekuntum bunga, Liok Bu Siang segera berteriak, Nah, berikan padaku, berikan kepadaku. Anak laki-laki itu tertawa, Ia melempar bunga itu ke arah Tia Eng, Lekas Tia Eng ulur tangan menangkapnya, Lalu diangsurkan kepada Seng Piau Moai, Tapi Liok Bu Siang naik pitam, Ia meraih kembang itu terus dibanting dan diinjak-injak. Melihat keempat bocah ini bermain dengan riang gembira, Sedikit pun tidak tahu bencana besar yang bakal menimpa mereka sekeluarga, Liok Lipting suami istri menghela nafas, Mereka masuk ke dalam kamar. Tiau Moai, Kenapa kau marah bujuk Tia Eng? Liok Bu Siang merengut, Katanya, Aku tidak sudi, Aku sendiri bisa memetik sekali kaki kanannya menutul tanah, Badannya melejit ke atas Serta meraih akar otan yang merambat di atas tembok, Sekali meminjam tenaga, Seketika badannya melambung ke atas pula beberapa kaki Lalu melayang ke arah sebatang dahan pohon. Anak laki-laki di atas tembok itu bersorak gembira, Teriaknya, Lekas kemari. Kedua tangan Liok Bu Siang menarik dahan pohon, Di tengah udara ia jumpalitan dua kali, Badannya mendadak melambung ke tengah udara, Terus menubruk ke atas tembok. Dinilai dari ginkangnya, Apa yang Bu Siang lakukan sekarang boleh dikata sangat berbahaya, Namun hatinya sedang panas dan dongkol kepada si anak laki-laki Yang melempar bunga kepada Piao Chinya tadi, Memang sifat pembawaan anak perempuan ini suka menangnya sendiri, Maka tanpa hiraukan keselamatan dirinya ia telah main lompat di tengah udara. Anak laki-laki itu menjadi kaget, teriaknya memperingatkan, Awas! Hati-hati segera ia ulur tangan hendak menangkap tangan Bu Siang. Kalau dia tidak mengulurkan tangan, Liok Bu Siang sebetulnya bisa mencapai pagar tembok. Tapi ketika melihat anak laki-laki itu hendak menarik dirinya, Segera ia menghardik, Minggir badan pun menyingkir ke samping hendak menghindari tarikan tangan orang. Kepandaian jumpalitan di tengah udara adalah ilmu ginkang tingkat tinggi, Walau dia pernah melihat tayah bundanya memainkannya, Dia sendiri belum pernah mempelajarinya, Dengan sedikit berkisar. Itu, jari-jarinya sudah tidak dapat meraih tembok, Di tengah teriakan kagetnya, Badannya langsung jatuh ke bawah. Melihat Bu Siang jatuh, Anak laki-laki yang berada di kaki tembok segera memburu maju Dan ulur tangan memeluk badannya. Tapi tembok itu setinggi beberapa tombak, Meski badan Bu Siang kecil, Tenaga luncuran setinggi, Itu jelas amat berat. Meski anak laki-laki itu berhasil memeluk pinggangnya, Tak tertahan keduanya terbanting jatuh dengan keras. Terdengarlah suara krak, Tulang kaki kiri liok bus yang patah, Demikian pula jidat anak laki-laki itu kebentur batu runcing, Darah mengucur keluar. Tia Eng dan anak laki-laki di atas tembok itu memburu maju untuk menolong. Anak laki-laki itu merangkak bangun sambil mendekap jidatnya yang bocor, Sementara liok bus yang jatuh semaput. Sambil memeluk piaw moainya Tia Eng segera berteriak, LH Tio, Ahi, Paman, Bibi, lekas datang. Mendengar teriakannya, Liok To'anyo segera memburu keluar, Tiba-tiba terasa di atas kepalanya angin kencang menyambar, Sesuatu benda berat menindih kepalanya sebat sekali. Liok To'anyo berkelit ke samping, Dilihatnya yang dilempar ke arahnya itu ternyata mayat seseorang. Tak sempat membawa goloknya segera ia melompat ke huwungan rumah, Belum lagi ia berdiri tegak, Dua sosok mayat tahu-tahu dilempar pula memapak mukanya, Ketika Liok To'anyo membungkukan tubuh, Tahu-tahu kedua lututnya menjadi lemas dan tidak kuasa berdiri tegak, Kontan ia terjungkau jatuh ke pelataran. Kebetulan Liok Lipting sedang memburu keluar, Melihat Liok To'anyo terjungkau jatuh dari atas, Segera ia melompat ke depan dengan ilmu ginkang yang diayakinkan selama berpuluh tahun, Meski jaraknya masih tiga tombak jauhnya. Namun sekali lompat badannya melesat seperti anak panah, Telapak tangannya sempat menyanggah bunggung istrinya, Karena tenaga sanggahan ini badan Liok To'anyo terlempar naik, Di waktu meluncur turun pula, Liok Lipting dengan ringan dapat menurunkan badan istrinya di atas tanah. Tak sempat menanyai keadaan istrinya, Sekilas dilihatnya tidak apa-apa, Segera ia melompat ke atas rumah, Matanya menjelajah sekelilingnya, Tertampak bulan sabit tergantung tinggi di cakrawala, Angin menghembus sepoi-sepoi, Namun tidak kelihatan bayangan seorang pun Liok Lipting segera kembangkan ginkang, Dalam sekejap saja ia sudah meronda keadaan rumahnya satu keliling, Namun tidak menemukan apa-apa, Segera ia melompat turun ke bawah pelataran dan masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat seorang nyonya pertengahan umur sedang membopong Liok Bu Siang dan anak laki-laki tadi masuk ke ruang tengah, Tanpa menghiraukan kucuran darah anak laki-laki itu, Sinyonya berusaha menyambung dulu tulang kaki Liok Bu Siang yang patah. Liok Lipting semula mengira puterinya sudah dicelakai orang, Kini melihat hanya tulang kaki yang patah, Hatinya rada legat, Tanyanya kepada istrinya, Kau tidak apa-apa bukan? Liok Toanio mengjeleng kepala, Ia sobek lengan baju untuk membalut jidat anak laki-laki itu yang terluka, Ingin dia memeriksa luka kaki puterinya, Tak terduga baru saja melangkah, Kaki sendiri terasa linu lemas, Tanpa kuasa ia jatuh terduduk. Nyonya pertengahan umur itu menutup Hiat Subpek, Hei Hiat dan Hwi Tiong Hiat di kedua paha Liok Bu Siang untuk Menghilangkan rasa sakit, Lalu kedua tangan menekan pada kedua sisi tulang yang patah untuk menyambungnya. Melihat gerak-gerik orang yang cekatan, Ilmu tutupnya terang tingkat tinggi, Makin curigalah Liok Lipting, Serunya, Siapakah Toanio ini? Ada petunjuk apa berkunjung kes ini? Nyonya itu tumplek seluruh perhatian untuk menyambung tulang kaki Liok Bu Siang yang patah, Sedikit pun tidak menghiraukan pertanyaannya, Diam-diam Liok Lipting perhatikan tangan kiri orang yang memegangi kaki putrinya, Sementara tangan kanan diangkat dan berputar setengah lingkaran terus menutup turun pelan-pelan, Itulah gerakan Itiang Chiang menurut cerita ayahnya merupakan kepandayan khas musuh besarnya, Maka tanpa ragu-ragu lagi, Kedua telapak tangan Liok Lipting terus menghantam ke punggung orang. Mendengar deru angin dari belakang, Tangan kanan Nyonya itu tetap menutup pek hehiat Liok Bu Siang, Telapak tangan lain menepuk balik ke belakang menangkis pukulan Liok Lipting. Kontan Liok Lipting merasakan tenaga dasyat mendorong ke arah dirinya, Seketika dada terasa sesat, Tanpa kuasa ia tergentak mundur dua langkah. Karena menggunakan telapak tangan kiri sehingga si Nyonya tidak dapat memegangi sebelah kaki Liok Bu Siang, Maka telunjuk jarinya yang menutup turun itu ikut tergetar miring, Tulang kaki Liok Bu Siang yang patah itu kembali lepas, Sekali menjerit seketika anak darah itu jatuh pingsan lagi. Pada saat itulah dari atas genteng terdengar suara tertawa seorang, Serunya, Aku hanya membunuh sembilan jiwa keluarga Liok, Orang luar harap segera keluar. Waktu Liok Lipting angkat kepala, Dilihatnya di atap genteng berdiri seorang tokoh, Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, Jelas kelihatan parasnya yang ngelok, Berusia delapan atau sembilan belas, Kulitnya putih halus, Sikatnya garang, Di punggungnya terselip sepasang pedang. Liok Tipting segera berseru lantang, Aku inilah Lik L.J.P. Ting, Apa toyu datang dari Jik Lian Tu? Si tokoh mendengus, Baik sekali kalau sudah tahu, Lekas kau bunuh istri dan putri serta semua pembantumu, Lalu kau bunuh diri pula supaya aku tidak perlu turun tangan sikapnya congkah, Kata-katanya pedas, Sedikit pun tidak pandang sebelah mata pada tuan rumah. Meski Liok Lipting tidak pernah angkat nama di kalangan Kangou, Betapapun dia keturunan seorang pendekar besar, Mana mandah dihina dihadapan orang luar, Segera ia memburu keluar dan melompat ke atas seraya membentak, Biar kau kenal dulu kelihayanku. Sikap si tokoh acuh tak acuh, Di saat kedua kaki Liok Lipting hampir menginjak genteng, Badan masih terapung di udara, Mendadak kedua pedangnya bergerak laksana biang lala, Tau-tau sinar pedang lawan itu sudah mengurung seluruh badannya, Serangan kedua pedang ini amat lihai dan hebat sekali, Meski ilmu silat Liok Lipting amat tinggi, Betapapun dia kurang pengalaman menghadapi musuh tangguh, Tau-tau hawa pedang musuh yang dingin itu sudah menyamber lehernya, Dalam keadaan begitu jelas dia tidak akan mampu menangkis atau menyelamatkan diri, Terpaksa ia pejamkan mat menunggu ajab. Terang, tiba-tiba seseorang telah menangkiskan pedang yang menyerang lehernya itu, Waktu Lipting membuka mata, Dilihatnya nyonya setengah umur tadi sedang menempur si tokoh dengan bergaman sebatang pedang panjang, Nyonya itu berpakaian warna abu-abu, Sementara tokoh muda itu mengenakan jubah kuning, Tertampak bayangan abu-abu dan kuning saling berputar menari di bawah cahaya bulan Dan diselingi samberan sinar kemilau yang berhawa, dingin, Sedemikian sengit pertempuran itu, Namun tidak terdengar suara benturan kedua senjata masing-masing. Betapak pun liok Lipting keturunan keluarga Persilatan, Meski gerak-gerak kedua orang yang bertempur itu amat cepat, Setiap jurus dan tipu serangan kedua pihak dapat diikutinya dengan jelas, Tertampak tokoh itu menyerang dan menjaga diri dengan rapat, Ganti berganti ia mainkan ilmu pedangnya yang hebat, Sebaliknya si nyonya melayaninya dengan tenang dan mantap, Setiap kesempatan pasti tidak disiasiakan untuk melancarkan serangan yang mematikan. Sekonyong-konyong terdengar tering, Dua pedang beradu, Pedang di tangan kiri si tokoh mencelat terbang ke udara, Sebat sekali ia melompat mundur keluar dari arna pertempuran, Mukanya yang putih halus bersemu merah, Matanya mendelik gusar, Bentaknya, Aku mendapat perintah guru untuk membunuh habis keluarga liok, Apa sangkut pautnya dengan kau? Nyonya itu menjengek dingin, Kalau gurumu berani dan punya kepandayan, Seharusnya dia mencari liok Tian Goan sendiri, Kini dia sudah mati, Tapi gurumu tidak tahu malu mencari perkara kepada keturunannya, Si tokoh kebutkan lengan bajunya, Tiga batang jarum menyamber, Dua batang menyamber si nyonya, Jarum ketiga ternyata menyerang liok Lipting yang berdiri di pekarangan, Serangan mendadak dan cepat lagi, Lekas si nyonya ayunkan pedangnya menangkis, Terdengar liok Lipting menggerung gusar, Dua jarinya dapat menjepit batang jarum yang menyerang tenggorokannya itu, Si tokoh tersenyum dingin, Dengan tangkas ia jumpalitan terus keluar, Tiba-tiba terdengar suitan panjang di kejauhan sana, Dalam sekejap saja dia sudah berlari puluhan tombak jauhnya, Melihat ginkang orang begitu hebat, Nyonya itu pun rada tercengang, Lekas ia melompat turun kembali ke dalam ruangan, Melihat liok Lipting sedang pegangi sebatang jarum, Segera ia berseru, Lekas buang, Sekarang liok Lipting tidak curiga lagi kepada orang, Lekas ia lemparkan jarum itu ke tanah, Cepat nyonya itu mengeluarkan seutas tali kain dari dalam bajunya, Terus mengikat pergelangan tangan Lipting dengan kencang, Baru sekarang liok Lipting dibuat kaget, Serunya, Jarum itu berbisa? Ya, Racun yang tiada bandingannya, Sahut nyonya itu, Lalu ia keluarkan sebutir pil dan suruh Lipting menelannya, Lio Lipting rasakan kedua jarinya sudah mati rasa, Tak lama kemudian melepuh sebesar tebak Lekasinyonya bekerja pula mengirisnya dengan ujung pedang, Darah hitam segera mengalir keluar dan berbau busuk, Sungguh kejut liok Lipting bukan kepalang, Batinnya, Jariku tidak lecet atau terluka, Hanya tersentuh sedikit saja, Racun sudah bekerja sedemikian lihai, Kalau jariku kena tertusuk sedikit saja, Jiwaku tentu sudah melayang. Baru sekarang nyonya itu sempat memayang liok to anio, Lalu ia memeriksa luka-lukanya. Ternyata Hwi Tiong Hiat di bagian lututnya masing-masing terkena sambitan sebatang jarum, Tapi jarum-jarum ini adalah jarum mas milik Lio Lipting yang biasanya untuk menolong orang. Meski bencana belum berlalu, Namun sementara keluarganya masih dalam keadaan selamat, Hati liok Lipting rada bersyukur, Waktu ia berpaling melihat ketiga mayat tadi, Berkobar pula amarahnya di samping bergetar hatinya. Ternyata ketiga mayat itu bukan lain adalah liong, So dan Chu Piao Tau dari Anwan Piao Kiok, Waktu ia periksa luka mereka bertiga, Dilihatnya jarum-jarum yang diagunakan kini sudah berpindah tempat, Semula tusukan jarumnya untuk menghilangkan rasa sakit, Kini jarum-jarum itu menusuk pada hiatu yang mematikan. Cukup sebatang saja sudah hamat menderita, Apalagi tertusuk sembilan batang? Cuma tusukan jarum pada badan liong Piao Tau rada meleset, Maka jiwanya belum melayang, Sorot matanya memancarkan rasa belas kesehan, Seolah-olah mohon pertolongan pada liong Lipting. Liong Lipting tidak tega, Namun melihat luka-lukanya, Meski ada obat lewap pun tidak akan bisa menolong jiwanya, Katanya sambil menghela nafas, Liyong Piao Tau, Berangkatlah dengan tenang. Liyong Piao Tau menarik nafas panjang, Ia angkat badan bagian atas, Katanya tersendat. Liok, Liok ya, Aku tiada harapan lagi, Kau lekas kau lari iblis itu berkata, Di kolong langit ini hanya Liok Tian Goan yang boleh mengobati aku, Putra tunggalnya pun tidak boleh, Kau lekas lari, Sebentar dia akan tiba beberapa patah kata. Terakhir diucapkan dengan suara lirih hampir tidak terdengar, Kejap lain ia pun sudah menutup metu dan berhenti bernafas. Nyonya itu mendengus gusar, Hektometer, Iblis keparat, Iblis keparat. Liok Lip Ting menjura serta bertanya, Aku punya metu, Tapi tak bisa melihat, Mohon tanya siapa si dan nama Toa Nio. Tanda tanya, Suamiku si bu, Sahut nyonya itu. Kiranya tepat dugaanku, Melihat kepandayanit yang si Toa Nio, Sudah lantas ku duga pastilah anak murid teteng taisu dari tai li di Hunlem, Silahkan masuk ke dalam menikmati secangkir teh. Maka mereka lantas masuk ke dalam rumah. Liok Lip Ting membopong busi yang tertampak mukanya pucat, Namun sedapatnya menahan sakit, Tidak menangis dan tidak mengeluh, Timbul rasa kasih sayang Lip Ting tak terhingga kepada putri tunggalnya ini. Bu Sam Nio, Nyonya tadi berkata, Begitu murid iblis itu pergi, Gembong iblis itu segera akan datang sendiri liok ya, Bukan aku pandang rendah dirimu, Kalau cuma tenaga kalian berdua suami istri, Meski ditambah aku seorang juga bukan tandingan iblis ganas itu. Kukira lari pun tak berguna, Terpaksa kita pasrah nasib, Biarlah kita tunggu kedatangannya di sini saja. Liok Toan Nio bertanya, Sebetulnya orang macam apa gembong iblis itu? Ada dendam permusuhan apa pula dengan keluarga kita? Bu Sam Nio melirik kepada liok Lip Ting, Katanya kemudian, Memangnya liok ya tidak menjelaskan kepadamu. Tanda tanya, Katanya persoalan menyangkut mertuaku yang sudah meninggal itu, Sebagai putra yang berbakti, Tidak enak membicarakan persoalan ayah bundanya, Dia sendiri pun tidak begitu jelas akan seluk-beluk persoalan ini, Tutur liok Toan Nio. Disitulah soalnya, Ujar bu Sam Nima menghela nafas, Aku orang luar, Tiada halangan ku terangkan mertuamu liok Tian Goan, Liok Lung Hiong di waktu mudanya adalah pemuda ganteng, Dia disebut pemuda romantis nomor satu di kalangan Bu Lim. Gembong iblis Jik Lian Sian Chu Li Bok Chiu itu. Mendengar nama Li Bok Chiu disebut, Liok Lip Ting seketika merinding seperti dipagut tular berbisa, Bu Sam Nio melihat perubahan air muka orang, Katanya lebih lanjut, Sekarang kaum persilatan bila menyinggung nama Jik Lian Sian Chi, Pasti gemetar ketakutan, Tapi puluhan tahun yang lalu dia adalah gadis rupawan yang halus budi dan lemah lembut. Mungkin memang sudah takdir, Begitu bertemu dengan mertuamu, Hatinya lantas jatuh cinta, Belakangan setelah mengalami berbagai rintangan, Perubahan dan pertikaian mertuamu akhirnya menikah dengan Ho Wan Kun, Mertua perempuan sekarang, Bicara soal mertua perempuanmu, Mau tidak mau aku harus menyinggung suamiku juga. Soal ini cukup memalukan bila dituturkan, Tapi keadaan hari ini sudah hamat mendesak, Terpaksa aku tidak perlu simpan rahasia lagi. Sejak kecil Lio Lip Ting sudah mendengar penuturan ayah bundanya bahwa selama hidup mereka mempunyai dua musuh besar yang paling tangguh, Seorang adalah Jik Lian Sian Chu, Seorang lain adalah Bu Sem Tong, Salah seorang murid kesayangan It Teng Tai Su dari negeri Tai Li di Hun Lam, Semula It Teng Tai Su adalah raja negeri Tai Li, Tapi ia meninggalkan takhta dan cukur rambut menjadi hwasyok, Lalu menerima empat murid, Satu di antaranya ialah Bu Sem Tong. Tanda seru. Sewaktu mudanya Bu Sem Tong menjabat pangkat yang tinggi di negeri Tai Li, Cuma bagaimana Liok Tian Goan suami istri sampai mengikat permusuhan dengan dia tidak pernah dituturkan kepada putranya. Maka waktu melihat Bu Sem Nimar menggunakan It Yang Chi menyambung tulang kaki putrinya yang patah tadi, Sudah tentu Lio Lip Ting kaget dan curiga, Tak nyana Bu Sem Nimar malah bantu menghalau murid Jik Lian Sian Chu dan menolong jiwanya, Hal ini sungguh di luar dugaannya. Bu Sem Nimar mengelus pundak anak laki-laki yang terluka jidatnya itu, Matanya menolong mengawasi api lilin, suamiku dan mertuamu sejak kecil bertentangan, Hubungan mereka sangat intim, meski sifat-sifat mereka tidak cocok, namun suamiku amat mencintainya. Siapa tahu akhirnya dia menikah DNG mertuamu, Saking gusar suamiku lantas minggat jauh ke Tai Li, Menjabat panglima pemimpin tentara, Menjadi anak buah Toan Hongnya, Pernah suamiku bertemu dengan mertuamu terjadilah perang tanding yang seru, Suamiku memang berangasan dan terlalu mengumbar nafsu karena patah hati, Akhirnya dia bukan tandingan mertuamu, Sejak itu tindak tanduknya agak sinting, Baik sahabat karibnya atau aku sendiri tak dapat menyadarkan dia, Dulu dia pernah berjanji dengan mertuamu bahwa 15 tahun kemudian bertanding lagi, Siapa tahu kedatangannya kali ini, Kedua mertuamu ternyata sudah meninggal. Liuk Lipting amat gusar, Serunya sambil menggablok meja, Kalau dia punya kepandaian, Kenapa tidak datang sejak dulu, Kini setelah tahu ayahku sudah almarhum baru meluruk datang dan menculik jenazahnya, Terhitung perbuatan orang gagah macam apa. Omelan Liuk ya memang benar, Ujar Bu Sam Niu. Suamiku sudah kehilangan kesadarannya, Tingkah laku dan tutur katanya sudah tidak genah lagi, Hari ini aku membawa kedua anakku ini kemari, Bukan lain adalah hendak mencegah perbuatannya yang tidak keruan, Dalam dunia sekarang ini, Mungkin hanya aku seorang saja yang rada ditakutinya, Sampai di sini segera ia berkata kepada kedua putranya, Lekas menyembah kepada Liuk ya dan Liuk To Anio, Kedua anak laki-laki itu segera berlutut dan menyembah, Liuk To Anio. Titik Lekas membimbingnya bangun serta menanyakan nama mereka, Yang jidatnya terluka bernama Bu Tun Ji, Usianya 12 tahun, Adiknya bernama Bu Siubun, Satu tahun lebih muda. Sungguh tak nyana suamiku tidak kunjung tiba, Malah Jik Lian Sian Pu Keburu membuat perkara di rumahmu, Ai, demikian kata Bu Sem Nima lebih lanjut, Dua pihak sama-sama tidak dapat melupakan cinta masa lalu, Cuma yang satu lelaki dan yang lain perempuan. Baru dia bicara sampai di sini, Mendadak di atas rumah ada orang berteriak, Anak Ji, anak bun, Ayo keluar suara ini datangnya tiba-tiba, Sedikit pun tidak terdengar suara langkah di atas genteng, Mendadak suaranya kumandang di tengah malam buta, Keruan Liok Lipting suami istri sangat kaget, Mereka tahu Bu Sem Tong telah tiba, Tiaeng dan Liok Bu Siang pun kenal suara si orang gila yang mereka temui siang tadi. Tertampak sesosok bayangan berkelebat, Bu Sem Tong melompat turun, Seorang satu tangan, Ia angkat kedua puteranya terus lari secepat angin, Sebentar saja ia sudah tiba di hutan pohon liu, Tiba-tiba ia turunkan Bu Siu pun, Dengan hanya membawa Bu Tun Ji bayangannya lantas lenyap dalam sekejap mata, Putera kecilnya dia tinggal demikian saja di dalam hutan itu. Bu Siu pun berteriak-teriak, Ayah! Ayah! Tapi Bu Sem Tong sudah menghilang, Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan, Kau tunggu di situ, Sebentar aku kembali menjemput kau. Bu Siu pun tahu tindak tanduk ayahnya rada sinting, Maka ia tidak heran, Tapi seorang diri berada dalam hutan yang gelap, Hatinya rada takut, Namun teringat sebentar seng ayah akan kembali, Maka dengan termenung ia duduk saja di bawah pohon. Duduk punya duduk, Teringat olehnya akan kata-kata ibunya bahwa ada musuh lihai entah yang mana hendak menuntut balas, Belum tentu seng ibu bisa menandingi lawan, Meski usianya masih kecil, Namun Siu pun sudah tahu berkhawatir akan keselamatan ibunya, Setelah menunggu sekian lamanya dan seng ayah tidak kunjung datang, Akhirnya dia menggumam sendiri, Biar aku pulang mencari ibu saja, Lalu ia menggermet dan merabah-rabah menuju ke arah datangnya tadi. Bocah kecil berada dalam hutan seorang diri, Apalagi malam pekat, Mana bisa menentukan arah dan tujuan? Semakin jalan ia menuju ke arah hutan belukari yang makin dalam, Akhirnya ia tiba di sebuah lekukan gunung, Di bawah adalah selokan setinggi 7-8 tombak, Selayang. Pandang sekelilingnya hitam melulu. Saking gugup dan ketakutan Busiu pun lantas berteriak, Ayah, ayah, ibu, ibu. Tanda seru terdengar gemas suaranya berkumandang di lembah pegunungan. Di saat hatinya cemas dan gundah itulah tiba-tiba hidungnya mengendus bau amis yang memualkan di susul hembusan angin keras, Di tengah kegelapan tampak dua titik sinar seperti pelita minyak sedang bergerak ke arahnya. Busiu pun heran, mendadak didengarnya suara gerangan yang keras, Kedua titik terang seperti sinar pelita itu memburu cepat ke arahnya, Sungguh kagetnya bukan main, Teriaknya, Harimau tanpa banyak pikir segera ia melompat ke atas menangkap dahan pohon terus merayap naik dengan mengerahkan segenap tenaganya, Terasa pantatnya seolah-olah kena terpukul oleh sesuatu, Segera kaki tangan bekerja sekuat tenaga merambat ke puncak pohon. Didengarnya binatang buas itu menggerung-gerung serta berputar-putar mengitari pohon, Melihat binatang itu tidak bisa naik ke atas pohon barulah hati siubun sedikit lega, Tiba-tiba terasa pantatnya pedas dan perih, Waktu ia merabahnya, Ternyata celananya sudah robek tercakar kaki harimau tadi, Dasar bocah nakal, Segera teringat olehnya akan, Cerita ibunya bahwa harimau tidak bisa naik pohon, Maka sambil menuding ke bawah ia lantas memaki kalang kabut, Harimau keparat, Harimau brengsek, Harimau busuk. Mendengar suara manusia, Harimau itu menggerung semakin keras. Begitulah satu sama lain bertahan di atas dan berputar di bawah pohon, Meski bu siubun sangat kantuk dan letih, Mana dia berani tidur sebentar lagi hari akan terang tanah. Maka pandangan mulai jelas keadaan sekelilingnya, Semula dia tidak berani langsung mengawasi harimau di bawahnya, Akhirnya ia membesarkan nyali menunduk ke bawah, Saking kejutnya hampir saja ia terjungkal jatuh dari atas pohon, Ternyata harimau loreng di bawah itu kira-kira sebesar anak sapi, Duduk menengadah sambil menyeringai buas, Matanya menatap dengan penuh nafsu, Mulut melelahkan liur kental. Memang harimau itu sedang kelaparan, Menunggu semalam suntuk tanpa, Dapat mencaplok mangsa di depan mata, Rasa laparnya makin mengobarkan kebuasannya, Mendadak ia menggerung sekeras-kerasnya terus menerjang ke atas. Lompatan ini setombak lebih tingginya, Cakar depannya berhasil mencapai batang pohon Sehingga sesaat lamanya badannya tergantung di tengah udara. Harimau ini cukup besar dan rada gemuk, Berat badannya tidak kurang 200 kati, Sudah tentu batang pohon itu tidak kuat menahan berat badannya, Peletak, sekali membaldahan pohon itu patah dan jatuh ke bawah, Bu. Siubun ikut terpental dan terjungkal ke bawah, Sejak kecil ia dididik ilmu silat oleh ayah bundanya, Waktu meluncur ke bawah dia bisa kendalikan badan dan menggelinding ke samping, Sedikit pun tidak terluka, Begitu merangkak bangun segera ia lari sifat kuping. Tanpa hiraukan rasa sakitnya, Harimau itu segera mengejar dengan kencang. Walau Bu. Siubun sudah punya dasar latihan ginkang, Namun usianya masih kecil, Kaki pendek lagi, Maka langkahnya tidak bisa cepat dan jauh, Mana bisa menandingi kecepatan lari seekor harimau, Terpaksa ia lari berputar-putar mengitari pohon. Ia bermain petak dengan pengejarnya, Kalau lari lurus harimau itu memang cepat dan gesip, Tapi untuk putar-putar. Dan main menyelinap kian kemari gerak-geriknya menjadi lamban, Maka gerungannya semakin keras, Ia menubruk membabi buta, Debu pasir dan didaunan sama beterbangan. Melihat harimau itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya, Bu. Siubun menjadi senang, Sambil memaki kalang kabut ia berlari pula berputar mengelilingi pohon dan batu. Saking senang sehingga kurang berhati-hati dan menginjak sebutir batu bundar, Kontan ia tergelincir dan jatuh, Tanpa ayal harimau itu lantas menubruk ke arahnya. Bu. Siubun berteriak, Ibu, Ibu El sekonyong-konyong dilihatnya dua gulung bayangan hitam meluncur dari tengah angkasa menubruk ke arah dirinya, Tau-tau harimau itu terangkat naik ke tengah udara, Menyusul badan sendiri pun ikut terapung ke angkasa. Kaget dan takut pula Bu. Siubun, Waktu ia membuka mata, Pohon di bawah tertampak menjadi kecil, Dirinya sedang terbang di awang-awang. Waktu ia menengadah ternyata seekor burung besar mencengkeram baju punggungnya sedang terbang dengan pentang sayap yang lebar. Semula hatinya amat takut, Tak lama kemudian, Ia merasa burung raksasa itu tidak bermaksud jahat. Tiba-tiba didengarnya gerungan keras di sebelah belakang, Ia berpaling, Tertampak harimau besar itu dicengkeram oleh seekor burung raksasa lainnya dan di bawah terbang juga, Kakinya mencak-mencak sambil menggerung keras, Cakar burung raksasa itu mencengkeram kuduk dan pangkal ekornya hingga tergantung di tengah udara. Sekali kembangkan kedua sayap, Burung raksasa di belakang itu terbang lebih tinggi memasuki awan, Tiba-tiba cengkeraman kedua cakarnya dilepaskan, Kontan harimau itu Meluncur jatuh ke bawah dari ketinggian ratusan tombak dan akhirnya terbanting hancur lebur. Melihat adegan yang mengerikan ini, Seketika busyuh bun berteriak kaget, Teringat olehnya, Kalau burung besar ini pun melepaskan diriku, Mustahil aku tidak akan hancur lebur karena takut cepat ia memeluk ujung kaki burung besar itu. Sekonyong-konyong terdengar lengking suitan panjang di bawah, Suaranya nyaring dan merdu, Terang suitan dari mulut perempuan, Kedua ekor burung besar itu pelahan terbang turun, Lalu meletakkan busyuh bun di atas tanah, Gesit sekali siuh bun melompat bangun, Tertampak sekelilingnya pohon lium lulu, Bumi seperti ditabur bunga yang mekar beraneka warnanya, Suatu tempat yang indah dan permai, Dari balik pohon sana berlenggang keluar seorang anak perempuan, Sekilas ia melirik kepada busyuh bun, Lalu ia tepuk-tepuk kedua paha burung besar tadi, Katanya, Tiawji elok, Tiawji bagus, Busyuh bun membatin, Kiranya kedua burung ini bernama Tiawji, Raja Wali, Dilihatnya kedua burung itu berdiri gagah dan angker, Jauh lebih besar dan tinggi daripada anak perempuan itu, Busyuh bun tidak paham berterima kasih segala, Katanya sambil mendekat anak perempuan itu, Apakah kedua ekor Tiawji ini peliharaanmu? Anak perempuan itu mencibirkan bibir, Sikapnya memandang hina, Jengeknya, Aku tidak kenal kau, Tidak sudi bermain dengan kau, Busyuh bun tidak peduli akan sikap kasar orang, Ia ulur tangan mengelus kaki burung besar itu, Anak perempuan itu mendadak bersiul ringan, Sayap burung besar itu segera, Terpentang dan menyapu dengan ringan, Kontan Busyuh bun, Tersabet jumpalitan dan terguling di tanah, Lalu kedua ekor burung itu segera terbang rendah menubruk ke arah mayat harimau tadi dan mulai berpesta pora, Cepat Busyuh bun melompat bangun dan mengawasi kedua Raja Wali itu, Hatinya amat ketarik, Katanya, Sepasang burung ini amat bagus, Mau dengar perintahmu, Kalau pulang biar aku pun minta ayah menangkapnya sepasang untukku, Anak perempuan itu mendengus, Hektometer, Memangnya ayahmu mampu menangkapnya? Berulang-ulang menghadapi sikap yang kurang simpatik, Barulah Busyuh bun sekarang sempat mengamati anak perempuan di hadapannya ini, Tertampak orang mengenakan pakaian yang amat mewah, Lehernya mengenakan kalung mutiara sebesar kelengkeng, Kulit mukanya halus putih seperti air susu, Biji matanya jeli, Mulutnya kecil mengil, Sepasang biji matu anak perempuan itu pun sedang mengawasi seluruh badan Busyuh bun, Tanyanya, Siapa namamu? Kenapa keluar bermain seorang diri, Tidak takut digegit harimau? Aku bernama Busyuh bun, Sedang menunggu ayahku, Dan siapa namamu? Anak perempuan itu mencibirkan bibir, Katanya, Aku tidak bermain dengan anak peliar titik lalu ia putar badan tinggal pergi, Busyuh bun tertegun, Aku bukan anak peliar teriaknya sambil mengintil. Melihat anak perempuan itu berusia 2-3 tahun lebih muda, Badan rendah kaki pendek, Ia pikir untuk mengejar tentu tidak sukar, Siapa tahu baru saja ia kembangkan ginkang, Bagai anak panah terlepas dari busurnya, Anak perempuan itu sudah lari 7-8 tombak jauhnya, Sehingga dirinya ketinggalan jauh di belakang. Lari beberapa langkah pula mendadak anak perempuan itu berhenti katanya sambil berpaling, Hektometer, kau mampu mengejarku? Sambil berlari Busyuh bun menyahut, Tentu bisa. Jilid 2-3 Tokoh jubah putih yang cantik. Anak perempuan itu putar badan terus lari kencang pula, Tiba-tiba ia menyelingap ke depan dan sembunyi di belakang pohon, Tak lama kemudian Busyuh bun sudah menyusul tiba, Sesudah dekat, Tiba-tiba kaki kiri anak darah itu diulur keluar menjegal kaki orang. Busyuh bun tidak berjaga-jaga, Kontan badannya doyong ke depan, Cepat ia gunakan care mengendalikan keseimbangan badan Tapi tahu-tahu kaki kanan anak perempuan itu mendepak sekali lagi pada pantatnya, Tanpa ampun Busyuh bun jatuh terjungkal hidungnya menerjang sepotong batu runcing, Darah segera membasai pakaiannya. Melihat darah bercucuran, Anak perempuan itu menjadi gugup juga, Tiba-tiba didengarnya orang mementak di belakangnya, Hujit, kau nakal lagi dan menganiaya orangnya. Tanda tanya, Anak perempuan itu tidak berpaling, Sahutnya, siapa bilang? Dia jatuh sendiri, Perdulillah amat dengan aku, Jangankah sembarangan lapor kepada ayah lo. Busyuh bun merabah hidung, Sebetulnya tidak sakit, Namun melihat kedua tangan berlepotan darah, Hatinya gugup juga. Mendengar anak perempuan itu bicara dengan orang, Segera ia angkat kepala, Dilihatnya seorang kakek pinjang dan bertongkat rambut sudah jarang-jarang Dan jenggot pun sudah hubanan, Badannya kurus kerempeng, Namun semangatnya masih menyala-nyala. Terdengar orang tua itu mendengus, Jangankah sangka mataku buta tidak bisa melihat, Apa yang terjadi dapat ku dengar dengan jelas, Kau budak kecil ini sekarang sudah begini nakal, Kelak kalau sudah besar pasti lebih nakal lagi. Anak perempuan itu maju menghampiri serta menarik lengan si kakek, Katanya memohon dan merengek, Kongkong, Jangan kau katakan kepada ayah ya. Hidungnya keluar darah, Lekas kau mengobatinya. Kakek pinjang itu maju setapak, Sekali raih ia tangkap lengan bu siobun, Lalu memijat beberapa kali dibun hilang hiat di pinggir hidung nfa, Hanya sekali urut dan usap, Darah kontan berhenti mengalir terasa oleh bu siobun. Jari-jari tangan orang seperti jepitan besi mencengkeram lengannya, Hatinya menjadi takut, Ia meronta, Tapi sedikit pun tak bergeming. Pelahan tangannya ditarik lalu diputar, Ia lancarkan si Yau Kim Najiu Hiat yang diajarkan ibunya, Pelapak tangannya ikut. Berputar setengah lingkaran, Terus melintir dari dalam untuk melepaskan pegangan si kakek, Kakek itu tidak menduga dan berjaga-jaga, Sungguh tak nyana bocah sekecil ini ternyata membekal ilmu silat selincah itu, Karena gerakan rontah membalik itu, Pegangannya terlepas, Sambil bersuara heran tangannya menyamber pula menangkap tangan orang, Bu siobun kerahkan sepenuh tenaganya berusaha membebaskan diri, Namun pegangan orang tak bergeming lagi. Adik kecil jangan takut, Kata kakek itu, Aku tidak melukai kau, Kau siapa? Aku si bu, Jawab siobun. Kakek itu menengada seperti mengingat sesuatu, Lalu katanya menegas, Si bu, Ayahmu murid seteng tai su bukan? Bu siobun berjingkrak girang, Ya, kau kenal hong ya kami? Kau pernah melihatnya tidak? Aku sendiri tidak pernah melihatnya. Di mana ayah bundamu? Kenapa seorang diri kau kelayapan di sini? Kata si kakek sambil lepaskan tangannya. Bu siobun mewek-mewek ingin menangis teringat pada kejadian semalam dan terkenang kepada ayah ibunya. Anak perempuan itu lantas mengolok-olok, Cis, Tidak tahu malu, Sudah besar suka menangisi. Bu siobun tegak kepala dan berkata, Hektometer, Siapa bilang aku menangis? Lalu ia ceritakan bahwa ibunya sedang menunggu kedatangan musuh di liok ke hechang. Ayah entah pergi kemana membawa kakaknya, Lalu dirinya ke pergok. Hari mau buas itu. Karena gugup dan pikiran tidak tenang, Ceritanya putar balik tak teratur, Namun kakek itu dapat memahami sebagian besar ceritanya itu, Tanyanya, Tahukah kau siapa musuh yang ditunggu ayah bundamu? Seperti bernama Jikliancoa apa, Pakai ciung apa lagi? Tutur siobun. Kakek itu menengadah pula, Mulutnya menggumam, Jikliancoa apa mendadak ia ketuk tongkat besinya di atas tanah, Teriaknya keras, Pastilah Jikliancianculi bok ciung adanya. Betul, Betul bu siobun bersorak gembira, Memang Jiklianciancu. Karena tebakan si kakek yang tepat itu, Maka ia kegirangan, Namun si kakek ternyata sangat tegang, Katanya, Kalian berdua boleh bermain di sini, Setapak pun jangan meninggalkan tempat ini, Biar ku tengok ke sana. Kongkong, Aku ikut kau rengek anak perempuan tadi. Kakek itu menjadi gugup, Ai, Ai, Tidak boleh iblis perempuan itu sangat jahat, Aku sendiri bukan tandingannya. Soalnya tahu teman baik sedang menghadapi bahaya, Terpaksa aku harus menyusul ke sana, Kalian harus menurut kataku. Habis berkata segera ia berlalu dengan langkah terincang incut. Meski pincang, Tapi dengan bantuan tongkat besi segera ia kembangkan ginkang, Larinya amat cepat, Tidak kalah daripada tokoh-tokoh silat kelas tinggi. Tat kala itu hari sudah terang, Para petani sudah bekerja di sawah, Dengan riang gembira sedang menuai padi sambil berdendang, Kakek itu berlari bagai terbang tanpa hiraukan suasana gembira kaum tani yang bekerja keras itu sekejap saja dia sudah tiba di depan liok kehcang. Kedua matanya memang buta, Namun daya pendengarannya amat tajam, Jaraknya masih kira-kira satu li, Namun dari kejauhan ia sudah mendengar suara bentrokan senjata keras, Suara orang sedang bertempur dengan sengit. Ia tidak kenal keluarga bu atau keluarga liok dan tiada hubungan, Ia pun tahu ilmu silat sendiri jauh bukan tandingan jiklian siancu, Kedatangan dirinya ini mungkin hanya mengantar jiwa belaka, Namun selama hidupnya selalu bantu kaum lemah demi kebenaran dan keadilan, Selamanya ia tidak hiraukan keselamatan diri sendiri, Maka langkah kakinya dipercepat waktu tiba di depan perkampungan didengarnya di atas genteng ada empat orang sedang bertempur dengan seru. Sebelah kanan satu orang melawan tiga orang, Tapi agaknya ketiga orang itu terdesak di bawah angin malah. Ternyata setelah Bu Sam Tong membawa pergi Tun Ji dan Siubun, Liok Lip Ting, suami istri semakin cemas dan heran, Mereka tidak tahu apa maksud orang gila itu sebaliknya Bu Sam Nima menjadi senang, Katanya tertawa, Selamanya suamiku bertindak angin-anginan, Kali ini ternyata bisa tahu kasih sayang dan dapat melihat bahaya. Liok To Anio mohon keterangan, Tapi Bu Sam Nima hanya tersenyum saja, Katanya, Nanti sebentar kau akan tahu sendiri. Waktu itu sudah larut malam, Liok Bu Siang sudah tertidur dalam pangkuan ayahnya, Tiang pun sudah kantuk dan tidak kuasa membuka matanya lagi. Liok To Anio berdiri hendak. Membawa kedua anak itu masuk kamar, Lekas Bu Sam Nio berseru menjegah, Tunggulah lagi sebentar. Benar juga tak lama kemudian, Terdengar suara di atas genteng, Lemparkan ke atas. Itulah suara Bu Sam Tong. Pergi datangnya ternyata tidak berbekas, Liok Lipting suami istri sebelumnya tidak tahu sama sekali. Segera Bu Sam Nio bo pong tiah yang keluar terus dilemparkan ke atas, Bu Sam Tong ngulur tangan merayahnya. Baru saja Liok Lipting berdua kaget dan ingin tanya, Bu Sam Nio sudah lemparkan Liok Bu Siang ke atas pula, Keruan Liok Lipting khawatir, Serunya, apa yang kau lakukan? Segera ia melompat ke atas genteng, Namun sekelilingnya sunyi sepi, Bayangan Bu Sam Tong dan kedua anak perempuan itu sudah tidak kelihatan. Baru saja Liok Lipting hendak mengejar, Dari bawah Bu Sam Nio keburu berteriak, Liok ia tidak perlu kejar, Dia bermaksud baik. Liok Lipting ragu-ragu, Segera ia turun ke pelataran tanyanya khawatir, Maksud baik apa? Liok Toa Nio sudah maklum lebih dulu, Katanya, Bu Sam Nio khawatir iblis perempuan itu turun tangan keji kepada anak-anak, Maka sebelumnya hendak disembunyikan di tempat yang rahasia. Baru sekarang Liok Lipting sadar, Berkali-kali ia mengiakan, Namun teringat Bu Sam Tong juga mencuri jenasa hayah bundanya, Hatinya berkhawatir pula. Bu Sam Nio tertawa, Ujarnya, Biasanya suamiku tidak suka anak perempuan, Entah kenapa kali ini dia mau Melindungi kedua puterimu, Benar-benar di luar dugaanku, Waktu dia membawa pergi anak ji dan anak bun tadi, Beberapa kali ia melirik kepada putri-putrimu, Sikapnya amat prihatin, Betul juga dia kembali membawa mereka. Ai, Semoga sejak kini wataknya berubah, Tidak linglung lagi, Lalu ia menghela nafas, Katanya lebih lanjut, Silahkan kalian pergi istirahat, Iblis itu amat membanggakan kepandayan sendiri, Selamanya tidak mau menyergap musuh di waktu malam, Sebelum terang tanah pasti dia tidak akan datang. Semula Leo Lipting suami istri memang mengkhawatirkan keselamatan puteri dan keponakannya, Kini setelah kekhawatiran itu tidak membebani benak mereka, Rasa takut pun hilang, Timbul keberanian mereka untuk menghadapi musuh. Mereka sudah mebekal senjata masing-masing, Semua duduk bersimpuh di ruang besar itu, Bertiga dengan Bu Sam Nimar mulai semadi menghimpun tenaga. Seng waktu berjalan cepat, Tidak lama Fajar pun menyingsing, Biasanya waktu seperti itu, Suasana diramaikan oleh kokok ayam dan gonggongan anjing, Namun sekarang keadaan sepi nyenyak. Di tengah kesunyian pagi itulah tiba-tiba terdengar suara belang yang menggetarkan hati, Entah diterjang apa pintu besar itu tiba-tiba terbuka dan semplak pecah, Pintu besar itu sudah dipantek dengan dua batang besi, Menurut kebiasaan Akin, Si Jongos, Setiap malam juga palang pula pintu itu dengan batang kayu. Kini palang besi dan kayu luar dalam itu sama putus, Tahu-tahu seorang tokoh pertengahan umur mengenakan jubah putih mulus melangkah masuk, Dia bukan lain adalah Jik Lian Sian Culi Bok Ciu. Saat itu Akin sedang menyapu di pelataran, Segera ia membentak, Siapa itu? Cepat Leo Lipting berteriak, Akin, Lekas menyingkir. Tapi sudah terlambat, Sekali kebut di tangan Li Bok Ciu terayun, Seperti pula kematian anjing, Babi dan lain, Tanpa bersuara kepala Akin terpukul remuk dan melayanglah jiwanya tanpa bersuara. Leo Lipting segera menjinjing golok menerjang keluar terus membacok, Li Bok Ciu miringkan badan berkelit terus melesat lewat di sampingnya, Sekali kebutnya bergerak pula, Dua pelayan perempuan seketika tersabet mati, Lalu tanyanya dengan tertawa, Di mana kedua bocah itu? Melihat musuh bertindak begitu ganas, Meski sadar bukan tandingan lawan, Namun Leo Lipting berdua tetap merangsak dengan sengit dengan senjata masing-masing. Li Bok Ciu sudah angkat kebut hendak memukul, Tiba-tiba dilihatnya Bu Sam Neo berdiri di samping, Ia tersenyum manis, Katanya, Oh, masih ada orang luar di sini, Terpaksa aku bunuh kalian di luar rumah saja. Suaranya merdu, Gerak-geriknya genit, Tak terlihat bagaimana dia bergerak, Tahu-tahu badannya mengapung ke atas genteng, Segera mengejar juga ke atas, Belum lagi mereka berdiri tegak, Kebut Li Bok Ciu sudah menyapu datang sehingga senjata mereka terpental balik, Agaknya ia sengaja hendak permainkan ketiga lawannya, Dalam peluhan jurus itu ia tidak pernah melancarkan serangan mematikan, Ia cuma desak ketiga lawannya berputar-putar seperti kucing mempermainkan tikus layaknya, Keruan Leo Lipting bertiga mandi keringat dan gusar pula dibuatnya. Mau bunuh lekas bunuh saja dan berat Leo Lipting. Tiba-tiba Li Bok Ciu bersiulnya ring panjang, Ia melayang turun ke tanah langsung menubruk ke arah seorang kakek pinjang bertongkat B yang berdiri di pinggir kali, Di mana, Kebut Li Bok Ciu bergerak, Tahu-tahu kebutnya membelit ke leher si kakek pinjang dan buta itu. Jurus serangan ini dilancarkan di saat kakinya belum menyentuh tanah, Namun kebutnya bagai ular hidup tahu-tahu sudah menyerang tempat mematikan di badan lawan. Walau kakek tua itu buta, Namun kupingnya dengan jelas mendengar serangan musuh yang lihai ini, Lekas tongkatnya terangkat dan mendadak menutul ke depan, Ia balas menjojoh pergelangan tangan kanan musuh. Tongkat besi merupakan senjata berat, Umumnya piranti untuk menyapu, Menggebuk, Mengempelang atau menggencat, Namun kakek tua ini justru menjojoh dengan gaya seperti pedang menusuk, Tongkat seberat itu ternyata dapat ia mainkan dengan ringan dan lincah seperti pedang. Lekas Li Bok Ciu sedikit gentakan kebutnya, Ujung kebut memutar balik untuk membelit ujung tongkat terus ditarik dan disendal sambil membentak, Lepas tangan. Jurus ini merupakan ilmu pinjam tenaga lawan untuk memukul lawan, Ujung kebutnya meminjam tenaga jojohan tongkat tadi serta ditarik dan disendal, Seketika si kakek merasakan seluruh lengannya bergetar hebat, Hampir saja ia tidak kuasa pegang tongkatnya, Dalam keadaan yang gawat itu, Lekas ia melompat miring mengikuti tarikan orang, Dengan begitu barulah ia berhasil punahkan daya tarikan kebutan lawan, Diam-diam ia terkejut, Gembong iblis ini ternyata tidak bernama kosong. Li Bok Chiu tadi sudah menyerukan lepas tangan, Namun ia tidak berhasil merebut tongkat besi lawan, Hal ini betul. Betul di luar dugaannya, Pikirnya, Siapa kakek pinjang yang punya kepandayan selihai ini? Sekilas dilihatnya biji metu orang memutih, Kiranya seorang buta, Barulah ia sadar dan teringat teriaknya, Kau ini tinoke. Kakek pinjang buta ini memang tertua, Kakek lemcit koai, Tujuh manusia aneh dari Kang Lam, Hwei Tianpian Kok, Sikelelawar, Kuatinoke adanya, Seperti diketahui sejak Hoasan Lun Kiam Pertandingan ilmu pedang di Hoasan dulu. Kwe Cheng dan Uiyong menikah setelah mendapat restu Uiyoksu, Lalu mereka mengasingkan diri di Pulau Tohoatu. Sifat Uiyoksu memang lain daripada yang lain, Suka menyepit tidak suka keramaian, Setelah beberapa bulan berkumpul bersama puteri dan menantunya, Lama-kelamaan ia menjadi bosan dan tidak kerasan tinggal di rumah, Secara diam-diam ia meninggalkan Tohoatu, Ia hanya meninggalkan sepucuk surat, Katanya ia hendak mencari tempat lain yang sepi dan nyaman. Uiyong kenal watak ayahnya, Meski hati merasa berat, Namun apa boleh buat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semula ia mengira dalam beberapa bulan Uiyoksu pasti akan pulang Atau paling tidak mengirim kabar, Tak taunya sekai berpisah tahunan sudah lewat, Namun Uiyong tidak pernah mendapat kabar berita seng ayah, Karena kangen pada ayahnya, Uiyong ajak suaminya, Kwe Cerik keluar untuk mencarinya, Selama beberapa bulan mereka berkelana di Kangong, Terpaksa mereka pulang ke Tohoatu, Sebab waktu itu Uiyong ternyata sedang hamil. Perangai Uiyong biasanya jahil dan suka aneh-aneh, Hampir tidak suka ketentraman sekejap pun, Karena hamil. Segala sesuatunya dirasakan serba repot dan kurang leluasa, Hatinya menjadi kesal dan risau, Dalam keadaan itu ia menjadi uring-uringan, Ia anggap yang keladi yang membuat susah padanya itu ialah Kwe Ceng, Bagi perempuan yang sedang hamil memang sering bersifat kasar dan suka marah, Walau Uiyong amat mencintai Kwe Ceng, Ada kalanya ia sengaja mencari kesalahan orang dan mengajak bertengkar dasar Kwe Ceng beratak polos dan lugu, Jika Seng istri sedang marah tanpa alasan, Paling-paling ia hanya tertawa-tawa saja tanpa menghiraukannya. Tanpa terasa 10 bulan telah berselang, Akhirnya Uiyong melahirkan seorang anak perempuan dan diberi nama Kwe Hsu, Waktu hamil hatinya kurang senang, Setelah melahirkan ia amat kasih sayang kepada putrinya, Selalu dimanjakan belum lagi genap satu tahun putrinya ini sudah teramat nakal. Ada kalanya Kwe Ceng merasa anaknya keterlaluan lalu dia memarahinya, Namun Uiyong segera membela dan melindunginya, Lama-kelamaan seng putri semakin menjadi nakal waktu Kwe Hsu berusia 3 tahun, Uiyong mulai mengajarkan ilmu silat padanya, Karena itu, telah kalah binatang piaraan di Toho Ato, Kalau bukan bulunya digunduli, Tentu ekornya dicabuti Toho Ato yang biasanya aman tenteram dan damai itu, Lama-kelamaan menjadi tempat jaga binatang. Hari berganti bulan dan beberapa tahun telah berselang pula, Suatu hari mereka kedatangan seorang tamu, Dia bukan lain adalah guru Kwe Ceng, Kuat Ino adanya. Setelah menetap beberapa tahun di kampung halamannya di Kang Lam, Dulu di sana ada Chujong, Han Poki, Lam Hai Jin, Tio Ah Seng, Cho An Kim Hoat dan Hon Xiao Eng, Mereka bertujuh biasa malang melintang kemana saja, Sekarang tinggal kuatin oke seorang, Usia semakin lanjut lagi, Lama-kelamaan ia merasa kesepian hari itu, Ia teringat akan muridnya suami istri. Segera ia jual segala harta miliknya buat tongkos menuju ke Toho Ato. Kedatangan Sang Guru sudah tentu membuat Kwe Ceng dan Ui Yong sangat senang, Maka mereka tahan beliau menetap saja di pulau itu, Betapapun mereka tidak mengijankan Tin Oke meninggalkan mereka lagi, Kuat Tin Oke menganggur tak punya pekerjaan, Maka ia menjadi teman bermain Kwe Hu yang paling setia, Satu tua satu anak, Ternyata mereka dapat bergaul lukun dan menjadi sahabat kental. Hari itu Ui Yong merasa kangen kepada Seng Ayah, Maka esoknya ia meninggalkan pulau bersama Kwe Ceng untuk mencari ayahnya, Sebelum berangkat ia berpesan kepada Kuat Tin Oke untuk tinggal di rumah saja menemani putrinya, Siapa tahu usia Kwe Hu meski kecil, Namun dia sudah mewarisi watak pemberani dan tidak takut tingginya langit dan tebalnya bumi. Setelah ayah bundanya pergi, Segera ia merengek-rengek kepada Kuat Tin Oke agar mengajaknya keluar untuk mencari kakeknya juga, Ui Yong Su. Keruan Kuat Tin Oke kaget, Ia goyang tangan dan berteriak, Tidak boleh jadi? Tidak boleh jadi? Kalau ada ayah bundanya Kwe Hu sih tidak berani mengumbar adat, Setelah ayah, ibunya pergi, Tiada yang perlu dia takuti lagi segera ia lari ke pinggir, Laut lalu terjun ke dalam air, Teriaknya, Baiklah kuah kongkong, Biar aku berenang saja ke sana sendiri. Kuat Tin Oke tidak bisa berenang, Mendengar deburan ombak yang besar itu, Ia menjadi gugup sendiri, Kuat Tin Oke ketimpa malang, Lekas ia berteriak, Kembali, Lekas, Kembali, Dari sini ke daratan sana ratusan li jauhnya, Mana bisa kau berenang ke sana? Aku tidak peduli, Kalau kau mati tenggelam, Kaulah penyebabnya seru Kwe Hu. Saking gugup kuat Tin Oke sampai garuk-garuk kepala tak berdaya, Terpaksa teriaknya pula, Lekas kau naik sini, Marilah berunding dulu. Kalau kau berjanji mau bawa aku pergi mencari gugup, Baru aku mau naik ke atas. Kuat Tin Oke kewalahan, Terpaksa ia berkata, Baiklah, Ku lulusi permintaanmu. Kweu menirukan ker-ker orang dewasa, Serunya, Seorang kuncu, Laki-laki sejati, Hanya sepatah kata. Tanpa terasa Kuat Tin Oke segera menyambung, Kuda lari sekali pecut. Sebagai seorang kawakan Kang Ou yang pernah malang melintang puluhan tahun, Sekali kuat Tin Oke sudah keluarkan janjinya, Selama hidup pun tidak akan menyesal dulu dia pernah bertaruh dengan KHU Juki, Hingga selama 18 tahun ia menyekap diri di padang pasir yang berhawa panas dingin itu, Tidak lain juga cuma untuk memenuhi janji kedua kalimat yang diucapkannya itu. Begitulah Kweu lantas naik ke daratan, Sebaliknya Kuat Tin Oke menghela nafas berulang kali, Terpaksa mereka berkemas dan menunggang kedua ekor Raja Wali terbang ke barat menuju ke daratan besar. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Chiu pun dari terkaman harimau buas. Begitulah setelah beberapa gebrakan melawan Li Bok Chiu, Kuatin Oket tahu bahwa dirinya bukan tandingan orang, segera ia kembangkan ilmu permainan tongkat, Hokmo Tiang Hoat, dengan rapat ia mempertahankan diri. Diam-diam Li Bok Chiu memuji dalam hati, tua bangka ini dikenal sebagai pentolan Kang Lam Chit Khoai, kiranya tidak bernama kosong, matanya buta kakinya pincang, sudah tua dan tenaga lemah lagi, namun masih kuat melawan puluhan jurus seranganku. Didengarnya Leo Lipting dan istrinya berkauk-kauk sedang memburu datang bersama Bu Sam Nio, diam-diam ia berkeputusan, kabarnya tua bangka ini adalah guru Kwe Ceng, Kwe Tai Hiap, jangan aku sampai melukainya, kalau sampai Kwe Ceng suami istri mencari perkara padaku, tentu akan serba menyulitkan, biarlah hari ini aku memberi kelonggaran kepadanya. Segera kebutnya bergerak, ujung kebut mendadak tegak kaku, seperti ujung sebuah tombak terus didorong menusuk ke dada kuatin oke. Meski kebut itu terdiri dan benda-benda lemas, namun dengan lekangnya yang hebat, daya tusukan ini sungguh luar biasa. Lekas kuatin oke ketukan tongkat besinya ke tanah, badannya lantas tertolak mundur ke belakang beberapa langkah, libok cium maju setapak, agaknya seperti hendak mengejar dan menyerang, siapa tahu sekonyong-konyong badannya mendorong ke belakang, pinggangnya lemas gemulai seolah-olah tidak bertulang, taut-tau pundaknya hanya terpaut satu-dua kaki di depan Bu Sam Nio. Keruan Bu Sam Nio kaget, lekas ia lancarkan ilmu Yetiang Chi, ia menutup kejidat orang, sayang ilmunya ini belum mencapai tingkat tinggi, gerak-geriknya kurang cekatan dan cepat, begitu pinggang libok cium liuk, seolah-olah setangkai bunga terata yang tertiup angin, tahu-tahu ia sudah menggeliat ke samping, malah pelak, tahu-tahu perut liuk to anio terkena sekali gabelokannya. Jik Lian Sin Chi yang libok cium sudah termasyur dan menggetarkan setiap jago persilatan, kontan liuk to anio roboh terguling, liuk lipting tidak lagi menghiraukan keselamatan jiwa sendiri, golok segera ia timpukan ke arah libok cium, berbareng ia pentang kedua tangannya menubruk maju hendak memeluk pinggang orang untuk mengadu jiwa. Sebagai perawan suci bersih, karena patah hati perangai libok cium berubah sadis dan tidak kenal kasihan lagi, terutama ia amat membenci hubungan asmara muda-mudi, kini melihat liuk lipting hendak memeluk badannya, terlihat hout mukanya lapat-lapat rada mirip payahnya di waktu muda dulu, rasa bencinya semakin berkobar, setelah ia pukul jatuh golok orang dengan kebutnya, sekali ayun pula, seret, telak sekali kebutnya memukul batok kepala liuk lipting. Kasehan liuk lipting yang membekali ilmu silat warisan keluarga yang tinggi, selama hidup tidak pernah menanam permusuhan dengan orang lain, tak nyana hari ini dia terjungkal habis-habisan. Beruntun ia melukai liuk lipting suami istri, kejadian berlangsung dalam waktu yang amat pendek kuatin oke dan bu semnio berusaha menolong, namun terlambat. Li bok ching, serunya, di mana kedua bocah perempuan itu? Tanpa menanti jawaban, bayangan berkelebat langsung ia melesat masuk ke delarm perkampungan dalam sekejap saja ia sudah periksa setiap pelosok rumah, namun tidak kelihatan bayangan tiaeng dan liuk busyang. Dari tungku di dapur ia mengambil api terus menyulutnya di gudang kayu bakar, tak lama kemudian dia sudah berlari keluar pula, katanya dengan tersenyum, dengan toho atu danit tengta isu aku tidak bermusuhan kalian silahkan pergi saja. Kuatin oke dan bu semnio terhitung golongan pendekar, mereka menyaksikan orang mengganas pantai dapat berbuat banyak, keruan gusar mereka bukan kepalang, sebatang tongkat dan sebilah pedang serempak menubruk maju pula, li bok chiu bergerak lincah seperti kupu-kupu menari, ia miringkan badan menghindari sambaran tongkat besi, sementara kebutnya terayun membelit pedang bu semnio, tenaga dalam tersalur melalui ujung kebutnya, sekali tarik dan dorong pula, terdengar peletak, pedang itu putus menjadi dua potong, ujung pedang melesat ke arah bu semnio, sementara gagang pedang menyamber ke muka kuatin oke. Bahwa pedangnya terkebut lawan bu semnio sudah hamat kaget, di luar dugaan orang dapat mematahkan pedangnya dengan kebut yang lemah saja untuk menyerang dirinya pula. Kutungan pedang itu melesat cepat, lekas ia menunduk kepala untuk berkelit, terasa kepala menjadi dingin dan silir, ujung pedang menyamber lewat memotong sebagian gelungan rambutnya. Di lain pihak, mendengar sambaran angin keras, ujung tongkat kuatin oke sapukan ke depan untuk menyampuk gagang pedang itu ke samping, didengarnya bu semnio menjerit kaget dan ketakutan, lekas ia putar tongkatnya hingga meneru kencang dan merangsak maju, sebetulnya tangan kirinya sudah menggenggam senjata rahasia, tapi ia tahu Ping Pog Chiu milik Jik Lian Sian Chu amat ganas dan keji, Matthew sendiri tidak bisa melihat, jangan-jangan malah memancing orang mengeluarkan jarumnya yang berbisa itu, sudah tentu dirinya tidak akan mampu melawan, oleh karena itu meski situasi sangat gawat, ia tidak berani sembarangan menimpukan senjata rahasianya. Sejak mulali Bok Chiu selalu memberi kelonggaran kepadanya, pikirnya, kalau tidak ku unjuk kelihayanku yang sejati, tua bangka ini tentu tidak tahu aku sengaja mengalah kepadanya, ujung kebutnya segera membelit ujung tongkat orang, kontan, kuatin oke merasa segulung tenaga hebat membetot tongkatnya, lekas ia, kerahkan tenaga untuk menarik balik, siapa tahu baru saja tenaganya tersalur ke ujung tongkat, mendadak kekuatan betotan kebut musuh sirna tanpa bekas, seketika ia merasakan kaki tangan menjadi lemas seolah-olah kosong melompong tak kuasa mengerahkan tenaga lagi. Sedikit menggerakkan tangan kirinya Bok Chiu sendal tongkat orang ke samping, telapak tangannya hanya satu dua dim saja di depan dada kuatin oke, katanya tertawa, kualo ya cu, jik lian sinci yang sudah mengusap di depan dada mulu. Dada kuatin oke terbuka lebar dan tidak mampu menangkis atau memelah diri, tapi ia lantas memaki dengan gusar, perempuan keparat, tepukan saja ke dadaku, kenapa cerwit? Melihat gelagat yang jelek ini bu Sam Nio kaget dan memburu hendak menolong. Tangkas sekali li bok Chiu sudah melejit ke udara, di saat badannya masih terapung di udara, telapak tangannya sempat mengusap sekali di muka bu Sam. Titik Nio Katanya tertawa, kau berani menggembah muridku, nyalimu cukup besar juga habis berkata ia tertawa cekikikan, sekali lompat badannya melayang jauh dan sekejap saja sudah tidak kelihatan lagi. Terasa oleh bu Sam Nio majari orang yang merabah mukanya itu sedemikian halus dan licin, kulit mukanya terasa dingin nyaman, dilihatnya bayangan orang berkelebat ke dalam hutan dan menghilang, hanya beberapa jurus saja ia melabaknya, namun gebrakan yang berlangsung tadi boleh dikata berbahaya sekali, ia kerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya toh roboh dan tak mampu bergerak kuatin oke tadi pun merasakan dadanya seperti ditindih batu besar ribuan kati, napas sesak terasa mual, segera ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, barulah pernapasannya dapat lancar kembali. Dengan susah payah bu Sam Nio merangkak bangun, didengarnya suara gemuruh dan angin menderu, hawa terasa sangat panas, ternyata Leo Keh Cheng sudah tertelan jago merah yang membara, dengan kuatin oke mereka mengangkat tubuh Leo Lipting suami istri, tampak kedua orang sudah kempas-kempis, terang tinggal menunggu ajal saja, pikirnya, kalau memindahkan mereka, tentu ajalnya akan tiba lebih cepat, namun tak mungkin kubiarkan mereka di sini, bagaimana baiknya? Di saat serba susah itulah tiba-tiba dari jauh didengarnya seseorang berteriak, Nio Chu, apakah selamat itulah suara bu Sam Tong? Girang dan dongkol pula bu Sam Nio, pikirnya kasih gila ini entah berbuat apa saja dan sampai sekarang baru datang, dilihatnya pakaian seng suami sudah robek dan penuh tambalan, sedang berlari cepat mendatangi sambil berkauk-kauk. Selamanya bu Sam Nio belum pernah menghadapi sikap suaminya yang begitu mesra terhadap dirinya, hatinya menjadi senang, sahutnya lantang, aku di sini. Cepat sekali bu Sam Tong meluncur tiba, tanpa berhenti ia raih badan Leo Lipting berdua terus dibawa pergi sambil berteriak, lekas ikut aku. Kuatin Oke belum saling memperkenalkan diri, namun ia yakin orang adalah sekaum dari golongan pendekar, maka segera ia ikut jejak orang, sekaligus mereka lari sejauh beberapa li, bu Sam Tong menjinjing dua orang, kuatin Oke pincang berjalan dengan menggunakan tongkat, namun bu Sam Nio malah ketinggalan paling jauh. Bu Sam Tong menyusup ke timur dan berputar ke barat, akhirnya ia bawa kedua orang memasuki sebuah gua di sebuah lekukan gunung, begitu masuk ke dalam gua itu, bu Sam Nio melihat Tun Ji dan Siu Bun, kedua puteranya itu selamat tak kurang suatu apapun, ia merasa lega, dilihatnya kedua puteranya sedang bermain, batu di tanah bersama Liok Bu Siang dan Tia Eng. Di ujung sana berdiri seorang gadis cilik lain yang berpakaian mewah, usianya lebih kecil dari Liok dan Tia, namun sikap dan tindak tanduknya kelihatan sombong, ia tidak sudi bermain dengan mereka berempat, dia bukan lain. Adalah putri kesayangan Kwe Cieng dan Ui Yang, Kwe Ehu adanya. Melihat Kwa Tin O keikut datang segera Kwe Ehu berteriak, Kwa Kong Kong, kedua burung itu entah pergi kemana, tidak kelihatan bayangannya, ku panggil berulang kali juga tidak mau kembali. Sementara itu Kwe Ehu dan Liok Bu Siang lantas memeluk badan Liok Toa Nyo dan Liok Lip Ting serta menangis sambil menjerit-jerit. Mendengar jerit tangis kedua anak perempuan ini, seketika Kwa Tin O ke teringat akan kata-kata Li Bok Chiu, serunya khawatir, wah, celaka. Kita memancing setan masuk pintu, sebentar iblis laknat itu pasti menyusul kemari. Bagaimana bisa tanya Bu Sem Nyo bingung? Gembong iblis itu hendak mencabut nyawa kedua bocah. Dari keluarga Liok ini, tapi dia tidak tahu di mana mereka berada. Seketika Bu Sem Nyo sadar, ujarnya, ya, benar, dia sengaja tidak melukai kami, tapi mengintil di belakang kita secara diam-diam. Bu Sem Tong menjadi gusar, teriaknya, setan keparat itu berani mengganas, sebentar biar aku yang menempurnya. Batok kepala Liok Lip Ting sudah remuk, namun ada satu hal yang belum dia selesaikan, maka ia bertahan sampai sekarang, dengan suara lemah katanya kepada Tia Eng, Ah Eng, ambillah sapu, sapu-sapu tangan di dalam bajuku. Tia Eng menyeka air mata, lalu merogoh keluar sehelai sapu tangan sutra dari baju sengpaman. Sapu tangan ini, terbuat dari sutra putih, tiap ujungnya tersulam bunga merah, bentuk dan warna bunga itu amat aneh dan lain dari bunga biasanya, kelihatan indah menyolok tapi menyeramkan pula, selintas pandang membuat berdiri bulu kuduk orang. Kata Liok Lip Ting, Ah Eng, ikatlah sapu tangan ini di lehermu, jangan kau copot lagi, tau tidak? Tia Eng tidak tahu maksudnya, namun pamannya berpesan wanti-wanti, maka ia mengangguk serta mengiakan. Saking kesakitan Liok To'anyo sudah jatuh pingsan berulang kali, mendengar suara suaminya, segera ia membuka mata, katanya, kenapa tidak kau berikan kepada anak siang? Berikan kepada siang ji. Tidak sahut Liok Lip Ting tegas, mana boleh aku mengingkari pesan ayah bundanya? Kau, kau sungguh kejam, puterimu sendiri tidak kau hiraukan lagi. Keselamatannya mata Liok To'anyo memutih, suara pun serak dan jatuh semaput lagi. Liok Bu Siang tidak tahu soal apa yang dipertengkarkan ayah bundanya, sambil menangis ia berteriak, LBU ayah. Nio Chu ujar Liok Lip Ting dengan suara lembut, kau amat sayang kepada siang ji, biarlah dia ikut berangkat bersama kita. Sapu tangan sutra putih bersulam bunga merah itu adalah pemberian Li Bok Chiu kepada Liok Tian Goan di masa mudanya sebagai tanda mengikat janji, menjelang ajal, Liok Tian Goan tahu dosa-dosa mereka suami istri bertumpuk dan banyak musuh, anak cucunya kelak pasti terlibat banyak urusan, maka ia wariskan sapu tangan itu kepada putranya. Dengan wanti-wanti ia berpesan, bila Bu Sem Tong meluruk datang menuntut balas, kalau bisa menghindari adalah baik, kalau tidak bolehlah dilawan sekuat tenaga dan rasanya jiwat tidak akan melayang cuma-cuma. Tapi kalau Li Bok Chiu yang datang, orang ini amat keji dan ganas pula, ilmu silatnya juga tinggi, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri ialah mengalungkan sapu tangan sutra putih itu di leher ingat akan asmara di masa mudanya, mungkin si iblis itu tidak tega turun tangan. Tapi Liok Lip Ting sendiri tinggi hati, meski menjelang ajal, namun ia sendiri tidak mau unjuk sapu tangan itu. Tia Eng adalah putri saudara perempuan Liok Lip Ting yang dititipkan padanya, biasanya ia bersikap keras kepada keponakan ini, sering ia memarahinya dan mendidiknya dengan keras, tapi urusan sudah berlarut sedemikian jauh, malah dia berikan sapu tangan penyelamat itu kepada Tia Eng. Betapapun Liok To'anyo berjiwa lebih sempit, kasih sayangnya kepada putri sendiri lebih besar, melihat seng suami tidak pedulikan keselamatan jiwa putri sendiri, saking dongkol dan gusar, kontan ia jatuh semaput lagi. Karena soal sapu tangan sampai Bibi dan pamannya bertengkar, segera Tia Eng angsurkan sapu tangan itu kepada Piaomo Ainya, katanya, Bibi bilang untuk kau, nah, terimalah. Tanda seru. Tapi Liok Lip Ting segera membentak, Seng Ji, jangan kau terima. Bu Sam Nioh tahu dalam hal ini pasti ada latar belakang yang dirahasiakan, segera ia tampil bicara, bagaimana kalau sapu tangan ini disobek menjadi dua potong. Satu orang separoh, boleh tidak? Liok Lip Ting hendak bicara, namun keadaannya sudah sangat payah, mana bisa mengeluarkan suara pula, terpaksa ia hanya mengangguk saja. Bu Sam Nioh segera minta sapu tangan itu, retia sobek menjadi dua dan dibagikan kepada Liok Bu Siang dan Tia Eng. Bu Sam Tong berdiri di mulut gua, mendengar jerit tangis di sebelah dalam, tak tahu apa yang terjadi, segera ia berpaling, entah mengapa dilihatnya separuh muka istrinya berwarna hitam, separuh yang lain putih halus seperti salju, keruan ia kaget dan khawatir, katanya sambil menuding muka Seng Isteri, ke, kenapa begini? Kenapa? Tanya Bu Sam Nioh sambil meraba mukanya, terasa kulit mukanya seperti kaku dan mati asa, mencelos hatinya, seketika teringat akan rabaan tangan Li bok Chiu pada mukanya tadi, apa tangan halus dan lembut itu menggunakan racun dalam rabaannya tadi? Baru saja Bu Sam Tong hendak bertanya pula, mendadak didengarnya seorang tertawa di luar gua, katanya, kedua bocah perempuan itu di sini bukan? Perduli mati atau hidup, lekas lempar keluar suaranya nyaring seperti kelimtingan. Bu Sam Tong segera melompat keluar gua, dilihatnya Li bok Chiu sedang berdiri di luar gua, seketika hatinya tergetar, puluhan tahun tidak bertemu, kenapa dia masih sedemikian cantik? Tapi dilihatnya kebut di tangan Li bok Chiu bergoyang gontai, sikapnya adem-ayem, pandangan matanya tajam, kedua pipinya bersemu merah, bagi orang yang tidak kenal iblis yang suka mengganas ini, orang pasti mengira orang adalah putri hartawan yang sengaja menjadi tokoh, pendeta wanita agama tau. Melihat kebut baru Bu Sam Tong ingat dirinya tidak membekal senjata, kalau balik mengambil ia kuatir orang akan menerjang masuk dan melukai Tia Eng atau Liok Bu Siang, sekilas dilihatnya di pinggir gua tumbuh sebatang pohon, segera ia rangkul dengan kedua tangan serta menghardi keras, naik waktu ia kerahkan tenaga, pohon itu seketika kena dicabut sampai akar-akarnya. Li Bok Chiu tersenyum genit, amat besar tenagamu Bu Sam Tong segera melintangkan batang pohon itu. Katanya, Nonali, puluhan tahun tidak bertemu, kau baik-baik saja. Dahulu ia biasa panggil orang Nonali, kini meski orang sudah masuk agama menjadi pendeta Tiu, namun ia tidak mengubah panggilannya, selama dua puluhan tahun terakhir ini Li Bok Chiu tidak pernah mendengar orang memanggil dirinya dengan sebutan Nonali, seketika tergerak hatinya, terbayang olehnya akan kehidupan manis mesra masa mudanya dahulu, namun kilas lain ia pun berpikir, sebetulnya aku dapat hidup rukun sampai hari tua bersama pujaan hatiku, siapa tahu dalam dunia ini muncul seorang yang bernama Owankun yang membuat aku malu dan kehilangan, pamor, aku hidup menderita sampai hari tua. Segera rasa manis mesra yang mengejolak tadi seketika tersapu bersih, perasaan berubah menjadi benci dan dendam. Seperti Li Bok Chiu Bu Sam Tong juga seorang yang patah hati dalam gelanggang asmara boleh dikatakan mereka mengalami pendeta dan siksaan batin yang sama. Sepuluhan tahun yang lalu Bu Sam Tong pernah melihat seorang diri Li Bok Chiu membunuh puluhan piausu dari Ho Si Piao Kiok secara kejam dan tak berperi kemanusiaan, kalau dibayangkan sampai sekarang masih terasa seram, para piausu itu sebetulnya tiada salah dan tiada dosa kepadanya, mereka pun tiada sangkut raut dengan Owankun soalnya hanya karena mereka pun si Ho, dikala kepedihan hati tak terlampiaskan, ia luruk ke Ho Si Piao Kiok serta membunuh habis semua penghuninya, kini dilihat pula oleh Bu Sam Tong Raut muka perempuan ini sebentar mengunjuk kelembutan hatinya, namun saat lain berubah bengis dan menyeringai dingin. Diam-diam ia sangat menghawatirkan keselamatan kedua anak perempuan Liok dan Tia itu. Berkata Li Bok Ciu, di atas dinding sudah ku berikan tanda sembilan telapak tangan, aku tidak akan berhenti sebelum membinasakan sembilan orang, nah, Bu Sam Kou, silahkan kau menyingkir. Orang-orang yang kau musuhi sudah sama mati, putra dan bininya pun sudah kau lukai, cucu perempuannya yang masih kecil itu, harap kau ampuni saja kata Bu Sam Tong. Li Bok Ciu menggeleng sambil tersenyum, katanya, Bu Sam Kou, silahkan kau minggir. Bu Sam Tong pegang batang pohon itu lebih kencang, teriaknya, Nonali, kau memang terlalu kejam, Hoan Kun. Seketika berubah air muka Li Bok Ciu mendengar nama itu, katanya, aku sudah bersumpah barang siapa di hadapanku menyinggung nama orang itu, maka kalau bukan, aku yang mati pasti dia yang mampus, Nah, Bu Sam Kou, kau sendiri yang salah, jangan kau menyalahkan aku, kebutnya segera mengebas ke atas kepala Bu Sam Tong. Jangan pandang kecutnya itu, kecil pendek, namun kebasannya ini cepat dan keras sekali, rambut kepala Bu Sam Tong yang awut-awutan itu seketika seperti diterpa angin ribut. Li Bok Ciu tahu orang adalah murid kesayangan Itteng Tai Su, meski tindak tanduknya lingelang, namun ilmu silatnya mempunyai keistimewaannya sendiri, maka sekali turun tangan segera ia lancarkan serangan maut yang mematikan. Cepat Bu Sam Tong angkat batang pohon itu dan mendadak terulur maju terus menyapu dengan keras. Melihat sapuan keras dan lihai ini, badan Li Bok Ciu berkelebat melayang mengikuti deru angin, sebelum daya kekuatan sapuan pohon itu melanda tiba, ia sudah melompat ke depan terus menyerang ke muka lawan. Hebat memang kepandaian Bu Sam Tong, tidaklah sia-sia Tuan Hong ia menggembelengnya selama puluhan tahun, melihat orang merangsak maju, tangan kanan segera terangkat, jari tengahnya terjulur menutup jidat orang. Etiang Ciu yang dialam carkan ini tidak bisa dibandingi dengan permainan istrinya tadi, kelihatannya gerak tangannya tidak begitu cepat dan hebat, namun serba rumit dijajagi atau diraba perubahannya, aneh dan ajaib. Tapi badan Li Bok Ciu mendadak mencelat mundur beberapa tombak jauhnya. Melihat orang bergerak segesit keras lincah kupu menyelusuri kembang, datang pergi seonteng asap, dalam sekejap saja merangsak maju dan mundur beberapa kali, mau tidak mau Bu Sam Tong sangat kagum dan tergetar. Segera ia kerahkan tenaga mengabitkan dahan pohon itu dengan hebatnya, serem tak ia desak lawan mundur puluhan tombak jauhnya, tapi sedikit ada peluang, Li Bok Ciu segera menyelingap maju secepat kilat, untung Itiang Ciu amat lihai, kalau tidak tentu sejak tadi dia sudah terkapar roboh. Meski demikian, betapapun bobot dahan pohon itu terlalu berat, diputar sedemikian kencangnya, lama-kelamaan ia merasa letih dan kehabisan tenaga, sebaliknya Li Bok Ciu bergerak semakin gesit dan mendesak semakin dekat. Mendadak bayangan putih berkelebat, tau-tau Li Bok Ciu melompat ke pucuk pohon sembari mengayun kebutnya menyerang ke bawah dari tengah udara. Bu Semtong terkejut, lekas ia putar balik batang pohon terus dihantamkan ke tanah, sambil tertawa Li Bok Ciu berlari maju melalui dahan pohon segera Bu Santong memapak dengan tutukan jarinya. Tapi sekali menggeliat gemulai, badan lawan tau-tau sudah menyurut mundur ke pucuk pohon pula. Begitulah beruntun puluhan jurus, bagaimanapun Bu Semtong kerahkan tenaga menggentak pohon atau menyapukannya dengan hebat menghantam batang pohon yang lain untuk menjatuhkan orang, namun Li Bok Ciu seperti lengket dengan dahan pohon di tangannya itu, malah setiap kali kalau gerakan dahan pohon lambannya lantas menyerang maju dengan serangan ganas. Lama-kelamaan Bu Semtong merasa payah juga, meski badan orang tidak terlalu besar dan berat, paling tidak menambah beban di atas dahan pohon besar itu, dengan berdiri di pucuk pohon, dahan pohon itu tidak akan mampu mengenai dia, sebaliknya orang lebih leluasa menyerang dirinya, terang dirinya dalam posisi yang terdesak. Insaf akan kedudukan yang berbahaya ini, bila dirinya sedikit ayal atau lina, jiwa sendiri tidak menjadi soal, tapi semua penghuni gua baik tua dan muda bakal menjadi mangsa keganasannya pula. Segera ia ayun batang pohon itu lebih kencang, ia berusaha menjatuhkan orang dari dahan pohon di tangannya, tepat pada saat itulah, tiba-tiba dari belakang didengarnya seruan nyaring di susul dua bayangan abu-abu menubruk turun dari atas. Karena pahanya tersambit jarum berbisa, Bu Semtong rebah tengkurap tak mampu bangun jagi, sementara Li Bokciu sedang sibuk dikerubuti dua ekor Raja Wali dan seekor burung merah kecil berparuh panjang. Waktu Bu Semtong angkat kepala, dilihatnya dua ekor Raja Wali menukik turun bagai motor jatuh menyerang ke arah Li Bokciu dari kanan-kiri, melihat luncuran kedua burung raksasa yang pesat dan dasyat ini, cepat Li Bokciu menjungkir ke bawah dengan kaki kiri tetap menggantol dahan pohon, karena tidak berhasil mengenai musuh, kedua Raja Wali itu terbang ke udara pula. Baru saja Bu Santong kehranan, tiba-tiba didengarnya suara anak perempuan di belakangnya, Tiau Ji, ayo turun gigit perempuan jahat itu. Kedua ekor burung Raja Wali itu amat cerdik dan tahu kata-kata orang, seekor dari kiri ke kanan, yang lain dari kanan ke kiri, empat cakar besinya serentak mencengkeram ke bawah pohon. Pernah Li Bokciu dengar bahwa K.W.E. Cheng dan U.I. Yong dari Toho Atsu ada memelihara sepasang burung Raja Wali Sakti, menghadapi serangan kedua burung sakti ini, terhadap Raja Wali itu sendiri ia tidak takut, namun ia jari bila K.W.E. Cheng suami istri berada tidak jauh dari situ, hal itu tentu akan membawa kesulitan dan menggagalkan urusannya, dengan gerakan gemulai segera ia berkelit beberapa kali, tiba-tiba ia ayun kebutnya, plok, ia berhasil menyabet sayap kiri Raja Wali Jantan, saking kesakitan Raja Wali itu berpekik dan beberapa tangkai bulunya rontok berhamburan di udara. Melihat burung Raja Walinya Cidera, K.W.E. Hu berteriak pula, Tia Uji jangan takut, gigit perempuan galak itu. Sekilas Li Bokciu melirik, dilihatnya anak perempuan itu berkulit halus sebagai salju, cantik melek dan menawan hati, tergeraklah hatinya, sejak lama ku dengar bahwa K.W.E. Hu Jin adalah perempuan tercantik nomor satu angkatan muda, memangnya anak perempuan ini adalah puterinya karena menggunakan pikiran, gerak-gerak kaki tangannya menjadi sedikit lamban. Walaupun mendapat bantuan sepasang Raja Wali namun Bu Sem Tong masih tidak kuasa merobohkan lawannya, keruan hatinya semakin gelisah, sekonyong-konyong pohon itu ia lempar ke tengah udara bersama orangnya. Agaknya Li Bokciu tidak menduga akan perbuatannya ini, tanpa kuasa badannya ikut terlempar beberapa tombak tingginya di udara. Seperti diketahui tenaga sakti Bu Sem Tong memang amat mengejutkan, dulu waktu K.W.E. Cheng dan Ui yang hendak minta bertemu dengan Iteng Tai Su, di tepi jurang dia mengangkat sepotong batu besar yang di atasnya rebah pula seekor sapi jantan yang besar, ia kuat bertahan hampir setengah jam lebih. Kepandayan silat Li Bokciu memang tinggi namun karena dilempar sekuat itu, ia tidak kuasa menyingkirkan diri lagi. Melihat dia melambung ke udara, kedua Raja Wali itu segera menukik turun pulas raya menutup. Kalau di atas tanah datar kedua Raja Wali ini tidak dapat mengapakan dirinya, sekarang Li Bokciu terapung di tengah udara dan tiada tempat untuk pengerahan tenaga, mana kuat melawan terjangan kedua Raja Wali yang hebat ini. Dalam gugupnya kebut terayun untuk melindungi mukanya, berbareng lengan baju mengebas, sekaligus ia timpuk tiga batang jarum pengpok ginciam. Dua batang menerjang kedua Raja Wali sebatang ke arah dada Bu Sem Tong. Tiga batang senjata rahasia dia timpukan ketiga arah sasaran yang berlainan dengan tepat, sungguh lihai sekali. Kedua Raja Wali itu rupanya tahu kelihayan jarum musuh, cepat pentang sayap melambung tinggi pula ke tengah udara, tapi jarum perak itu menyamber teramat cepat, seret, seret jarum menyerempet lewat sela-sela cakar kaki dan mengelupas sedikit sisi kulitnya. Ketika Bu Sem Tong tiba-tiba melihat sinar perak berkelebat lekas ia jatuhkan diri, namun jarum perak itu masih mengenai juga paha kirinya, sebat sekali ia hendak berdiri pula, siapa tahu kaki kirinya itu ternyata tidak mau menurut. Perintah lagi, lututnya tertekuk dan berlutut dengan tangan menyanggah tanah, ia kerahkan tenaga murni, baru saja hendak merangkak bangun pula, rasa kaku dengan cepat sudah menjalar sekejap saja kedua kakinya sudah pati rasa, kontak ia jatuh tengkurap, kedua tangan masih bertahan dan merontah hendak berdiri, namun akhirnya ia rebah tak bergerak lagi. Tiauji, Tiauji teriak kweeho keras, lekas kemari. Kedua ekor Raja Wali itu ternyata terbang entah kemana dan tidak mau mendengar teriakannya lagi. Adik Cilik, tegur Libok Ciu tersenyum, apakah kau si kwee? Melihat orang bicara manis budi, kweeho pun tertawa, sahutnya, ya, aku si kwee. Kau siapa? Mari sini, ku ajak kau bermain. Perlahan Libok Ciu menghampiri hendak menggandeng tangannya. Dengan mengetuk tongkatnya lekas kuatin okei menerjang keluar dari gua dan menghadang di depan kweeho, teriaknya, huji, lekas masuk. Memangnya kau takut aku bakal menelannya bulat ujar Libok Ciu tertawa cekikikan kaki kirinya sedikit mencungkit tongkat besi orang berbareng tangan kiri merayah menangkap ujung tongkat. Kuatin oke lekas menyandal serta menariknya, namun ia tidak berhasil melepaskan cekalan orang, teriaknya, huji lekas lari. Kweeho malah bersungut dan berkata bibi ini hendak bermain dengan aku, tidak lari ia malah hendak menarik tangan Libok Ciu. Kuatin okei kaget, selagi kehabisan akal, tiba-tiba terdengar suara pekek kedua Raja Wali yang telah terbang balik. Piauji, lekas ke sini kweeho berseru. Tiba-tiba samar merah berkelebat, seekor burung kecil warna merah yang berparuh panjang mendadak menubruk langsung ke arah kepala Libok Ciu dari sela-sela kedua burung Raja Wali. Keruan Libok Ciu terkejut lekas kebutnya menyamber namun burung merah itu melayang pergi datang dengan cepat, tiba-tiba badannya mundur tiga kaki di tengah udara meluputkan diri dari kebutan itu. Tapi secepat itu pula ia sudah menerjang maju pula, gerak-geriknya tidak kalah daripada tokoh kosendunia persilatan. Kaget dan senang pula Libok Ciu, katanya sambil tertawa, burung kecil ini menyenangkan juga. Tiba-tiba didengarnya suara desiran aneh yang kumandang dari belakang gunung, entah dari mana berbondong-bondong merayap keluar ular hijau yang tak terhitung banyaknya, seorang anak laki-laki berbaju hijau sedang mendatangi sambil berdendang dengan bertepuk tangan, ular-ular itu mengiringi nyanyiannya, sebaris dari sebaris amat teratur merubung ke arah Libok Ciu. Anak laki-laki berusia 14-15 tahun itu lalu duduk di tanah untuk menonton burung merah tadi menempur sengit Libok Ciu. Burung merah kecil itu amat gesit dan tangkas, maju mundur bagai kilat, sabetan kebut Libok Ciu meski sangat kencang, namun lawan kecil ini selalu dapat lolos. Dilihatnya anak laki-laki itu bermuka cakap, bibir merah gigi putih, tampan dan menyenangkan serta merta timbul rasa kasih sayangnya, melihat orang menggusur ular menghadang di depannya, diam-diam ia berpikir, kabarnya di pektosan daerah Seek Benua Barat ada seorang bulim ciam puat tokoh persilatan tua bernama Ouyang Hang yang pandai menguasai ular untuk menyerang musuh, mungkin pemuda ini punya hubungan erat dengan dia? Semula ia berniat melancarkan serangan ganas untuk membinasakan burung merah itu, berpikir sampai di situ, ia jadi ragu-ragu dan batalkan niatnya semula. Harus diketahui Li Bok Ciu adalah seorang yang licik dan banyak tipu dayanya, sebelum bertindak ia selalu memikirkannya lebih dulu secara seksama, kalau dirinya tidak terdesak kalah, dia tidak akan segera menurunkan tangan jahatnya pikirnya. Kenapa hari ini begini kebetulan? Iteng Taisu, Pek, Tosan dan Toho Atsu masing-masing ada orang kumpul di sini, memangnya sebelum ini mereka sudah berjanji untuk bersatu menghadapi aku? Biarlah ku cari tahu dulu keadaan yang sebenarnya. Sambil mengebaskan kebutnya, Li Bok Ciu bertanya, Adik Cilik, siapa namamu? Apa kau datang dari Pek, Tosan? Tanda tanya. Melihat orang bicara dengan lemah lembut, pemuda itu berdiri sahutnya dengan, tertawa, aku si nyeo, Pek, Tosan apa yang kau maksudkan? Melihat orang tidak bersiap, sekonyong-konyong burung merah tadi menyergap pula serta mematuk dengan paruhnya yang runcing panjang. Sebat sekali Li Bok Ciu ulur tangan kiri terus meraih, gerak-gerik burung merah kecil itu amat cepat dan tangkas, namun gerak tangan Li Bok Ciu lebih cepat lagi, tahu-tahu burung merah itu tergenggam oleh tangannya. Keruan pemuda itu kaget, teriaknya, Hai, jangan kau melukai dia. Baik. Nih, ku kembalikan padamu sahut Li Bok Ciu sambil membuka telapak tangannya. Begitu mendapat kebebasan burung merah itu segera pentang sayap hendak terbang, tapi baru saya sayapnya terbentang, Li Bok Ciu kerahkan lewekang melalui telapak tangannya, sehingga burung merah itu seakan-akan melengket pada tangannya, biarpun beberapa kali burung kecil itu menggelapai-gelapai sayapnya tetap tidak mampu terbang lolos dari telapak tangannya. Maklumlah Jik Lian Sin Chiang Li Bok Ciu sudah mencapai puncaknya, tenaga yang dikerahkan pada telapak tangannya bisa diagunakan sesuka hatinya, dalam sekejap saja ia bisa mengubah kekuatan pukulan telapak tangan beberapa kali, sekali serang pukulannya bisa menimbulkan gelombang kekuatan yang meneru hebat, tenaga dipusatkan di tengah-tengah telapak tangan, sementara jarinya bisa mengendon sehingga orang yang terkena pukulannya tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melawan. Bagi jago yang berilmu silap tinggi, kalau badannya terkena pukulan, secara refleks akan mengerahkan tenaga untuk melawan, baik menangkis atau untuk mematahkan. Tapi ilmu pukulan Li Bok Ciu ini lain daripada yang lain, sekali pukul di dalamnya mengandung bermacam kekuatan yang dasyat, oleh karena itu ia amat tenar dan ditakuti karena ilmu pukulan Jik Lian Sin Chiang, siapa yang tidak akan kuncup nyalinya bila mendengar atau melihat ilmu pukulannya ini. Begitulah burung merah tadi masih terus kerupukan di tengah telapak tangan Li Bok Ciu dan tidak mampu terbang meloloskan diri. Bu Sam Nyo dan lain-lain juga terkurung oleh barisan ular yang banyak itu, mereka pun kaget dan heran pula, melihat burung merah itu tidak mampu lepas dari telapak tangan orang, mereka pun khawatir akan keselamatannya, tapi takut digigit ular-ular berbisa itu, setapak pun mereka tidak berani bergerak. Melihat suaminya terkapar di tanah tanpa bergerak, entah mati atau masih hidup, betapapun mereka sudah menjadi suami istri sekian puluh tahun lamanya, Bu Sam Nyo amat prihatin akan keadaan suaminya, segera ia berseru memanggil, Samko, bagaimana kau? Bu Sam Tori mengerang, punggungnya terangkat beberapa kali, namun tetap tidak mampu menegakkan badan. Kwe Ehu, tampak celingukan kian kemari dan tidak melihat bayangan kedua burungnya, segera ia berteriak, Tiaoji, Tiaoji, lekas kembali. Setelah menunggu cukup, lama tidak melihat apa-apa, maka Li Bok Ciu sudah bertekad, seumpama Kwe Ceng. Suami istri dan Oyang Hang berada di sekitar sini, jika aku segera turun tangan masakah mereka sempat berbuat apa-apa kepadaku maka dengan tersenyum kecil ia melangkah ke depan. Eh, jangan bergerak teriak anak muda tadi. Awas digegit ular tapi dilihatnya di mana kaki Li Bok Ciu beranjak ke depan, kawanan ular itu entah kenapa sama menyurut mundur seperti amat takut kepadanya, saling desak dan menyingkir ke pinggir. Tiba-tiba Li Bok Ciu melompat lewat di samping si pemuda terus menerjang ke dalam gua. Bu Sam Nyo ayun pedangnya seraya membentak, keluar. Tanda seru. Tangan kiri Li Bok Ciu masih pegang burung kecil dan tangan kanan menyongsong tajam pedang terus menepuk. Keruan Bu Sam Nyo heran, memangnya tanganmu terbuat dari baja? Siapa tahu jari-jari orang ternyata bergerak selincah ular hidup, tahu-tahu sudah mencomot batang pedang terus digentak ke depan, ujung pedang malah mebal-balik memotong kejidat Bu Sam Nyo sendiri. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang amat cepat, seret, belum sempat ia berkelit pedangnya sendiri sudah membacok jidatnya. Maaf ujar Li Bok Ciu tertawa, burung di tangan kirinya segera dilepaskan, kedua tangannya segera menjinjing Tia Eng dan Liok Bu Siang, kaki sedikit menutul badannya segera mencelat keluar gua, dalam kesibukannya itu ia sempat pula menendang tongkat besi kuatin Oke yang menyerampang. Datang dan menimpuk sebatang pingpok ciam di kuncir KWEU. Mendengar jeritan kedua anak darat Tia dan Liok, tahu keadaan sangat gawat, si pemuda segera bangun dan menubruk maju memeluk Li Bok Ciu sambil teriaknya, hai, hai, lekas lepaskan. Tangan Li Bok Ciu masing-masing menjinjing satu orang, sedikitnya ia tidak menduga si pemuda bakal memeluk pinggangnya, tahu-tahu ia merasa bawah ketiak sudah dijepit sepasang tangan kecil seketika hatinya terkesiap, entah bagaimana seketika seluruh badan menjadi lemas lunglai. Supaya Tia dan Liok kedua anak perempuan itu tidak tergigit tular, ia kerahkan tenaga di telapak tangan terus melemparkan mereka beberapa tombak jauhnya, cepat sekali tangannya membalik mencengkeran punggung si pemuda. Usia Li Bok Ciu sudah mencapai lima puluhan tahun, namun dia masih seorang perawan yang suci, semasa mudanya bergaul dan menas marah dengan Liok Tian Goan, namun masing-masing memegang teguh adat istiadat, maka selama hidupnya belum pernah ia bersentuhan tubuh dengan laki-laki manapun jua. Banyak laki-laki kalangan Kang Owi yang terpikat akan kecantikannya, tapi sekali orang mengunjuk nafsu jahat atau tingkah laku yang tidak sopan, maka jiwa orang itu pasti melayang di bawah jiklian sinciangnya. Walau pemuda ini baru berusia belasan, betapapun dari badannya sudah mengeluarkan bau kelakian yang merangsang dan memabukan, sekonyong-konyong Li Bok. Ciu menghadapi keadaan ini, seketika ia terkesima dan luluh hatinya. Begitu mencengkeram punggung si pemuda sebetulnya ia sudah kerahkan tenaga hendak menghancurkan isi perut orang untuk mencabut nyawanya, siapa tahu tenaga ternyata tak kuasa dikerahkan, hal seperti ini selama hidup belum pernah dia alami, keruan tak terkatakan rasa kejut dan herannya. Pada saat itulah burung merah itu tahu-tahu menubruk pula mematuk matanya sebelah kiri sedikit pun Li Bok Ciu tidak menduga, tahu-tahu sebelah matanya seperti ditusuk sesuatu benda dan sakitnya luar biasa, biji matanya sudah dipatuk buta oleh burung merah itu. Keruan bukannya tidak kepalang, plok, ia ayun tangannya secepat kilat, pukulan ini dilandasi kekuatan lewakannya selama hidup ini, burung kecil itu seketika terpental jatuh dengan leher putus sayap kutung, cepat sekali tangan kanannya mengangkat si pemuda serta memakinya, keparat cilik, kau ingin mampus ya. Segera ia putar badan pemuda itu dengan kaki di atas dan kepala di bawah, segera pula ia hendak benturkan kepala orang pada batu gunung agar mampus. Meski dalam bahaya, namun si pemuda sedikit pun tidak gugup atau takut, malah katanya sambil tertawa, kokoh, bibi, jangan kau puntir kakiku hingga kesakitan. Suaranya sedemikian lembut dan ilmen, sorot matanya halus mesra dan membuat orang yang menghadapinya lulu hatinya dan kuncuk pemarahnya, apapun yang diminta rasanya sulit untuk menolaknya. Sekilas libok cium melenggong, belum lagi hatinya ambil keputusan, didengarnya pekek sepasang Raja Wali di angkasa, kedua Raja Wali itu sedang terbang mendatangi dari kejauhan, tahu-tahu menukik serta menyerangnya pula. Metuk kirinya sudah buta, rasa gusar dan penasaran ini belum sempat terlampias, segera ia kebutkan lengan baju kirinya, dua batang pingpok cium memapak kedua Raja Wali itu. Senjata rahasianya ini amat ganas dan berbisa lagi, kedua Raja Wali ini tadi sudah merasakan kelihayannya, lekas mereka pentang sayap melambung pula ke atas, namun jarum-jarum perak itu menyamber dengan kecepatan luar biasa, meski kedua Raja Wali terbang amat cepat, luncuran kedua batang jarum perak itu terlebih cepat lagi, saking kaget dan ketakutan kedua Raja Wali sampai bersuit nyaring, tampaknya jiwa mereka bakal tak tertolong lagi, kedua Raja Wali yang gagah perkasa ini bakal melayang oleh jarum berbisa itu. Mendadak terdengar suara mendering keras, sesuatu benda meluncur amat kencang dari kejauhan memecah angkasa, sungguh cepat sekali kedatangan benda kecil ini, baru saja kuping mendengar dering luncurannya, dalam sekejap saja sudah melayang tiba dan tahu-tahu membentur jatuh kedua batang jarum berbisa itu. Datangnya senjata rahasia ini sungguh sangat mengejutkan, meski Libok Ciu seorang kejam, tak urung ia pun terperanjat segera ia melompat ke depan sambil melemparkan si pemuda untuk menjemput benda itu, kiranya hanya sebutir batu kerikil biasa, pikirnya, orang yang menimpukan batu kerikil ini ilmu silatnya pasti tinggi luar biasa, mataku sudah cedera, biarlah aku menghindarinya saja. Serta merta ia bergerak menuruti jalan pikirannya, telapak tangannya segera menepuk ke punggung Tia Eng, tujuannya hendak membinasakan Tia Eng dan Liok Busi yang sesuai tanda peringatan 9 tapak tangan berdarah yang ditinggalkan di dinding ruang Liok Lipting itu. Akan tetapi pada waktu telapak tangannya hampir menyentuh punggung Tia Eng, sekilas metu kanan yang masih jeli itu tiba-tiba melihat leher anak darah itu terikat selembar sapu tangan bersulam bunga merah indah yang dia kenal adalah buah tangan sendiri dahulu yang diberikan pada kekasihnya sebagai tanda mata. Karena ini, seketika ia merandek, tenaga gablokannya tadi dengan cepat ia tarik kembali segala cumbu rayu di masa silam sekilas terbayang kembali olehnya. Melihat sapu tangan sulaman ini ia pun lantas tahu maksud kemauan Liok Tian Goan, pikirnya dalam hati, walaupun ia telah menikah dengan perempuan Hina Shi Ho itu, namun dalam hatinya nyata ia tidak pernah melupakan diriku terbukti sapu tangan ini masih dia simpan baik-baik, karena itu ia mohon agar aku mengampuni keturunannya, lantas aku harus mengampuni atau tidak? Demikianlah sesaat ia menjadi ragu-ragu, tidak bisa ambil keputusan sejenak pula ia putuskan akan bunuh dulu Liok Bus yang saja. Maka kebutnya segera ia angkat hendak menyabet gadis cilik itu, namun di bawah cahaya matahari yang terang, lagi-lagi tertampak olehnya pada leher gadis ini berkabung selembar sapu tangan bersulam yang sama. Eh Li Bok Chiu bersuara heran, pikirnya pula, mana mungkin ada dua sapu tangan yang sama? Satu di antaranya pasti palsu. Oleh karena itu, kebutnya yang menghantam tadi ia ubah menjadi membelit dan dengan tepat leher Liok Bus yang kena dililit oleh ekor kebut, anak darah ini terus dia seret ke dekatnya. Tetapi pada saat itu juga, suara mendesing tadi kembali menggema, sebutir batu lagi-lagi menyamber dari belakang mengarah punggungnya, lekas Li Bok Chiu baliki kebutnya untuk menyampuk batu yang cepat sekali datangnya ini, tangkisannya sangat jitu, dengan tepat batu itu kena disamplok pergi. Namun demikian, Li Bok Chiu merasakan juga genggaman tangannya sakit pedas. Batu sekecil itu ternyata membawa tenaga begitu kuat, maka betapa hebat ilmu silat penyambit batu itu dapat dibayangkan keruan Li Bok Chiu tak berani tinggal lebih lama lagi, ia samber Liok Bus yang terus dikempit, ia keluarkan ginkeng atau ilmu entengkan tubuh yang tinggi, secepat terbang dalam sekejap saja ia sudah menghilang kabur. Nampak Pia Moai atau adik misalnya di gondol orang, tentu saja Tia Eng menjadi ribut Pia Moai Pia Moai demikian, ia berteriak-teriak sambil menyusul dari belakang dengan kencang. Akan tetapi dengan kecepatan berlari Li Bok Chiu, mana bisa Tia Eng menyusulnya? Namun sejak kecil gadis ini sudah punya kemauan keras, dengan kertak gigi ia masih terus mengudap. Di daerah Kang Lem banyak terdapat sungai, tak lama Tia Eng mengudak, ia telah terhalang oleh sebuah sungai kecil hingga tak berdaya buat maju lagi, tetapi darah ini tidak putus asa, sambil jalan menyusut gili-gili sungai, mulutnya masih memanggil terus. Sekonyong-konyong pada sebuah jembatan kecil di sebelah kiri sana ada berkelebatnya bayangan putik. Tiba-tiba satu orang mendatangi dari seberang Tia Eng tercengang karena tahu-tahu Li Bok Chiu sudah berdiri di hadapannya, cuma Liok Bu Siang sudah tak kelihatan di bawah kempitannya. Dalam hati Tia Eng sangat ketakutan, tetapi ia lantas ingat lagi pada Liok Bu Siang, maka dengan tabahkan hati ia tanya, dimanakah adik misanku? Sekilas Li Bok Chiu melihat raut muka Tia Eng mempersekali dengan mendiang Hoan Kun yang menjadi lawan asmaranya, maka rasa bencinya seketika timbul dan panas hatinya membakar, tanpa pikir lagi ia angkat kebutnya terus, menyabet ke kepala si Nona. Dengan ilmu silat seperti Liok Lip Teng yang begitu tinggi saja tidak mampu menangkis tipu serangan Li Bok Chiu yang lihai ini, apalagi hanya gadis sekecil Tia Eng. Maka tampaknya dengan segera senjata kebut itu akan bikin kepala berikut dada anak darah itu hancur lebur. Di luar dugaan, baru saja Li Bok Chiu ayun kebutnya, mendadak terasa olehnya tarikannya menjadi kencang, ujung kebutnya seakan-akan kena dibetot oleh sesuatu dan tak mampu diayunkan ke depan. Tidak kepalang kejutnya, ia hendak menoleh buat melihat, tapi tahu-tahu tubuhnya terapung ke atas terus melompat beberapa tombak ke belakang, habis ini baru turun kembali. Sungguh bukan buatan kejut Li Bok Chiu oleh kejadian ini, lekas ia putar tubuh, namun ia menjadi melongo karena di belakangnya kosong melompong tanpa sesuatu yang diadapatkan. Li Bok Chiu sudah biasa menghadapi lawan tangguh, tahu gelagat kurang menguntungkan dirinya, ia putar kebutnya hingga berwujud satu lingkaran secepat roda angin, dengan demikian, dalam jarak lima kaki musuh sukar mempedayainya, setelah ini baru dia berani memutar tubuh lagi. Maka tertampaklah olehnya di samping si darah cilik Tiaeng kini sudah berdiri seorang aneh berjubah hijau, perawakannya tinggi kurus, air, mukanya kaku tanpa menunjuk sesuatu perasaan, seperti manusia tapi lebih mempermayat pula hingga membuat orang yang melihatnya akan timbul semacam merasa jemu dan muak. Li Bok Chiu tidak kenal orang aneh ini, ia pikir ilmu silat orang jauh di atas dirinya, tetapi ia justru tidak ingat dalam kalangan bulim ada tokoh siapakah yang begini lihai dan bermuka seperti dia ini, selagi ia hendak menegur, tiba-tiba ia dengar orang itu sudah buka suara. Orang ini terlalu kejam, nak, hayo, kau pukul dia demikian orang itu berkata pada Tiaeng. Sudah tentu Tiaeng tidak berani menghantam Li Bok Chiu seperti apa yang diajarkan itu. Aku tak berani, ia menjawab dengan mengkeret. Kenapa takut? Hantam saja dia, kata orang itu lagi. Akan tetapi Tiaeng masih tetap tak berani. Akhirnya orang itu jadi tak sabar, mendadak ia pegang tengkuk Tiaeng terus dilemparkan ke tubuh Li Bok Chiu. Kini Li Bok Chiu tak berani hantam anak darah ini dengan kebutnya lagi, ia ulur tangan kirinya buat menyambut datangnya tubuh kecil itu, tetapi baru saja tangannya hampir menyentuh pinggang Tiaeng, sekonyong-konyong terdengar suara mendesir, sikutnya terasa linu pegal hingga seketika tangannya tak kuat diangkat. Keruan dengan tepat kepala Tiaeng lantas menumbuk pada dadanya, bahkan berbareng pula gadis itu menambai, dengan sekali tamparan keras hingga mengeluarkan suara plak pada pipinya. Seumur hidup Li Bok Chiu belum pernah dihina sedemikian ini, tentu saja ia gusar, secepat kilat kebutnya memutar terus menyabet kepala gadis cilik itu, akan tetapi kembali terdengar sambaran angin, tangkai kebutnya kena dibentur sesuatu benda kecil hingga hampir terlepas dari cekalannya. Kiranya orang aneh tadi telah gunakan pula sebutir batu kecil dan disentilkan dengan jari dan tepat mengenai gagang kebutnya, sementara itu Tiaeng ingat Li Bok Chiu telah membunuh akin dan pelayan perempuan di rumahnya, pula nasib paman dan bibinya sampai kini, belum diketahui, tiba-tiba rasa takutnya tadi berubah menjadi dendam dan murka, tanpa ayah lagi susul menyusul ia kerjakan kedua tangannya yang kecil dengan cepat, beruntun-runtun ia persen pipi Li Bok Chiu dengan empat kali tempelengan pula. Percuma Li Bok Chiu selama ini malang melintang di seluruh jagad, tetapi kini telah digenjot anak darah ini sesuka hati tanpa bisa membalas sedikitpun. Li Bok Chiu pandai berpikir dan juga pintar menyimpan perasaan hatinya, ia mengerti keadaan tidak menguntungkan dirinya, maka ia pun tidak mau tinggal lebih lama, tiba-tiba ia ketawa ngikik, lalu ia putar tubuh hendak kabur, baru beberapa langkah, sekonyong-konyong ia kebaskan lengan bajunya ke belakang beberapa kali, berbareng itu terlihatnya sinar perak yang kemilauan, belasan jarum pengpek, ginci yang telah menyember pada orang aneh berjubah hijau tadi. Kera Li Bok Chiu melepaskan MG atau senjata gelapnya ini, tidak memutar tubuh dulu, juga tanpa menoleh, akan tetapi setiap jarumnya dengan tepat mengarah tempat yang berbahaya di atas tubuh orang aneh itu. Orang itu sama sekali tidak menduga akan serangan ini, ia tidak menyangka senjata rahasia Li Bok Chiu bisa begini keji dan begini lihai, terpaksa ia anjot kakinya, secepat kilat ia melompat mundur. Datangnya jarum perak luar biasa cepatnya, namun Kera melompat mundurnya ternyata terlebih cepat lagi, pula sekali lompat ia telah mundur sejauh beberapa tombak, dengan mengeluarkan suara gemerisik, jarum-jarum perak tadi jatuh semua di depan orang itu. Li Bok Chiu sendiri sudah mengetahui bahwa serangannya ini tidak bakal berhasil dengan menghamburkan belasan jarum ini tujuannya hanya buat desak orang menyingkir saja, karena itu, ketika ia dengar suara lompatan orang di belakang, kembali ia kebaskan lengan bajunya lagi, dua jarum perak yang lain menyusul dia arahkan ulu hati Tia Eng. Sudah dipastikan Li Bok Chiu bahwa kedua jarumnya ini tidak nanti meleset dari sasarannya, tetapi karena takut orang aneh berjubah hijau itu menubruk maju dan menghajar padanya, maka tanpa menoleh lagi buat melihat hasil serangannya itu, segera ia tancap gas terus lari pergi dengan cepat, hanya sekejap saja ia sudah menyeberangi jembatan dan menghilang di antara hutan yang lebat. Sementara itu karena serangan mendadak tadi, orang berbaju hijau itu berseru kaget, ketika ia maju dan membangunkan Tia Eng, ia lihat dua jarum perak yang rada panjang telah menancap di dada anak darah itu, tanpa terasa air muka orang aneh ini berubah. Setelah termangu-mangu sejenak, segera ia pondong Tia Eng terus lari cepat menuju ke arah barat. Kembali pada kuatin Oke dan lain-lain. Mereka menjadi juri oleh ketangkasan Li. Bok Chiu yang pergi datang cepat luar biasa itu, hanya si anak muda tadi ternyata bernyali sangat besar. Biar aku pergi menolong kedua Moai Moai demikian serunya, sambil berkata ia terus mengejar pergi mengikuti arah nyali Bok Chiu tadi. Anak muda ini sama sekali tidak kenal jalanan, sesudah belok sini dan putar sana beberapa kali, akhirnya ia kesasar, terpaksa ia harus berhenti untuk tanya orang di pinggir jalan. Meski begitu, sesudah jalan terus secara ngawur, tiba-tiba ia dengar dari jauh ada suara teriakan Tia Eng yang memanggil-manggil, Pia Moai, Pia Moai. Kedengarannya suara itu berada tidak jauh, tanpa ayah lagi segera ia percepat langkahnya mengudak ke depan. Sungguhpun anak muda ini baru sekali ini bertemu dengan Tia Eng dan Liok Bu Siang, akan tetapi dalam hati mudanya tanpa terasa sudah timbul perasaan suka pada mereka, sudah terang ia tahu dihainya Li Bok Chiu, namun ia tetap menguber terus tanpa memikirkan risikonya sendiri. Setelah berlari-lari tak lama menurut arah datangnya suara tadi ia taksir seharusnya sudah sampai di tempat suara Tia Eng, akan tetapi aneh, meski ia menengok sana-sini, bayangan kedua anak darah itu sama sekali tidak tertampak. Ketika tanpa sengaja ia berpaling, tiba-tiba ia lihat di atas tanah berserakan belasan buah jarum perak yang mengeluarkan sinar mengkilap, tiap-tiap jarum itu panjangnya kira-kira setengah dim, pada batang jarumnya lapat-lapat kelihatan terukir kembangan sangat bagus dan menarik. Karena itu ia jemput sebuah jarum itu dan digenggam pada tangan kirinya. Tetapi mendadak ia dapatkan sesuatu yang aneh, ia lihat pada samping jarum-jarum perak yang berserakan itu ada seekor kebuang besar yang telah mati dengan perut terbalik. Ia jadi lebih ketarik oleh kejadian ini, tatkala ia menunduk dan periksa lebih teliti, ia lihat pula di atas tanah itu terdapat banyak sekali sebangsa semut, tawon, belalang dan jangkrik, semuanya sudah mati. Tentu saja anak muda ini merasa heran, waktu ia menyingkap semak-semak rumput bagian lain, sama saja keadaannya, di sekitar tempat yang terdapat jarum perak itu banyak kutu-kutu dan serangga-serangga yang mati. Tetapi setelah dia menjauh beberapa tindak di sana serangga-serangga kedapatan masih hidup segar, sebaliknya ketika ia gunakan jarum yang dia pegang itu untuk menyentuh serangga-serangga itu, luar biasa cepatnya, hanya sejenak. Saja segera binatang-binatang kecil itu mati kaku, beberapa kali ia coba dengan beberapa jenis binatang kecil, keadaan serupa saja. Akhirnya anak muda ini menjadi girang, ia pikir dengan jarum perak ini untuk alat perangkap nyamuk dan lalat, hasilnya tentu akan sangat memuaskan. Di luar dugaan, sesaat kemudian, mendadak ia merasa tangan kiri sendiri telah kaku kejang, gerak-geriknya tidak leluasa. Dasar anak muda ini memang punya kecerdasan otak yang luar biasa, sekonyong-konyong ia terkejut dan sadar, hi, jarum perak ini beracun yang luar biasa jahatnya, sangat berbahaya bila aku memegangnya. Karena itu cepat ia buang semua jarum itu, segera ia lihat telapak tangan sendiri sudah berubah menjadi hitam semua, lebih-lebih tangan sebelah kiri, begitu hitam hingga seperti kena tinta. Saking takutnya hampir-hampir saja ia menangis, tangannya digosok-gosokkan pada pahannya dengan kuat, namun perlahan-lahan ia merasa tangannya mulai kaku kesemutan dan menaik ke bagian lengan, bahkan tangan kiri sudah pegal sampai di siku. Sejak kecil anak muda ini sudah biasa berkawan dengan ular berbisa, ia tahu bahayanya orang terkena racun, karena itu akhirnya ia menangis sedih. Nah, sudah tahu lihainya bukan? Nah, tiba-tiba di belakangnya ada suara teguran orang. Suara orang ini nyaring, tetapi pecah dan sangat menusuk telinga, datangnya mendadaah hingga seakan-akan timbul dari bawah tanah saja. Maka dengan cepat si anak muda balik ke belakang. Tetapi segera ia kaget hingga terngana, karena apa yang dia lihat ialah seorang yang berdiri di belakangnya, tetapi kera berdiri orang. Ini aneh sekali bin ajaib, bukannya dia berdiri dengan kakinya, tetapi dengan kepalanya, jadi kepala yang menyanggah tubuhnya, sedang kedua kakinya rapat tegak ke atas. Dalam kagetnya anak muda itu melompat mundur beberapa tindak. Kau, kau ini siapa serunya kemudian dengan tak lancar. Tetapi aneh, entah kera bagaimana gerakanmu tahu-tahu orang itu telah njot tubuhnya maju tiga kaki dan dengan tepat turun di depan si anak muda. Aku, aku ini siapa ha, jika aku tahu siapa aku ini tentu akan baik sekali, demikian sahutnya. Keruan anak muda itu semakin ketakutan oleh kelakuan orang, tanpa pikir lagi segera ia angkat kaki dan lari ke setanan cepatnya, namun ia dengar di belakangnya selalu diikuti dengan suara tok-tok-tok yang keras, ketika ia menoleh, tanpa terasa arwah hampir terbang dari raganya si king kagetnya. Kiranya orang kudeha menggunakan kepala sebagai kaki, dengan menjungkir tubuhnya melompat-lompat dengan kecepatan yang tiada bandingannya, jarak jauhnya selalu tidak lebih dari beberapa kaki saja di belakangnya. Tentu saja ia berlari semakin kencang dan mati-matian. Akan tetapi tiba-tiba ia dengar menerunya angin, tahu-tahu orang aneh itu sudah melompat lewat di atas kepalanya dan turun di hadapannya. Mak dalam takutnya anak muda itu sampai berteriak memanggil ibu. Segera ia putar tubuh hendak lari ke jurusan lain, tetapi percuma saja, tidak peduli kemana ia berlari, orang aneh itu selalu dengan kecepatan luar biasa tahu-tahu sudah melompat lewat dan turun di depannya. Percuma saja ia mempunyai sepasang kaki, sebab ternyata tidak bisa lebih cepat daripada orang yang berlari pakai kepala. Kemudian ia mendapat akal, ia sengaja berputar dan berganti-ganti beberapa arah, ia tunggu orang aneh itu makin dekat, lalu mendadak ia ulur tangan hendak mendorong orang, tak terduga, lengannya ternyata sudah kaku dan tidak mau turut perintah lagi, keringatnya gemerobios, ia menjadi bingung dan kehabisan akal, akhirnya ia merasakan kedua kakinya menjadi lemas dan jatuh terduduk. Semakin kau lari kian kemari, racun di tubuhmu semakin cepat pula kerjanya, demikian ia dengar orang aneh itu berkata. Seperti orang yang dapat rejeki dan mendadak menjadi pintar sendiri, segera anak muda itu bertekuk lutut kehadapan orang sambil berseru, mohon lo kongkong, kakek, menolong jiwaku. Di luar dugaan, orang aneh itu hanya geleng-geleng kepala. Susah ditolong, susah ditolong demikian ia menjawab. Karena ia gunakan kepala untuk menahan tubuhnya, maka sekali menggeleng kepala, otomatis tubuhnya ikut menggeleng juga hingga bergoncang. Kepandayanmu begini tinggi, kau pasti bisa menolong aku, kata anak muda itu pula. Rupanya kata-kata umpakan ini membuat orang aneh itu menjadi senang sekali. Karena itu, ia tersenyum. Dari mana kau tahu kepandayan ku tinggi? Ia tanya. Mendengar lagu suara orang sudah berubah menjadi halus dan tampaknya umpakannya membawa hasil segera anak muda itu mengikuti arah angin, lekas ia tambahi pula pujian-pujiannya. Ya, mengapa tidak tahu? Dengan jungkir balik begini saja bisa berlari secepat ini, di kolong langit terang tiada orang kedua lagi yang bisa melebihi kau. Kata umpakan terakhir ini sebenarnya terlalu berlebihan dan diucapkan semaunya saja, siapa duga kata-kata di kolong langit ini tiada orang kedua lagi yang melebihi kau dengan tepat. Justru kena betul dilubuk hati orang aneh itu, maka terdengarlah suara ketawanya yang terbahak-bahak. Baliki tubuhmu, biar aku pandang kau, demikian ia berteriak kemudian. Anak muda itu pikir, betul juga, aku berdiri tegak dan orang ini berjungkir balik, memang benar tidak bisa terang melihatnya, dia tidak mau berdiri kera biasa, tiada jalan lain kecuali aku yang harus ikut menjungkir. Tanpa berkata lagi ia lantas menjungkir tubuhnya, ia sanggah tubuhnya dengan kepala, tangan kanannya yang masih punya daya rasa ia gunakan pula buat menahan. Sementara sesudah orang aneh itu mengamat-amati dia beberapa lama, wajahnya tampak mengunjuk ragu dan sedang pikir-pikir. Kini setelah anak muda itu ikut menjungkir, maka ia pun bisa melihat jelas muka orang, ia lihat orang aneh ini berhidung besar, matanya mendelong dalam, mukanya penuh bulu, berbeda sekali dengan manusia siap biasa, ia dengar pula orang itu kemat-kemit menggumam sendiri, ia tidak paham bahasa aneh apa yang diucapkan itu karena sukar didengar. Kongkong yang baik, tolonglah diriku, demikian ia memohon pula. Di pihak lain, demi melihat anak muda ini bermuka cakap, kera bicaranya pun membawa semacam daya tarik yang sukar ditolak orang, hati orang aneh itu menjadi girang. Baik, tidak susah buat tolong kau, tetapi kau harus terima suatu permintaanku, sahutnya kemudian. Apa yang kau katakan pasti akan kuturut, kata si anak muda, permintaan apakah yang harus kupenuhi, katakanlah, Kongkong. Haha, justru aku ingin kau terima permintaanku itu, sahut orang aneh itu dengan tertawa lebar. Ialah segala apa yang kukatakan, kau harus menurut. Mendengar syarat ini, mau tak mau anak muda ini berpikir, ia menjadi ragu-ragu. Harus menurut semua apa yang dikatakannya. Kalau dia suruh aku menjadi anjing dan makan kotoran, apa harus aku turuti juga? Dalam pada itu demi nampak anak ini ragu-ragu, orang aneh itu menjadi gusar. Baiklah, biar kau mati saja teriaknya segera, habis ini sekali lehernya mengkret dan menonjol lagi, tiba-tiba tubuhnya telah mencelat pergi sejauh beberapa kaki. Karena khawatir ditinggal pergi orang, untuk mengubernya dan memohon pertolongannya tidak mungkin ia menirukan kera jalan dengan berjungkir. Maka dengan cepat anak muda itu berjumpalitan dan berdiri kembali, segera pula ia angkat kaki memburu. Kong-kong, Kong-kong ia berteriak-teriak, baiklah, aku berjanji apa saja yang kau katakan, pasti akan ku turut semua. Mendengar syaratnya diterima, mendadak orang aneh itu berhenti dan putar balik, baik, tetapi kau harus bersumpah dahulu, katanya. Tatkala itu si anak muda merasa kaku pegal di tangannya telah menanjak sampai di pundaknya, ia insyaf apabila sampai rasa kaku itu meremes sampai di dada, maka jiwanya pasti akan melayang, maka terpaksa ia menurut dan sumpah. Baiklah, aku bersumpah, jika Kong-kong menolong jiwaku dan membersihkan semua racun di tubuhku, pasti aku akan menurut semua kata-katamu. Apabila aku membantah, biarlah racun jahat itu balik kembali pada tubuhku. Pembawaan anak muda ini memang licin, maka sewaktu ia mengucapkan sumpahnya, dalam hati ia berpikir, asal selanjutnya aku tidak menyentuh jarum perak itu lagi, kira bagaimana racun itu bisa balik kembali di tubuhku. Entah orang aneh ini mau terima tidak sumpahku ini. Ketika ia lirik orang, ternyata muka orang aneh itu mengunjuk rasa senang, suatu tanda merasa puas atas sumpahnya tadi kemudian nampak ia manggut-manggut, habis ini mendadak ia berjumpalitan bangun, lengan anak muda itu dia pegang dan dengan kuat ia pijat-pijat dan diurut-urut beberapa kali. Bagus, bagus, kau adalah anak baik, demikian ia berkata. Karena dipijat dan diurut itu, segera si anak muda merasa lengannya menjadi berkurang rasa pegal kakunya. Kongkong, pijatlah beberapa kali lagi pintanya pula. Tiba-tiba orang aneh itu mengkerut kening demi mendengar panggilannya ini. Jangan kau panggil aku Kongkong, kakek, tetapi harus panggil ayah demikian ia membetulkan. Tidak, ayahku sudah mati, aku tak punya ayah, sahut si anak muda. Jawaban ini membuat orang aneh itu menjadi gusar. Kurang ajar, baru pertama kali aku berkata kau sudah membantah, guna apalagi mempunyai anak semacam kau ini. Tanda tanya bentaknya segera. Oh, kiranya dia hendak terima aku sebagai anak, pikir anak muda itu. Oleh karena sejak kecil ia tak punya bapak, maka ia sangat iri apabila melihat anak lain mendapat kasih sayang ayah, ia menjadi pingin mempunyai ayah pula, tapi melihat kelakuan orang aneh yang berlainan dengan orang biasa ini dan seperti orang gila, maka kini berbalik ia tidak sudi mengaku ayah padanya. Kau tak mau panggil aku sebagai ayah bentak orang aneh itu lagi baiklah hektometer, orang lain hendak panggil ayah padaku, belum tentu aku mau terima. Namun anak muda itu masih tetap tidak mau memanggil, bahkan mulutnya menjengkit tanda mencemoohkan, ia pun tidak guberis kata-kata orang lagi, hanya dalam hati ia sedang berpikir kera bagaimana supaya dapat mengakali orang agar mau menyembuhkan racun di badannya. Siapakah kakek aneh itu? Siapa pula anak muda yang pandai menguasai ular ini? Bagaimana nasib liok busyang? Dapatkah orang aneh baju hitam dapat menolong jiwa tiaeng? Bacalah jilid ketiga. Jilid tiga. Dalam pada itu terdengar orang aneh itu komat kami tentah apa yang dikatakan, berbareng bertindak pergi pula dengan cepat. Keruan si anak muda menjadi gugup. Ayah, ayah terpaksa ia berseru memanggil hendak kemana, ayah. Mendengar panggilan itu, orang aneh itu tertawa ngakak senang, hahaha, anakku sayang, marilah kuajarkan kau kera melenyapkan hawa racun di dalam tubuhmu. Dengan cepat anak muda itu mendekati. Racun yang kena dirimu itu adalah racun jarum pengpek, ginci yang milik li bok ciu, di jagad ini melulu dua orang saja yang mampu menyembuhkannya, demikian kata si orang aneh pula, yang seorang ialah hwasyo tua, tetapi untuk menolong kau ia harus mengorbankan jerih payah latihannya selama beberapa tahun, dan seorang lagi ialah ayahmu ini. Lalu ia ajarkan kunci ilmu penyembuhannya dengan lisan, anak muda itu disuruh menurut ajarannya itu untuk mengatur napas, kera ini adalah kera bernapas yang terbalik dan harus dilakukan terbalik pula orangnya, yakni dengan berjungkir kepala di bawah dan kaki di atas, supaya hawa dan darah berjalan bertentangan arahnya, dengan demikian hawa racun itu lantas terdesak kembali dan keluar dari tempat masuk semula. Tetapi karena baru belajar dan mulai berlatih, setiap hari hanya sedikit saja racun itu bisa didesak keluar, sedikitnya harus lebih sebulan baru bisa dikuras semua hawa berbisa itu. Setelah orang aneh itu ajarkan kera-kera melakukannya, si anak muda ternyata sangat pintar, sekali tunjuk saja ia sudah paham, begitu dengar sudah teringat baik-baik. Oleh karena itu ia lantas kerjakan menurut kera yang diajarkan itu. Betul juga rasa kaku pegal tadi lambat laun mulai berkurang ia atur jalan napasnya sejenak pula, akhirnya dari ujung jari kedua tangannya mengucurkan beberapa tetes air hitam. Nah, cukuplah sudah, hari ini tidak perlu berlatih lagi, biarlah besok wajarkan kera baru padamu. Ujar orang aneh itu dengan girang demi nampak menetesnya air hitam, marilah, sekarang kita pergi. Pergi ke mana? Tanya anak itu dengan bingung. Kau adalah anakku, kemana saja seng ayah pergi. Dengan sendirinya kau ikut ke sana, sahut si orang aneh. Sebelum anak itu menjawab, saat itu juga tiba-tiba terdengar beberapa kali suara mencicipnya burung, menyusul tertampak sepasang burung Raja Wali melayang lewat di angkasa dan disusul pula dengan suara seruan orang yang nyaring keras yang sayut-sayut berkumandang dari jauh. Seketika air muka orang aneh itu berubah demi mendadak mendengar suara tadi. Tidak, aku tidak mau bertemu dengan dia, tak mau bertemu dia sekonyong-konyong ia berteriak, berbareng itu ia pun melangkah pergi dengan cepat. Langkahnya begitu cepat hingga dalam beberapa tindak saja orang aneh itu sudah menghilang di balik lereng gunung sana. Keruan si anak muda tadi yang kebuahkan ayah, ayah ia berteriak-teriak sambil menguber. Akan tetapi baru saja ia melewati satu pohon yang liu besar, tiba-tiba ia dengar samberan angin dari belakang, begitu keras angin itu hingga kulit kepalanya terasa sakit, menyusul ini pandangannya menjadi gelap seakan-akan tertutup selapis awan tebal. Kiranya kedua burung Raja Wali tadi telah melayang dari belakang dan turun di depaknya. Pada saat yang sama itu dari belakang pohon muncul seorang laki-laki dan seorang perempuan, kedua Raja Wali itu menghinggap di pundak kedua orang itu sambil bercuat-cuit seperti sedang melaporkan sesuatu. Laki-laki itu bermata besar dan beralis tebal, dadanya lebar dan punggungnya tegak, umurnya antara 3.435 tahun, di atas bibirnya terpelihara kumis tebal, wajahnya sedikit pun tidak menunjukkan perasaannya. Sedang yang wanita usianya 30 tahunan, meski sudah setengah umur, tetapi di antara materialisnya masih jelas kelihatan sifat ailman yang menarik dan seperti masih polos. Dengan tangannya ia sedang mengelus sayap burung Raja Wali dengan rasa sayang. Menurut pendapatmu, anak ini mirip siapa tiba-tiba wanita itu berkata pada lelaki di sampingnya sesudah mengamat-amati si anak beberapa kali. Akan tetapi lelaki itu ternyata tidak menjawab, sebaliknya ia berkata ke jurusan lain, kenapa Tia Oji, si Raja Wali, bisa berada di sini jangan-jangan di atas pulau telah terjadi sesuatu? Kiranya kedua orang ini ialah Kwe Ceng dan Uiyong suami istri, mereka telah keluar pulau buat mencari Uiyok Su, tetapi meski sudah mereka jelajahi antara kota-kota di daerah Kang Lam, belum juga mereka ketemukan jejak ayah dan ayah mertua mereka itu. Uiyong kenal watak ayahnya yang suka pada keindahan alam daerah Kang Lam, apabila orang tua ini sampai mencari tempat tirakat lain, maka bisa dipastikan tidak akan melintasi utara sungai Tiangkang dan tentu pula tidak lebih selatan dari Sianhinia. Kebetulan hari itu mereka berdua sampai di kota kecil Ling Oh dari kabupaten Oh Ciuhu, di sini tiba-tiba mereka melihat ada mengepulnya asap dan berkobarnya api yang meninggi ke langit mereka dengar pula orang udik pada berteriak. Hi! Liok Gaceng kebakaran. Mendengar nama pedesaan yang disebut itu, Halika Wee Ceng tertarik, ia ingat bahwa di daerah Ling Oh ini terdapat seorang Liok Tian Goan, Liok Lung Hiong, walaupun selama ini belum pernah bertemu, tapi sudah lama ia kagumi nama orang. Yang tersohor ketika ia menanyakan, betul juga apa yang dikatakan orang udik tadi adalah rumah kediaman Liok Tian Goan. Mereka berdua buru-buru menuju ke tempat kebakaran, setiba di sana, perumahan-perumahan yang terbakar itu. Sudah menjadi puing, hanya di antara sisa-sisa gundukan api terdapat beberapa mayat yang sudah hangus dengan bau yang sangat busuk. Engkoh Ceng, ku kira dalam kejadian ini terdapat sesuatu yang aneh demikian kata Uiyong pada Seng Suami. Kenapa tanya Kwe Ceng? Ya, ingat saja itu Liok Tian Goan adalah seorang enghiong yang namanya gilang gemilang kabarnya Seng Istri Hoan Kun juga seorang pendekar wanita pada zaman ini, kalau hanya kebakaran biasa saja, mustahil tiada seorang pun keluarganya tak bisa menyelamatkan diri. Aku menduga tentu musuhnya yang tangguh telah datang menuntut balas padanya demikian pendapat Tui Yong. Kwe Ceng pikir betul juga pendapat istrinya ini, ia adalah golongan manusia yang berbudiluhur dan suka menolong, meski kini usiamu sudah menanjak, pengalamannya pun banyak bertambah, namun hatinya yang bajik dan mulia itu sedikit pun tidak berkurang daripada waktu mudanya. Oleh karenanya segera ia menyatakan akur. Betul pendapatmu marilah kita periksa, coba lihat siapakah musuhnya, kenapa turun tangan secara begini keji. Dan setelah mereka berdua mengitar sekali perkampungan yang terbakar itu, sedikit pun tiada tanda-tanda mencurigakan yang mereka dapat, tetapi Met Tui Yong yang jeli tiba-tiba tertarik pada sesuatu, sekonyong-konyong ia berteriak sambil menuding pada dinding rumah yang tinggal separuh itu. Lihat, apakah itu serunya? Kwe Ceng memandang ke arah yang ditunjuk, tertampaklah di atas dinding itu terdapat bekas lima cap tangan, karena habis tergarang asap, maka cap tangan itu kelihatan bertambah seram. Seperti diketahui, cap tangan yang berada di dinding itu semuanya ada sembilan buah, tetapi karena dinding temboknya sudah ambruk separoh, maka yang masih ketinggalan hanya lima buah. Kwe Ceng kaget ketika mengenali tanda telapak tangan. Itu, Jik Lian Sian Chu tanpa terasa ia menyebut nama orang. Ya, betul dia, Ujar Uiyang. Sudah lama kita dengar bahwa Jik Lian Sian Chu libok ciu dari Hun Lam memiliki ilmu silat yang maha hebat, caranya pun sangat keji tiada taranya dan tidak kalah dengan setok Uiyang Ijong dahulu, jika dia berani menginjak Kang Lam sini, kita boleh coba-coba ukur tenaga padanya. Ya, tetapi iblis ini sangat tulet dan tidak gampang dilawan sahut Kwe Ceng memanggut. Paling baik kalau kita bisa ketemukan Gahu, Mertua. Hi, semakin berumur, Nyalimu jadi semakin kecil Goda Uiyang dengan tertawa. Memang, sahut Kwe Ceng, kalau ingat dahulu, tanpa mengenal tingginya langit dan tebalnya bumi, kita berani naik ke Hoasan untuk berebut gelar jago silat nomor satu di kolong langit ini, Jika seperti aku sekarang ini, sekalipun aku digotong ke sana dengan Joli delapan orang, pasti aku tidak berani pergi. Huhuh, harus digotong pakai Joli segala Goda Seng Istri. Begitulah sambil besenda gurau, tapi dalam hati mereka diam-diam berlaku waspada, mereka terus periksa, akhirnya di tepi sebuah kolam mereka melihat dua buah jarum pengpek, Ginchiam yang beracun. Ujung sebuah jarum di antaranya terendam air, karena itu, beberapa ratus ikan piaraan yang berada dalam kolam itu sama mati dengan perut terbalik ke atas, suatu tanda betapa jahat racun yang terdapat pada jarum itu. Uiyang melelet lidahnya, dari buntalannya ia keluarkan sepotong baju, ia lempik beberapa kali, dengan dialingi kain baju ini ia jemput jarum perak itu, ia bungkus baik-baik dan dimasukkan ke dalam kantong rangsalnya. Habis ini mereka berdua tidak bicara lagi melainkan percepat memeriksa dan mencari jejak orang pula, akhirnya di belakang pohon liut tadi mereka dapatkan sepasang burung Raja Wali dan ketemu pula si anak tanggung itu. Dari Raja Wali yang menklok di atas pundak mereka, tiba-tiba Uiyang mencium bau yang aneh, berapa kali ia sedot, segera dadanya menjadi sesak dan rasanya menjadi nek. Kwe Echeng pun mencium bau busuk itu, bau itu seperti datang dari tempat yang sangat dekat dengan hidungnya, waktu ia mencari-cari dari mana datangnya bau busuk itu, tiba-tiba ia melihat pada kaki kedua burungnya terdapat luka lecat, waktu ia dekatkan hidungnya, betul saja bau busuk itu datangnya dari luka ini. Suami istri ini terkejut, lekas-lekas mereka periksa luka burung-burung itu dengan teliti, meski luka itu sebenarnya hanya lecat kulit saja, tetapi sudah menimbulkan bengkak, pula sebagian kulit daging kakinya sudah mulai busuk. Luka apakah ini, kenapa begini lihai demikian Kwe Echeng berpikir sambil menunduk tiba-tiba pula ia lihat tangan kiri si anak muda tadi telah berubah menjadi hitam semua, keruan ia kaget pula. Kau pun terkena racun ini serunya khawatir. Dengan cepat Tui Yong mendekati anak muda itu ia angkat tangannya dan diperiksa, habis ini cepat-cepat ia gulung lengan bajunya, ia keluarkan pula sebuah pisau kecil, dengan senjata ini ia sayat tangan orang sebelah bawah, lalu dengan kuat ia pencet agar darah yang berbisa mengalir keluar. Akan tetapi ia menjadi heran sekali ketika melihat darah yang menetes keluar dari tangan anak muda itu ternyata berwarna merah segar, padahal telapak tangannya jelas-jelas sudah berubah hitam seluruhnya, dan kenapa darah yang mengucur keluar tidak beracun. Nyata ia tidak tahu bahwa setelah si anak muda mendapatkan ilmu ajaib ajaran orang aneh. Yang suka menjungkir itu, kini darah berbisa dalam tubuhnya sudah didesak ke ujung jaring dan untuk sementara tidak akan menjalar. Setelah ragu-ragu sejenak, kemudian Uiyong keluarkan sebutir pil Kiyuhoa Giyokloan, obat pil yang terbuat dari sari sembilan macam bunga-bungaan. Kunyah dan telan ini, katanya sambil memberikan pil itu pada si anak. Anak muda itu tidak menolak, ia terima pemberian pil itu terus masukkan ke dalam mulut, rasanya manis dan harum. Lalu Uiyong keluarkan pula empat pil dan dibagikan kepada kedua burung Raja Walinya yang terluka itu. Sesudah memikir sebentar, mendadak KW Echeng bersiul panjang, suara siulan ini berkumandang jauh sekali, begitu keras suaranya hingga menggema lembah pegunungan sampai dahan pohon liu yang menjulur ikut tergoncang. Dalam pada itu belum lenyap suara siulan pertama, menyusul KW Echeng menggembur dengan suaranya yang keras, begitu hebat suara teriakan itu susul menyusul hingga bikin seluruh lembah gunung penuh dengan suara sahut-menyahut yang menggelegar. Karena teriakan ini sama sekali di luar dugaan, si anak muda tadi dibikin kaget, tanpa tertahan air mukanya berubah hebat karena belum pernah mendengar suara yang luar biasa ini. Sebaliknya Uiyong mengerti maksud tujuan Seng Suami, ia tahu dengan suara itu suaminya bermaksud menantang tanding pada Li Bok Chiu. Ketika pekekan ketiga Seng Suami dilontarkan, segera pula ia kumpulkan tenaga dan menyusuli dengan teriakannya. Kalau suara pekekan KW Echeng agak rendah tetapi kuat, maka suara Uiyong sebaliknya tinggi tetapi nyaring sekali, perpaduan suara yang hebat ini makin lama semakin jauh dan semakin keras, susul menyusul tiada putusnya, seakan-akan satu sama lain tidak ingin ketinggalan. Kiranya KW Echeng dan Uiyong sudah berlatih diri di Toho Atu dengan giat, tenaga dalam mereka sudah terlatih sampai puncaknya kesempurnaan, dengan suara pekekan yang berkumandang jauh ini, orang-orang yang berada dalam jarak belasan Li sama terkejut dan terheran-heran tidak mengerti suara aneh ini datang dari mana. Sementara itu suara pekekan hebat ini telah didengar oleh beberapa orang tertentu. Orang aneh yang suka menjungkir itu telah tancap gas mempercepat larinya demi mendengarnya. Sebaliknya orang aneh berjubah hijau yang pondong tia yang itu ketawa waktu dengar suara haha, mereka telah datang juga, aku harus menyingkir jauh, supaya tidak banyak rowel. Dalam pada itu Li Bok Chiu dengan mengempit liok bus yang sedang lari dengan cepatnya, ketika mendadak dengar suara siulan pertama, sekonyong-konyong ia berhenti, ia ayun kebutnya dan memutar tubuh, hektometer, nama KW Echeng menggoncangkan bulin, aku justru ingin membuktikannya apakah namanya bukan bikinan belaka, demikian katanya dengan ketawa dingin. Tetapi tiba-tiba pula di antara suara pekikan panjang tadi diseling pula dengan suara siulan nyaring yang menimpali suara yang duluan hingga menambah keangkeran suara-suara itu. Hati Li Bok Chiu menjadi juri, teringat olehnya KW Echeng dan Uiyong suami istri selama berkelana selalu. Berdampingan dan bahu-membahu, sebaliknya dirinya hanya sebatang kera, seketika perasaannya menjadi hampa dan putus asa, ia menghela nafas panjang, habis ini dengan mencengkeram punggung liok bus yang terus bertindak pergi. Pada kala itu Bu Sam Nioh sedang memayang Seng suami yang terluka dan membawa kedua putranya pergi jauh setelah berpisah dengan Kuatin Oke. Setelah mengalami pertarungan sengit tadi, kuatir kalau Li Bok Chiu balik kembali buat mencelakai KW Echu, maka lekas-lekas Kuatin Oke bawa lari darah cilik ini dengan maksud mencari satu tempat untuk bersembunyi, tetapi ia keburu mendengar suara siulan KW Echeng dan Uiyong yang keras itu, maka hatinya menjadi girang. Hi, ayah, ibu KW Echu berseru juga ketika mengenali suara orang tuanya. Habis ini segera ia angkat kaki terus lari menuju ke arah datangnya suara, tetapi tiba-tiba ia berpikir pula, aku telah ngeluyur keluar, tentu nanti akan didamperat ayah, bagaimana baiknya ini? Dalam bingungnya ia tarik-tarik lengan baju kuatin Oke, ia coba membujuk orang tua ini, Kongkong, nanti kalau bertemu dengan ayah, katakanlah kau yang bawa aku keluar buat memain, ya demikian ia memohon. Tidak, aku tidak mau berbohong untuk kasahut kuatin Oke dengan menggeleng kepala. Tetapi KW Echu tidak kurang akal, tiba-tiba ia meloncat dan merangkul leher si orang tua, dengan kata-kata halus ya. Membujuk lagi, Kongkong, sayanglah padaku sekali ini, seterusnya aku tak akan nakal lagi. Namun masih tetap kuatin Oke geleng-geleng kepala. Baiklah, biar aku minggat pergi, teriak KW Echu tiba-tiba, sambil lompat turun dari rangkulannya. Selamanya aku tak akan menjumpai kau lagi, juga tidak akan menemui ayah bunda. Mendengar kata-kata ini, Tin Oke menjadi kaget dan khawatir, ia kenal watak darah cilik ini berani berkata berani berbuat pula, sedang dirinya buta, kalau sampai si kecil ini pergi, maka susah lagi untuk mencarinya. Baik, baik, ku luluskan keinginanmu, terpaksa ia menyerah. KW Echu ketawa senang dengan kemenangannya ini. Memang aku sudah tahu kau bakal meluluskan, tidak. Nanti kau tega membiarkan aku diomeli ayah dan ibu, kata si nakal ini. Maka dua sejoli, satu tua dan satu bocah ini lantas berlari ke tempat beradanya KW Echeng dan istri sesudah dekat, dengan serta merta KW Echu menjatuhkan diri ke dalam pelukan ibunya dengan laku ailment. Bu, Kongkong yang membawa aku ke sini mencari kalian, kau tentu senang bukan demikian si nakal ini berkata pada seng ibu. Akan tetap P.U.I. Yong yang kepintarannya tiada bandingannya itu, hanya sedikit permainan sandiwara seng putri. Ini mana bisa mengelabui dia, cuma bisa bertemu anaknya di sini, sebenarnya ia memang juga senang, maka ia hanya tertawa saja, lalu bersama seng suami mereka menjalankan penghormatan pada kuatin oke dan tanyakan kesehatan si orang tua. KW Echu masih khawatir kalau disemprot ayahnya, maka sesudah menyapa sekali, lantas ia tarik tangan si anak muda tadi menyingkir pergi. Pergilah kau memetik bunga, buatkanlah mahkota bunga untukku demikian pintanya. Pemuda itu tidak menolak, ia ikut pergi bersama, perawakan KW Echu ternyata jauh lebih pendek, tingginya hanya sedada orang, maka dengan gampang saja ia dapat melihat telapak tangan pemuda itu yang hitam, mendadak sonta ia kipatkan tangan orang yang tadinya dia gandeng. Hii, tanganmu kotor, tak mau aku bermain dengan kau, demikian ia mengolok-olok. Watak pemuda itu ternyata tidak gampang mengalah, ia pun tinggi hati, maka kontan ia jawab dengan ketus, siapa ingin bermain dengan kau? Habis berkata dengan langkah lebar, ia lantas bertindak pergi sendiri. Eh, eh, saudara cilik, jangan pergi dulu, sisa racun dalam tubuhmu masih belum hilang seluruhnya, kalau sampai kambuh pasti akan luar biasa lihainya, seru KW Echu ketika melihat si anak muda ini hendak pergi. Anak itu paling benci kalau orang katai dia jelek, oleh karena itu, olok-olok KW Echu tadi telah menusuk perasaannya, maka dengan tegang leher ia masih jalan terus teran pagu beristeriakan KW Echu. Tabiat KW Echu memang welas asih, maka buru-buru ia menguber. Kera bagaimanakah kau terkena racun? Demikian ia menanya pula, marilah kami sembuhkan kau dulu. Aku toh tidak kenal kau, perduli apa dengan kasahut anak muda itu dengan ketus. Berbereng ia percepat langkahnya dan bermaksud menerobos lewat di samping KW Echu. Sekilas KW Echu dapat melihat wajah si anak muda yang menunjukkan rasa marah ini, di antara mata alisnya tertampak sangat mirip seseorang, tiba-tiba hatinya tergerak. Eh, saudara cilik, kau siapa segera ia tanya. Namun pemuda itu tidak menjawab, sebaliknya ia melolototi orang, lalu tubuhnya sedikit miring dengan maksud hendak menerobos lewat, di luar dugaan secepat kilat KW Echu yang sudah mencekal sebelah tangannya. Dalam kagetnya si anak muda itu pun menjadi gusar, ia meronta-ronta beberapa kali, sesudah tak berhasil mendadak. Ia angkat tangan kirinya terus menggenjot perut KW Echu. KW Echu yang tidak urus pukulan ini, ia membiarkan perutnya kena dihantam dengan tersenyum saja. Ketika anak muda itu bermaksud menghantam lagi, tahu-tahu kepalanya ambles di tengah-tengah perut orang, bagaimanapun juga meski ia tarik-tarik tetap tak bisa melepaskan diri, ia tidak putus asa, masih terus ia tarik-tarik, saking keras ia keluarkan tenaga hingga mukanya merah padam, tetapi tangannya seperti melengket saja di perut KW Echu, sebaliknya ia rasakan lengan sendiri kesakitan karena dibetot-betot. Nah, beritahu padaku kau siapa dan segera ku lepaskan kau, dengan tertawa KW Echu yang tanya lagi. Namun si anak muda memang sangat kepala batu, ia pikir tidak nanti aku mau omong, jika mau, akan ku sebutkan si palsu dan nama bikinan saja, oleh karenanya ia lantas menjawab, aku si cin dan bernama Cho Aji, si anak ular, lekas lepaskan aku. Di lain pihak demi mendengar nama orang ini, KW Echu merasa kecewa, ia lantas kendorkan tenaga, perutnya yang menyedot kepalan pemuda itu. Sesudah tangannya terlepas, pemuda itu pandang KW Echu dengan luar biasa kagumnya atas kepandayan orang tadi. Di sebelah sana KW Echu sedang asyik menceritakan pengalaman selama berpisah dengan ibunya, akhirnya ia ceritakan tentang bagaimana sepasang Raja Walinya berkelahi dengan seorang wanita jahat, lalu datang seekor burung merah kecil telah membantu Ea Jawali Raja Walinya. Mendengar burung merah kecil itu, Ui Yong jadi ketarik sekali. Apa burung merah kecil itu? Koko, kakak, inikah yang membawanya datang? Ia tanya dengan cepat. Ya, sahut KW Echu, burung merah kecil itu menotol bijai wanita jahat itu hingga buta, cuma sayang burung itu pun kena digaplok mati oleh dia. Mendengar penuturan ini, Ui Yong tidak ragu-ragu lagi, segera ia melompat maju dan memegang bundak si anak muda tadi dengan kedua tangannya, dengan tajam ia pandang orang. Kau Sien Iyeo bernama Ko, ibumu yang secin, ya bukan. Tanda tanya demikian ia menegas sekata demi sekata. Pemuda ini memang benar Sien Iyeo dan bernama Ko, ketika mendadak nama aslinya disebut Tui Yong, darah di rongga dadanya menaik ke atas hingga hawa racun di tangannya sekonyong-konyong menjalar kembali, ia merasa kepala puyeng dan pikiran menjadi butek, akhirnya ia jatuh pingsan. Dalam kejutnya lekas-lekas Ui Yong memegang tubuh orang supaya tidak sampai roboh. Dia, di akhirannya putra adikku Nyeo Kong, kata Kwe Ceng terkejut bercampur girang. Sementara itu kelihatan Ui Yong mengkerut alis, ia lihat racun menjalar terlalu hebat di tubuh Nyeo Ko, ia khawatir, karena sesungguhnya ia sendiri tidak punya sesuatu pegangan untuk menyembuhkan orang. Marilah kita cari tempat pondokan dulu, kemudian kita cari pula beberapa racikan obat, ajaknya kemudian dengan suara terharu. Kwe Ceng lantas pondong Nyeo Ko, bersama Kwa T. Moke, Ui Yong dan Sinakal Kwe Ehu serta membawa pula sepasang burung tiao mereka mencari hotel di kota, bahan obat yang mereka perlukan ternyata sukar dicari, meski sudah dikumpulkan akhirnya masih kurang juga empat macam. Melihat keadaan Nyeo Ko yang masih tak sadar, Kwe Ceng merasa sedih dan khawatir sekali, sampai Ui Yong beberapa kali memanggilnya ternyata tidak didengarnya. Ui Yong cukup mengerti perasaan hati Seng suami waktu itu, sejak terbinasanya Nyeo Hong, tentang lelakon Kwe Ceng, Ui Yong dan hubungannya dengan Nyeo Hong akan diceritakan tersendiri, pikirannya selalu sedih dan menyesal maka dengan sendirinya luar biasa girangnya kini demi bisa ketemukan anak keturunan saudara angkatnya itu, tetapi anak ini justru terkena racun dan belum bisa diketahui bakal mati atau hidup. Ceng Koko, marilah kita coba keluar mencari pelengkapnya obat, ia mengajak. Kwe Ceng sendiri mengerti juga sifat-sifat Ui Yong, ia tahuilah ada sedikit harapan bisa mengobati, pasti Seng istri sudah menghibur padanya, kini nampak wajah istrinya sangat prihatin, hatinya semakin tak tenteram. Segera ia pesan Kwe Hujangan sembelarangan ngeloyor pergi, lalu mereka suami istri keluar buat mencari obat-obatan. Dalam pingsannya Nyeo Hong masih terus tertidur, meski hari sudah gelap masih belum juga sadar. Beberapa kali kuatin Oke masuk kamar memeriksanya, namun orang tua ini pun tak berdaya, ia pun khawatir kalau si nakal Kwe Hujang ngeloyor pergi, maka tiada hentinya ia bujuk darah cilik ini lekas tidur. Dalam keadaan remang-remang entah sudah lewat berapa lama, tiba-tiba Nyeo Hong merasa ada orang memijat-mijat dan mengurut-urut dadanya, karena itu perlahan-lahan pikirannya jernih kembali, waktu ia buka matanya, ia lihat dalam kegelapan ada berkelebat satu bayangan entah apa meloncat keluar jendela dengan cepat. Nyeo Hong paksakan diri buat berdiri meski rasanya masih lemas, ia coba melongo keluar jendela, tertampaklah olehnya di atas emper rumah berdiri satu orang dengan kepala menjungkir di bawah, siapa lagi kalau bukan orang aneh yang siang hari tadi menerima dirinya sebagai anak angkat itu. Kepala orang aneh yang menyanggah badannya itu ternyata ada separohnya menempel di luar emper, tubuhnya yang tegak terbalik ke atas itu kelihatan bergoyang-goyang, agaknya setiap waktu bisa terbanting jatuh ke bawah. Hi, kau seru Nyeo kok kaget tercampur girang. Kenapa tidak panggil ayah tegur orang aneh itu? Karenanya Nyeo kok lantas memanggil, ayah hanya lagu suara panggilannya sangat dipaksakan. Namun orang aneh itu sudah kegirangan naiklah sini, katanya. Nyeo kok menurut, ia merangkak ke ambang jendela untuk kemudian meloncat ke atas payon. Tetapi karena badannya masih lemah, tenaganya menjadi tak cukup, maka sebelum tangannya memegang emper rumah atau dia sudah terjungkal ke bawah dalam kagetnya sampai ia berteriak. Orang aneh itu tadinya berjungkir di atas payon, tetapi demi nampak Nyeo kok terjungkal, mendadak manusia tubuhnya roboh ke bawah seperti batang kayu saja yang terbanting hanya kepalanya masih tetap melekat di atas emper rumah. Dengan demikian secepat kilat tangannya menjamret punggung Nyeo kok, habis ini tubuhnya kembali menegak lagi ke atas, Nyeo kok diletakkannya ke atas payon dengan enteng saja. Dan selagi ia hendak bicara, tiba-tiba ia dengar di kamar sebelah barat ada suara orang meniup memadamkan api ia tahu jejaknya telah diketahui orang, tanpa ayah lagi ia pondong Nyeo kok dan melangkah pergi dengan cepat, hanya sekejap saja beberapa deretan rumah penduduk sudah ia lintasi. Waktu kuatin Okei melompat ke atas rumah, namun di sekelilingnya sudah sepi nyenyak. Setelah Nyeo kok dibawa sampai di suatu tempat sunyi di luar kota, orang aneh itu baru menurunkannya. Coba kau gunakan care yang pernah kuajarkan padamu itu, hawa berbisa dipaksa keluar lagi sedikit. Demikian ia memberi petunjuk pada Nyeo kok. Pemuda ini menurut, maka tidak antara lama, dari ujung jarinya menetes keluar beberapa titik darah hitam, berbareng rasa sesak di dadanya pun menjadi lega. Sungguh kau ini anak pintar, sekali tunjuk lantas paham, jauh lebih cerdas dibanding almarhum putra kandungku dahulu, kata orang aneh itu. Teringat pada putranya sendiri itu, tiba-tiba ia meratap, Oh, anakku, anakku. Air matanya lantas berlinang juga karena terkencing putranya sendiri yang sudah mati, ia alus-alus kepala Nyeo kok sambil menghela nafas pelahan. Nyeo kok sendiri sejak belum lahir sudah ditinggal bapaknya, ibu pun tewas oleh pagutan ular berbisa dikala. Ia baru berumur 5 tahun, selama 8-9 tahun paling belakang ini, ia terluntang lantung sebatang ker di Kangau, DJ mana-mana ia dihina orang sehingga menjadikan tabiatnya yang eksentrik, benci pada sesama manusia serta cemburu pada keadaan sekitarnya, kini meski orang aneh ini belum pernah kenal dia, namun ternyata begitu baik terhadap dirinya, ini boleh dikatakan belum pernah terjadi selama hidupnya. Karena darah keturunan ayah bundanya, maka watak Nyeo kok luar biasa pula anehnya, kalau dia sudah baik pada seseorang, maka dia bela mati-matian tanpa pikirkan jiwa sendiri sebaliknya. Jika ada orang lain menghina dan pandang rendah padanya, maka selama hidup akan dia ingat-ingat terus dan dendam, dia pasti berusaha dengan segala daya upaya untuk menuntut balas. Kini si orang aneh itu mengunjuk rasa kasih sayang murni padanya, hati pemuda ini luar biasa terharunya hingga ia melompat terus merangkul leher orang sambil berulang kali memanggil ayah, ayah. Sejak Nyeo kok berumur 2-3 tahun ia sudah berharap mempunyai seorang ayah yang akan cinta dan melindungi dia. Bahkan dalam mimpi kadang-kadang mendadak muncul. Seorang ayah yang gagah perkasa yang dia cintai, tapi bila terjaga dari tidurnya, ayah hayalan itu lantas silang lagi tak berbekas, oleh karenanya seringkali ia suka menangis sendirian dengan sedih. Kini harapan yang sudah lama ia impikan itu tiba-tiba berwujud, dua kali panggilan tadi keluar dari lubuk hatinya yang penuh cinta kasih seorang anak kepada bapaknya. Jika hati Nyeo kok terharu sekali, maka dalam hati orang aneh itu ternyata jauh lebih girang daripada dia. Waktu mereka mula-mula berjumpa di mana Nyeo kok dipaksa memanggil ayah, dalam hati anak muda itu sesungguhnya seribu kali tidak sudi, tetapi kini dua hati telah kontak seperti ayah dan anak kandung. Oh, anak baik, anak manis, coba panggil ayah sekali lagi demikian kata orang aneh itu dengan bergelap ketawa. Betul juga Nyeo kok lantas memanggil ayah, bukan hanya sekali, malahan dia panggil lagi dua kali, lalu ia menggelendot di badan orang dengan laku yang mailman. Aha, anak baik, marilah kuajarkan kau ilmu silatku yang paling kubanggakan selama hidup ini, dengan tertawa orang aneh itu berkata pula. Sambil berkata, lantas ia berjongkok, dari mulutnya terdengar suara kuk-kuk-kuk tiga kali, menyusul kedua tangannya di adorong ke depan, maka terdengarlah suara gemeruh yang keras, setengah tembok pagar yang berada di depannya telah ambruk seketika sehingga debu dan batu berhamburan. Nampak orang memiliki ilmu silat selihai ini, girang sekali hati Nyeo kok. Ayah, ilmu apakah itu, dapatkah aku mempelajarinya dengan cepat ya tanya. Ini namanya Hamokeng, ilmu waduk-kodok, sahut orang itu, asal kau mau berlatih dengan giat, tentu kau dapat mempelajarinya. Setelah aku pandai, apakah tiada orang lain lagi yang berani menganiaya diriku tanya Nyeo kok lagi. Tentu saja, sahut orang aneh itu sambil menarik alis siapa yang berani menghina puteraku, biar aku patahkan tulangnya dan beset kulitnya. Kiranya orang aneh yang kosen ini bernama Ouyanghang yang namanya telah disinggung bagian atas tadi. Sejak Hoasan Luntiam atau pertandingan silat di atas Hoasan, salah satu gunung tersohor di daerah Provinsi Siamsai, Ouyangliong kena di Akali Uiyuk hingga otaknya rada miring, selama belasan tahun, ini ia terluntang lantung di daerah Sunyi, yang dia selalu pikir adalah, siapakah aku ini sebenarnya? Tetapi tahun-tahun terakhir ini, sesudah dia berlatih Khiu In Chin Keng, maka lewekangnya sudah ada banyak kemajuan, otaknya juga banyak lebih terang, walaupun masih tetap tak beres kelakuannya dan suka gila-gilaan. Tetapi banyak kejadian lama perlahan-lahan dan satu persatu sudah mulai dia ingat, cuma saja tentang siapakah dirinya sendiri inilah yang tetap belum dia ingat pun tentang Hoa San Lun Kian serta mengapa Ouyanghang bisa diakali Uiyuk hingga menjadi geladan sebab apa dia berlatih ilmu Khiu. Im Chin Keng secara terbalik, pada kesempatan lain akan dibukukan tersendiri. Begitulah, maka Ouyanghang lantas mencengajar N.Y.O. ko dasar-dasar permulaan ilmu Hamokeng. Hendaklah diketahui bahwa Hamokeng yang menjadi ilmu kebanggaan Ouyanghang ini, terhitung ilmu silat kelas satu dalam dunia persilatan dahulu meski putra kandung sendiri belum pernah Ouyanghang mengajarkan padanya, tetapi kini karena guncangan perasaannya, ternyata pikir segalanya lagi diajarkannya pada anak angkatnya yang baru, dia terima ini. Hamokeng ini sangat sulit dan dalam sekali, N.Y.O. ko sendiri masih belum punya landasan, meski dia coba baik-baik semua apa yang diuraikan Ouyanghang, tetapi sama sekali ia tidak paham akan arti yang terkandung dalam rahasia ilmu yang dia terima itu. Oleh karena itu, sesudah hampir setengah hari Ouyanghang mengajar, tetapi ia lihat N.Y.O. ko masih ngawur saja kalau ditanya, sama sekali belum paham dasar yang diajarkan, akhirnya Ouyanghang menjadi keki, dalam dongkolnya ia hendak menampar anak muda itu. Namun sebelum tangannya menyentuh pikpi orang, di bawah sinar Seng Dewi malam ia lihat muka N.Y.O. ko yang putih bersih dengan matanya yang jeli menarik itu, ia menjadi tidak tega menghajarnya. Sudahlah, kau tentu sudah letih, pulang saja sekarang, besok aku mengajarkan kau lagi, katanya kemudian dengan menghela nafas. Tak tahunya, sejak N.Y.O. ko dikatai K.W.E.U. bahwa tangannya kotor, terhadap anak darah itu telah timbul rasa benci dalam hatinya, maka demi mendengar dirinya disuruh kembali kepada K.W.E. Ceng, ia menjadi sedih. Tidak, ayah, aku ikut kau saja, aku tak mau pulang ke sana, katanya. Siapa dirinya sendiri, soal ini bagi Aoyang Hang masih belum jelas hingga kini, tetapi mengenai urusan umum pikirannya sudah cukup terang dan jernih, maka atas permintaan N.Y.O. ko itu ia menjawab, jangan otaku masih rada kurang beres, ku kuatir kau nanti ikut menderita. Kau pulang saja dahulu, nanti kalau aku sudah bikin terang sesuatu soal barulah kita berkumpul untuk selamanya. Kata-kata Aoyang Hang yang penuh kasih sayang ini meresap sekali kelubuk hati N.Y.O. ko, boleh dikatakan sejak ibunya mangkat, belum pernah ia mengenyam merasa simpatik seperti sekarang ini, maka dengan cepat ia merangkul orang. Kalau begitu harap lekas kau datang menjemput aku, ayah, katanya. Jangan khawatir, nak, sementara diam-diam senantiasa akan kuikuti kau, kemanapun kau pergi, pasti aku mengetahuinya, sahutau yang hang manggut-manggut. Kemudian ia membopong N.Y.O. ko lagi dan diantar pulang ke dalam hotel. Selama itu kuatin oke sudah pernah datang sekali mencari N.Y.O. ko, ia merabah-rabah dan tidak mendapatkan anak muda ini di atas ranjangnya, kuatin oke menjadi khawatir sekali. Tetapi tak kalah untuk kedua kalinya ia datang mencari N.Y.O. ko lagi, ia mendapatkan pemuda ini sudah ada di situ, selagi ia. Hendak bertanya tadi kemana atau tiba-tiba ia dengar di atas wuungan rumah ada suara mendesirnya angin. Meski metu kuatin oke buta, tetapi daya pendengarannya luar biasa tajamnya, ia tahu ada dua orang ya hengjin, orang jalan di waktu malam, yang berilmu silat sangat tinggi lewat di atas rumah, untuk menjaga segala kemungkinan, lekas-lekas orang tua ini membopong K.W.E. Hu, sedang senjata tongkatnya segera ia siapkan kian berjaga di dekat jendela, ia khawatir kalau-kalau kedua tamu malam itu putar kembali lagi. Betul saja, sejenak kemudian suara mendesirnya angin kembali kedengaran lagi dari jauh mendekat, begitu cepat hingga sekejap saja sudah sampai di atas rumah hotel, lalu ia dengar suatu di antaranya lagi berkata, Yang Ji, kau kira siapakah di atas di demikian sahut seorang lain? Mendengar suara percakapan ini, K.W.E. Cheng dan U.E. Yong suami istri. Karena itulah ia merasa lega, segera ia membuka pintu agar kedua orang itu masuk. Baik-baik kah di sini, suhu segera U.E. Yong tanya K.W.E. Yong begitu melangkah masuk. Ya, tiada terjadi apa-apa, sahut K.W.E. Yong. Aneh, apa mungkin kita telah salah lihat? Kata U.E. Yong kepada Seng suami. Tidak, tidak bisa, orang ini sembilan bagian pasti dia, sahut K.W.E. Cheng sambil menggeleng kepala. Dia? Dia siapa Tino keikut bertanya. Lekas U.E. Yong menarik-narik lengan baju suaminya dengan maksud agar jangan mengatakan akan tetapi tidak bisa menghormatnya K.W.E. Cheng terhadap gurunya yang banyak menanam budi padanya, tidak berani ia berdosa meski barang sedikit saja, maka ia lantas menerangkan, dia Aoyang Hong. Justru seumur hidupnya paling takut pada orang ini karuan seketika air muka kuatin oke berubah hebat. Aoyang Hong ia menegas dengan suara tertahan. Betul dia belum mampus. Tadi ketika kami kembali dari memetik obat-obatan, di pinggir rumah kami melihat berkelebatnya bayangan orang, gerak tubuhnya sangat cepat lagi aneh, waktu kami mengejarnya, sayang tak tertampak bayangannya lagi. Cuma kelihatannya sangat mirip Aoyang Hong, demikian K.W.E. Cheng ceritakan. Kuatin oke mengerti muridnya ini sangat jujur dan suka terus terang, semakin menanjak umurnya semakin tulus, kalau dia bilang Aoyang Hong, maka pasti bukan orang lain lagi. Sementara itu karena khawatirkan diri N.Y.O. Ko, K.W.E. Cheng telah memeriksanya ke tempat tidurnya dengan membawa lilin, ia lihat air muka pemuda ini merah segar, napasnya teratur dengan haik, tidurnya nyenyak, ia menjadi girang sekali oleh keadaan bocah ini. Dia sudah baik, yang ji saking girangnya ia teriaki istri. Padahal waktu itu N.Y.O. Ko hanya pura-pura tidur saja, ia pejamkan matanya buat mencuri dengar percakapan ketiga orang. Ketika lapat-lapat mendengar ayah angkatnya, orang aneh itu, bernama Aoyang Hong, sedang ketiga orang ini sangat jeripadanya, tentu saja dalam hati kecilnya diam-diam ia merasa bangga dan senang. Dalam pada itu sesudah Chi yang melihat keadaan N.Y.O. Ko, menjadi terheran-heran, terang ia lihat hawa racun di lengannya menjalar terus ke atas, sesudah lewat beberapa jam ini, semestinya bertambah hitam bengkak dan meremles lebih luas, siapa tahu hawa berbisa itu sebaliknya malah mengejlang, sungguh kejadian yang sukar dimengerti. Setelah keluar bersama Seng suami sekian lama, namun rumput obat-obatan yang diacari tetap belum lengkap, terpaksa seadanya ia dilasi dan racik beberapa macam bahan obat, air perasannya lalu ia minumkan pada N.Y.O. Ko. Besok paginya, Kuatin Oke bersama K.W. E. Cheng dan U.I. Yong melanjutkan perjalanan bersama dua anak kecil, mereka ambil keputusan buat pulang ke Tohoatu dahulu untuk menyembuhkan lukanya N.Y.O. Ko. Malamnya terpaksa mereka harus menginap lagi di hotel, Kuatin Oke tinggal sekamar dengan N.Y.O. Ko, sedang suami istri K.W. E. Cheng dan U.I. Yong sekamar dengan putri mereka. Pengah malam sedang enak-enaknya mereka tidur, mendadak terdengar suara kerak yang keras di atas rumah, menyusul mana terdengar pula suara teriakan di kamar sebelah, rupanya ada orang merusak daun jendela dan melompat keluar. Cepat K.W. E. Cheng dan U.I. Yong melompat bangun, melalui jendela mereka lihat di atas rumah sudah ada dua orang yang sedang bergebrak dengan sengit. Baru saja bisa lihat jelas bentuk tubuh kedua orang itu, tiba-tiba terdengar suara plak, berbareng itu satu di antaranya telah menjerit terus terbanting ke bawah itu sudah dalam keadaan lumpuh, kaki tangannya kelihatan kaku dan menjulai ke bawah dengan lurus. Menurut kebiasaan, orang yang berilmu silap tinggi, sekalipun tergelincir jatuh dari tempat tinggi secara tiba-tiba pasti akan menekuk badan dan tarik kaki, dengan demikian waktu sampai di tanah, tidak bakal terluka berat, akan tetapi orang itu sudah lebih dulu dihantam semaput di atas rumah, maka dengan tef bantingnya ini tulangnya pasti akan patah dan mungkin kepalanya akan remuk. Pada detik yang berbahaya itu, tiba-tiba dari jendela kamar sebelah melayang keluar seorang wanita, orang ini adalah Uiyang, segera ia hendak menangkap tubuh orang, namun ia masih kalah cepat, sebab KW Echeng sudah menyerobot di depannya dan dengan enteng sekali ia tarik tengkuk orang pada waktu hampir membentur tanah, terus diangkat ke atas dan kemudian dia turunkan pelahan, habis ini sekali ia anjot kakinya, segera ia melompat ke atas rumah. Tetapi sekali ini ia yang ketinggalan ia lihat seng istri sudah saling gebrak dengan serunya melawan satu orang, lawannya berperawakan jangkung dan berjenggot pendek, kaki, hidungnya besar, matanya celong, siapa lagi kalau bukan musuh kebuyutan mereka yang sudah tak berpertemu selama belasan tahan, setok Aoyang Hong, si racun dari barat. Setok atau si racun dari barat adalah julukan Aoyang Hong sebagai satu di antara lima tokoh silat kelas wahid pada jamannya. Empat rekannya yang juga menjadi musuhnya masing-masing adalah Pong Xia Uiyok Su, si latah dari timur, ia adalah ayah Uiyang, Lam Te Toan Hong, ya, si raja dari selatan, Pak Kaya Angcit Kong, si langit di tengah. Urut-urutan nama mereka berlima disebut Pong Xia, Setok, Lam Te, Pak Kaya, Tiong Kian Hun. Begitulah tadi, Uiyong yang sudah banyak maju ke pandayannya, dalam belasan jurus itu tipu-tipu pukulannya ternyata sukar diraba, karena itu, sedikit pun Aoyang Liong tidak lebih unggul. Aha, Aoyang Sian Seng, baik-baikah selama berpisah ini. Tanda tanya demikian Kwe Ceng menyapa setelah tancapkan kakinya di atas wuungan rumah. Apa kau bilang? Kau panggil aku apa tanya Aoyang Hong tiba-tiba. Begitulah wajahnya mengunjuk rasa bingung, maka terhadap serangan Uiyong ia hanya menangkis saja tanpa batas menyerang, sedang dalam hati ia sedang ingat-ingat nama yang diucapkan Kwe Ceng tadi, lapat-lapat ia merasa kata-kata Aoyang seperti punya hubungan erat dengan dirinya. Karena pertanyaan tadi, maka Kwe Ceng bermaksud akan menjelaskan namun betapa pintarnya Uiyong. Ketika melihat penyakit otak miring orang belum sembuh, lekas-lekas ia menjegah, malahan ia sengaja berseru. Kau bernama Tio Cisan Li, T. J. Ugo Tan Ong Aoyang Hong tampak terkejut dan semakin bingung. Apa ia mengulangi aku bernama Tio Cisan Li dan Tio Gow Tan Ong? Ya, betul, nama Mupang D. J. Ui dan Cio Simhem yang sahut Uiyong mengacau. Apa yang diucapkan Uiyong itu semuanya adalah si atau nama keluarga umum. Dasar pikiran Aoyang Hong memang belum waras, kini sekaligus Uiyong melontarkan balasan si yang dikatakan adalah namanya, keruan pikiran Aoyang Hong menjadi semakin ruwet dan tambah butek otaknya. Berlainan sekali dengan seng istri, K. W. E. Cheng adalah orang yang baik budi dan jujur, ia menjadi kasihan melihat keadaan Aoyang Hong yang hilang ingatan dan linglung itu. Sudahlah, lekaslah kau pergi saja, selanjutnya paling baik kita jangan bertemu lagi untuk selamanya, katanya kemudian. Hi, siapa kau dan siapa aku demikian? Aoyang Hong masih bertanya. Kau adalah si racun tua yang telah membinasakan lima saudaraku mendadak suatu suara bentakan menjawabnya dari belakang. Belum lenyap suara bentakan itu atau sebuah tingkat besi telah menyambar pula, itu adalah senjatanya Hui Tian Pian Ho Kuat In Oke. Tetapi pada saat itu juga terdengar pula seruan K. W. E. Cheng, awas, suhu. Namun sudah terlambat, kempelangan tongkat kuat In Oke itu dengan tepat kena di punggung Aoyang Hong, tetapi yang terdengar hanya buk sekali, tahu-tahu tongkat malah membal balik, saking keras tenaga menbalnya hingga In Oke tak tahan memegangnya, maka baik tongkatnya maupun orangnya sama terperosot jatuh dari wungan rumah. Luar biasa kerasnya hantaman tadi, pula tongkat itu mempunyai bobot beberapa puluh kati, ditambah lagi goncangan membalik, maka tongkat itu telah menyusup masuk ke bawah untuk kemudian dengan tepat menghantam di atas ranjang tamu hotel. Tamu itu sebenarnya lagi terombang ambing di sorga impiannya, siapa tahu ketiban malang mendadak, sial baginya, tulang kakinya tertindih patah oleh tongkat yang tidak ringan itu, saking sakitnya ia menjerit-jerit minta tolong. Dalam pada itu Kwe Ceng tahu meski gurunya terbanting jatuh ke bawah tentu tidak bakal berhalangan, ia hanya khawatir kalau kesempatan itu digunakan Naoyang Hang untuk menguber dan menghantam, maka kejadiannya pasti akan luar biasa. Hibatnya, karenanya, tidak pikir lagi segera ia berteriak, awas pukulan. Berbareng itu tangan kanan ia putar sekali terus didorong lurus ke depan, ini adalah satu di antara tipu pukulan Heng Leong Sip Pat Chiang yang disebut Kong Leong Yuhwe atau Naga Pembawa Sesal, ilmu pukulan Heng Leong Sip Pat Chiang, 18 jurus ilmu pukulan penakluk naga, ini adalah ajaran guru Kwe Ceng yang lain, yakni Pak Kaya Ang Cip Kong, itu pemimpin besar dari Kepang atau Persatuan Kaum Jembel. Selama ini tipu pukulan Kong Leong Yuhwe ini dialatih dengan giat, apalagi ditambah kegiatan latihan selama belasan tahun ini, maka tekanan pukulan ini boleh dikata sudah sampai di puncak yang paling sempurna. Pada mula-mula diadorong ke depan tampaknya seperti seenaknya saja dan enteng sekali, tetapi bila ketemukan tenaga rintangan, maka dalam sekejap saja beruntun-runtun bisa bertambah dengan 13 tenaga susulan yang satu lebih kuat daripada yang lain secara bertumpuk. Dua, sungguh tiada sesuatu yang tak bisa dihancurkan dan tiada lawan yang tak bisa dirobohkan. Puncak kesempurnaan tipu pukulannya ini dipelajari dan diketemukan diadari dalam kitab ilmu silat Kiu Im Chin Keng, suatu kitab yang selamanya dibuat sasaran perebutan di antara lima tokoh tersebut di atas, sekalipun angcit Kong dahulu, kalau cuma tipu pukulan Kong Liong Yuhwe ini saja juga tidak selihai seperti Kwe Cheng sekarang ini. Dalam pada itu baru saja Aoyang Hang berhasil bikin terpental kuatin oke, segera terasa olehnya ada samberan angin yang datang dari muka, meski tenaga samberan angin itu tak begitu karens, tetapi pernapasannya toh sesak hingga susah bernapas sebagai seorang jago kelas 1, ia tahu keadaan berbahaya, maka lekas-lekas ia sedikit berjongkok, menyusul kedua tangannya diadorong ke depan sambil mulutnya mengeluarkan suara kok, ini adalah ilmu Hamo Kang, ilmu waduk-kodok yang menjadi kebanggaan seumur hidupnya. Oleh karena itu, saling beradunya tiga telapak tangan tak bisa dihindarkan lagi, namun tubuh kedua orang hanya sama-sama tergetar saja dan tidak sampai ada yang terguling. Tetapi Kwe Cheng tidak berhenti sampai di situ saja, dengan cepat ia tambahi tenaga pukulannya yang susu, menyusul dan satu lebih kuat daripada yang lain seperti gelombang ombak yang bergulung-gulung ke pantai. Sebaliknya dari mulut Ouyang Hang pun tiada hentinya terdengar suara kok-kok-kok yang keras, tubuhnya kelihatan bergoyang-goyang, agaknya setiap saat bisa terbanting roboh oleh daya tekanan Kwe Cheng. Tapi sungguh aneh, semakin kuat dan semakin bertambah daya tekanan tenaga pukulan Kwe Cheng, maka tenaga tangkisannya yang membalik dari Ouyang Hang juga ikut bertambah menurut kebutuhan. Sudah ada belasan tahun mereka berdua ini tidak ukur tenaga, kini bertemu kembali di daerah Kang Lam, dengan sendirinya masing-masing ingin bisa menjajal sampai di mana kemajuan pihak lain. Dahulu ketika Hoasan Luntiam atau pertandingan silat di Hoasan Tatkala itu Kwe Cheng masih bukan tandingan Ouyang Hong, tetapi sesudah sekian lama, berpisah dan kemajuannya yang pesat, ilmu silat Kwe Cheng boleh dikatakan telah sampai tarap yang paling masak, namun demikian Ouyang Hong yang berlatih ilmu dari kitab Kiu In Chin Keng secara terbalik, peristiwa diakali Ang Chit Kong hingga Ouyang Hong tertipu dan mempelajari Kiu In Chin Keng secara terbaliklah akan diceritakan, dengan sendirinya juga ada kemajuan tertentu, yang satu betul dan yang lain terbalik, akhirnya tetap yang betul menangkan yang terbalik, maka dengan saling labraknya sekarang, Kwe Cheng sudah bisa melawan orang dengan sama kuat. Supaya tahu bahwa atap perumah di daerah utara jauh berlainan dengan daerah selatan, oleh karena harus menahan salju di musim dingin, maka atap perumah daerah utara dibuat dengan sangat kuat dan kokoh, tetapi di daerah aliran sungai Hoai karena genteng yang disusun secara tindih-menindih, maka atap yang genteng tetapi praktis. Ouyang Hong saling ukur tenaga, mereka harus salurkan tenaga pada kedua kaki agar bisa berdiri dengan kokoh. Di luar dugaan, selang beberapa lama terdengarlah suara kriyat-kriyat di bawah kaki mereka, menyusul mana terdengar pula suara keraak yang keras secara tiba-tiba, tahu-tahu beberapa usuk rumah telah patah hingga anjlok ke bawah, atap perumah itu berlubang hingga kedua orang yang saling adu tenaga itu sama-sama kejeblos ke bawah. Ouyang kaget sekali oleh kejadian ini, lekas-lekas yang menyusul turun melalui lubang atap perumah itu, namun segera terlihat olehnya kedua orang itu masih tetap tangan beradu tangan, sedang kaki mereka menginjak pada beberapa usuk yang patah tadi, sebaliknya usuk-usuk itu justru menindih di atas badan seorang tamu hotel penghuni kamar yang ketiban malah petaka itu. Mungkin saking kaget dan saking sakitnya oleh rejeki tiban itu, tamu hotel yang sial itu telah jatuh pingsan. Buat KW Echeng sebenarnya tidak sampai hati bikin celaka orang lain yang tak berdosa, tetapi Ouyang Hang tidak pusingkan mati hidup orang lain, kekuatan mereka sebenarnya seimbang, tetapi kini KW Echeng harus pikirkan orang yang ketindih itu dan tak tega tambahin tenaga injakannya sehingga tenaga yang saling adu itu tidak mendapatkan tempat sandaran yang kuat, maka lambat laun ia mulai terdesak di bawah angin. Melihat tubuh seng suami rada mendoyong ke belakang, meski hanya mundur sedikit saja, Uuyang sudah tahu KW Echeng bakal kecundang. Hi, Tio Sam Lisi, Tiong Gergorong Liok, awas pukulan demikian ia lantas berteriak menyusul tampaknya ia ayun sebelah tangannya menabok ke punda Aoyang Hang. Meski tampaknya sangat enteng pukulannya ini, tetapi justru adalah pukulan lihai dari ilmu pukulan Lok Eng Chio Hoat. Bila sampai kena digebuk, maka tenaga pukulannya akan terus meresap sampai ke bagian dalam tubuh, sekalipun jago silat kelas berat seperti Aoyang Leong pasti juga akan terluka parah. Akan tetapi Aoyang Hang bukan setok kalau dia gampang dipukul. Semula ia memang terkejut sejenak ketika mendengar orang menyebut namanya yang aneh dan tak keruan itu, tetapi demi mendadak nampak pukulan orang tiba, secepat kilat ia dorong tangannya sekuat tenaga Anfa, ia desak tenaga tangan KW Echeng dahulu, habis ini ia putar tangannya dan berhasil mencengkerampun Daui Yang. Ia kumpul tenaga dalam pada ujung jarinya untuk merobek kulit daging lawan. Cengkeraman maut ini sekaligus telah bikin tiga orang terkejut berbareng, yakni Aoyang Hang, KW Echeng dan Uiyong. Aoyang Hang segera merasakan ujung jarinya tidak kepalang sakitnya, kiranya ia telah kena menjamret pada duri lancip kutang berduri landak yang dipakai Uiyong di bagian dalam. Tetapi karena luar biasa kuat tenaga jarinya, dengan sekali jamretak kurang duri landak yang terbuat dari anyaman menang emas dan tak mempan senjata itu kena trobek sepotong. Pada waktu itu juga tenaga pukulan KW Echeng sudah mendatang lagi setelah didorong oleh Aoyang Hang tadi, dengan sendirinya Aoyang Hang kembali menyambut dengan telapak tangannya, maka terdengarlah suara plak yang keras, kedua orang sama-sama mundur dengan cepat, menyusul tertampaklah debu pasir berhamburan, dinding roboh dan rumah hambruk. Kiranya beradunya tangan kedua orang tadi benar-benar keras lawan keras dengan sepenuh tenaga sehingga kedua pihak sama-sama tersentak mundur, tetapi mundurnya mereka telah membobol dinding tembok sampai keluar, sebab itulah setengah dari atap rumah itu telah ambruk dan menerbitkan suara gemuruh. Wuyong sendiri yang pundaknya kena di jamret meski belum sampai terluka, namun tidak urung ia pun terkejut sekali, dalam seribu kerepotannya syukur ia masih sempat melayang keluar dari rumah yang roboh separoh itu. Setibanya di luar, terlihat olehnya jarak antara Aoyang Hang dan KW Echeng tidak lebih hanya setengah tombak saja, mereka sama-sama berdiri tegak tanpa bergerak, terang mereka sudah terluka dalam semua. Wuyong tak pikirkan untuk menyerang musuh lagi lebih dulu ia mendekati seng suami untuk melindunginya. Dalam pada itu ia lihat kedua orang ini sama-sama pejamkan mati sedang menjalankan pernafasan, lalu terdengar suara batuk dua kali, tanpa berjanji kedua orang itu sama muntahkan darah segar berbareng. Haha, sungguh hebat, sungguh hebat teriak Aoyang Hang tiba-tiba. Habis ini, disertai gelap ketawa yang keras memanjang, ia lantas bertindak pergi dan sekejap saja sudah menghilang tanpa bekas. Sementara itu berhubung terjadinya onar ini dan karena tetamu yang ketimpa malang tadi, di dalam hotel menjadi geger dan ribut. Wuyong tahu tempat ini tak bisa ditinggali terus, maka ia lantas gendong KW Echu, lalu kepada Tin Oke ia berkata, Suhu, harap kau payangan Koh Cheng, marilah kita berangkat saja. Sesudah tak lama mereka berhialan, tiba-tiba Wuyong teringat pada N.Y.O.K.O., ia tidak tahu anak ini telah kabur kemana, karena khawatirkan luka yang diderita suaminya, urusan-urusan lain terpaka dikesampingkannya dahulu. Pikiran KW Echu pun cukup terang, lantaran pernafasannya kena tekanan tenaga pukulan Aoyang Hang, maka ia merasa sesak dan susah buat buka mulut. Setelah atur nafas dengan menggemblok di atas pundak kuatin Oke, sesudah jalan tujuh atau delapan li akhirnya semua urat nadinya berjalan lancar kembali. Sudah baik, Suhu, katanya kemudian. Sudah tiada apa-apa tanya kuatin Oke sambil melepaskannya. Ya, tidak apa-apa, sahut KW Echueng, sungguh lihai sekali. Dalam pada itu terlihat puterinya yang semalam suntuk tak tidur, mungkin saking letihnya kini sedang teridur. Nyenyak di atas pundak seng ibu, hatinya menjadi terkesiap dan ingat sesuatu. Hi, dimanakah Koji ia tanya cepat? Meski kuatin Oke mengerti adanya anak muda itu, tapi dia belum tahu siapa namanya, maka pertanyaan KW Echueng ini membuatnya bingung tak bisa menjawab. Jangan khawatir kita cari suatu tempat dulu untuk mengasuh, habis itu baru kita pergi mencarinya lagi, sahut Uiyong. Sementara itu Fajar sudah menyingsing pemandangan sekitar jalan remang-remang sudah kelihatan. Lukaku tak berhalangan, marilah kita pergi mencarinya, ujar KW Echueng. Anak ini luar biasa cerdiknya, tak perlu kau khawatir baginya, jawab Uiyong mengkerut kening. Baru berkata sampai di sini, sekonyong-konyong tertampak olehnya belakang tembok bobrok di tepi jalan sana bayangan orang berkelebat dengan cepat, hanya melongok terus mengkeret lagi. Mana bisa Uiyong dikelabui, gerak tubuhnya pun cepat luar biasa, dengan gesit ia melompat ke sana terus menjamret siapa lagi di akalau bukan si N.I.O.K.O. yang mereka bicarakan itu. Meski sudah kenangan, bocah ini hanya tertawa ha-ha-hihi saja. Kalian baru sampai, Bibi. Sudah lama aku mi, menunggu di sini. Nampak kelakuan anak muda ini, hati Uiyong, merasa curiga, maka sekenanya ia menjawab, ya, marilah kau ikut berangkat. N.I.O.K.O. ketawa terus ikut di belakang mereka. Kemana kau telah pergi tiba-tiba KW Echu bertanya. Aku pergi mencari jangkerik, wah, senang sekali, sahut N.I.O.K.O. Apanya yang menyenangkan ujar KW Echu? Hektometer, siapa bilang tidak menyenangkan N.I.O.K.O. Menjengek ada seekor jangkerik besar telah tarung melawan. Tiga jangkerik kecil, kemudian datang pula dua jangkerik kecil lain membantu kawannya, pertandingan menjadi lima jangkerik kecil melawan satu jangkerik besar, yang besar ini melompat kian kemari, yang ini diselentik dengan kakinya, yang sana digegit mulutnya. Menutur sampai di sini, tiba-tiba N.I.O.K.O. berhenti, ia tidak melanjutkan lagi. Di lain pihak KW Echu rupanya menjadi ketarik oleh cerita itu hingga ia ternganga, lalu, bagaimana tanpa tertahan ia tanya ketika orang tidak melanjutkan ceritanya. Tadi kau bilang tidak menyenangkan, kenapa sekarang kau tanya sahut N.I.O.K.O. Jawaban ini membuat KW Echu menjadi marah, segera ia berpaling ke jurusan lain dan tidak guberis N.I.O.K.O. lagi. Siapa tahu hatimu dan Yau Iyong ternyata belum hilang sama sekali, ketika mendengar cerita N.I.O.K.O. itu cukup tegang dan menarik, pula N.I.O.K.O. memang pandai bicara, maka ia pun tak tahan dan lantas tanya, coba terangkan pada Bibi, akhirnya mana yang menang. N.I.O.K.O. ketawa oleh pertanyaan orang. Dengan gampang dan secara diplomatis ia menjawab, pada saat yang sangat menarik itu, kalian keburu datang hingga semua jangkerik itu lari. Melihat lagak anak ini, U.I.O.K.O. tahu ia sengaja jual mahal, ia pikir anak ini memang pandai dan banyak akal, dari kejadian kecil ini saja kelihatan hal ini. Pengak bicara, sementara mereka sudah sampai di suatu desa. Meski K.W.E. Cheng terluka dalam, tapi ia masih gagah dan bisa bergerak leluasa, maka ia telah mohon bertemu dengan cuan rumah pada satu gedung besar. Cuan rumah itu ternyata sangat simpatik dan suka terima tamu, ketika mendengar ada orang luka dan sakit, lekas ia perintahkan centingnya menyediakan kamar tamu. Setelah makan, kemudian K.W.E. Cheng duduk bersilah di pembaringannya buat merawat lukanya. Melihat pernapasan seng suami teratur dan semangatnya segar, U.I.O.K.O. tahu sudah tiada bahaya lagi. Waktu ia lepaskan baju luar dan diperiksa, ia lihat kutang lemas berduri landak yang dia pakai dilapis dalam itu terobek sebagian persis di atas bundaknya, sungguh sayang sekali dan terasa kaget pula, kutang wasiat ini adalah pusaka Tohoatu yang menjadi pusaka ayahnya pula, benda ini sudah beberapa kali telah menolong jiwanya dari ancaman maut, tak terduga hari ini bisa terusak di tangan Aoyang Hong. Sambil duduk menjaga di samping suaminya, U.I.O.K.O. mengingat-ingat kelakuan N.I.O.K.O. sejak bertemu, entah mengapa, ia selalu merasa meski anak ini masih kecil usianya, tetapi banyak sekali terdapat hal-hal aneh pada diri anak itu yang sukar dimengerti. Teringat olehnya pada waktu Bu Sem Tong terjungkal ke bawah oleh hantaman Aoyang Hong, kalau tidak salah ia melihat N.I.O.K.O. berdiri menonton di sebelah samping, kemudian ketika dirinya suami istri bergebrak melawan Aoyang Hong, tertampak juga N.I.O.K.O. masih berdiri di atas atap rumah, begitu juga pada waktu K.I.O.K.O. dan Aoyang Leong terjeblos ke bawah, bocah itu pun masih berdiri di tempatnya. Kenapa anak ini punya nyali begitu bebes, insinyur? Mengapa ia tidak takut? Dan kenapa Aoyang Hong pun tidak mencelakai dia? Paling akhir sesudah K.I.E. Cheng dan Aoyang Hong menderita luka, dalam keadaan ribut-ribut anak itu mendadak menghilang untuk kemudian muncul LG di tengah jalan. U.I.Y.O.K.O. biasa berpikir secara teliti, ia pikir tidak perlu tanya dia sekarang, asal seterusnya geraf cigeriknya diawasi saja. Begitulah, siang hari telah lalu, petangnya sesudah bersantap mereka lantas pergi mengasuh sendiri-sendiri. N.I.O.K.O. tidur sekamar dengan kuatin oke, sampai tengah malam, diam-diam ia bangun, ia membuka pintu kamar dan ngeluyur keluar. Waktu ia menoleh, ia lihat kuatin oke sedang menggeros nyenyak. Maka dengan berindap-indap ia mendekati pagar tembok, ia panjat ke atas satu pohon, dari sini ia melompat ke atas pagar tembok dan kemudian merosot turun keluar dengan pelahan. Mencium bau manusia, dua ekor anjing di luar pagar itu menyalak, tetapi N.I.O.K.O. sudah siap sedia, dari bajunya dikeluarkan dua tulang daging yang dia sengaja simpan pada siang harinya, dia lemparkan pada anjing-anjing itu. Dapat tulang daging, anjing-anjing itu lupa, akan manusianya dan segera berhenti menyalahi untuk grogoti tulang-tulang itu. Setelah pilih jurusannya, kemudian N.I.O.K.O. menuju ke arah barat daya, setelah beberapa hal ia tempuh, akhirnya sampailah dia pada sebuah kelenteng boberok, ia dorong pintu kelenteng itu dan masuk ke dalam. Ayah demikian ia lantas memanggil. Maka terdengarlah suara sahutan yang berat dari dalam, yang ia kenali adalah suara O.I.O.K.O.K.O. Girang sekali N.I.O.K.O., ia mendekatinya, ia lihat O.I.O.K.O.K.O.K.O.K.O. rebah di atas beberapa kasuran bundar di depan patung pemujaan, keadaannya loyo dan napasnya lemah. Kiranya keadaan luka yang diderita Aoyang Hong serupa dengan Kwe Ceng, cuma Kwe Ceng masih muda kuat, sebaliknya ia sudah lanjut usianya, dengan sendirinya daya tahannya jauh kalah daripada Kwe Ceng. Makanlah ini, ayah, sementara Nye Oko berkata lagi sambil mengeluarkan beberapa bakpao dan diserahkan pada Aoyang Hong. Memangnya Aoyang Hong sudah kelaparan sehari suntuk, ia hendak keluar, tapi khawatir kepergok musuh, maka sepanjang hari ia terus bunyi di dalam kelenteng bobrok ini dengan kelaparan, kini sesudah beberapa bakpao ia jejalkan ke dalam perutnya, segera semangatnya terbangkit kembali. Dimanakah mereka berada kini ia tanya? Maka berceritalah Nye Oko apa yang diketahuinya. Ketika Nye Oko bermalam di hotel bersama Kwe Ceng, tengah malam kembali Aoyang Hong datang menjenguk padanya. Tak terduga malam itu Bu Sem Tong yang terluka oleh pukulan Li Bok Chiu juga kebetulan menginap di hotel yang sama. Oleh karena bekerjanya racun di tubuhnya akibat pukulan Li Bok Chiu itu, semalam suntuk ia kebuakan tak bisa tidur, ketika mendadak mendengar di atas rumah ada suara keresekan, Bu Sem Tong menyangka Li Bok Chiu telah menyusul datang lagi, maka tanpa menghiraukan luka yang sudah dideritanya segera ia lompat ke atas rumah untuk menghadapi musuh. Di luar dugaan, musuh baru itu tidak datang, sebaliknya yang dihadapi adalah musuh Kawakan. Dahulu Aoyang Hong hendak menghancurkan ilmu silat Toan Hong ya untuk itu pernah sengaja ia melukai Bu Sem Tong dengan pukulan yang berbisa. Kini demi berhadapan lagi, musuh yang sudah lama ditunggu ini membuat metu Bu Sem Tong merah berapi, tanpa pikir lagi segera ia labrak maju. Dengan sendirinya sekali-kali Bu Sem Tong bukan tandingan Aoyang Hong, baru bergebrak belasan jurus ia sudah kena dihantam sekali hingga terjungkal ke bawah rumah. Waktu datangnya Aoyang Hong ke Hoikel itu N.Y.O.K. memang sudah mendusin, tatkala ayah angkatnya ini berturut-turut bergebrak dengan Bu Sem Tong dan suami istri K.W.E. Cheng dan U.I. Yang. Selama itu N.Y.O.K. terus berdiri menonton di samping. Kemudian setelah Aoyang Hong dan K.W.E. Cheng sama-sama terluka dan ada orang yang memperhatikan dirinya, maka diam-diam ia telah menyusul Aoyang Hong. Jalannya Aoyang Hong mula-mula sangat cepat, sudah tentu N.Y.O.K. tak mampu menyandaknya, tetapi sesudah lukanya bekerja hingga melangkah saja terasa susah, maka dapatlah N.Y.O.K. menyusul dan memayangnya ke kelenteng gobrok. Walaupun umur N.Y.O.K. masih kecil, tetapi segala hal ternyata ia paham, ia tahu kalau dirinya tidak kembali tentu U.I. Yong dan Kuatin O.K.C.S. akan mencarinya, jika terjadi begini tentu akan membahayakan jiwa Aoyang Hong yang terluka. Parah itu, maka lebih dulu ia telah tunggu orang di tepi jalan hingga akhirnya bertemu lagi dengan K.W.E. Cheng dan tengah malam ia datang pula menjenguk aja angkatnya lagi. Begitulah sesudah dengar penuturan N.Y.O.K. baru Aoyang Hong merasa lega, tetapi bila teringat olehnya Kuatin O.K. tidak berhasil dia binasakan pada siangnya, kembali ia menjadi khawatir. Orang S.K.W.E. itu telah merasakan pukulanku, dalam tujuh hari terang dia tak akan bisa sembuh, demikian katanya kemudian, estrinya harus melayani suaminya tentu tak berani sembarang tinggal pergi, maka kini kita hanya khawatirkan si Buta S.I.K. Kuas seorang saja. Kalau malam ini dia tidak datang, pasti besok dia akan mencari ke sini, sungguh sayang sedikitpun aku tak bertenaga, A.I., aku sudah membunuh lima saudara angkatnya, kalau kini aku mati di tangannya rasanya juga, juga. Berkata sampai di sini, ia lantas terbatuk-batuk. Sementara itu N.Y.O.K. duduk di lantai dengan tangan menunjang janggut, sekejap itu saja timbul macam-macam pikirannya ia lihat tau yang hang rebah dengan kedua tangan digunakan sebagai bantah meski rebah dengan melintang, tetapi kedua kaki orang tua ini masih tetap pasang kuda-kuda seperti biasanya kalau berlatih ilmu hamokan, jadi kuda-kudanya mirip kodok saja. Ah, aku ada akal, tiba-tiba N.Y.O.K. berpikir, biar aku taruh beberapa macam benda tajam di atas lantai, kalau si buta itu masuk begitu saja, biar dia merasakan sedikit luka dahulu. Karena pikiran ini, segera ia turunkan empat buah cek tai, yakni tempat menancapkan lilin yang biasa dipakai di meja sembahyang, ia buang sisa lilinnya, ia pasang cek tai di mulut pintu secara berjajar dengan bagian yang lancip tajam menghadap ke atas, Habis ini ia tutup pintu kelenteng itu dengan setengah rapat, lalu ia angkat sebuah hiolo, tempat abu, yang terbuat dari besi, ia manjat ke atas dan pasang hiolo itu di atas daun pintu yang setengah rapat itu. Kemudian ia memeriksa sekitarnya lagi, ia ingin mendapatkan jebakan lain yang bisa dipasang untuk pedaya orang, tetapi tiada yang terdapat lagi kecuali di atas ruangan kelenteng bagian timur dan barat masing-masing tergantung sebuah genta raksasa. Begitu besar genta itu hingga sedikitnya lebih 2000 kati beratnya dan tidak cukup dirangkul 3 orang sejajar. Di atas genta masing-masing terdapat satu gantulan besi yang sangat besar pula dan terikat kencang di atas kerangka kayu yang terbuat dari balok-balok besar. Kelenteng ini rupanya sudah sangat tua dan bobrok, tetapi kedua genta raksasa ini karena pemikinannya sangat kokoh dan kuat maka masih dalam keadaan baik. Jika betul-betul si buta shikwa itu masuk ke sini, aku nanti manjat ke atas kerangka genta itu, tanggung dia tak akan bisa ketemukan aku, demikian N.I.O.K. berkata dalam hati. Waktu N.I.O.K. hendak pergi ke bagian belakang untuk mencari sesuatu alat senjata yang cocok baginya, tiba-tiba terdengar dari jalan besar di luar berkumandang suara tak tek-tak tek yang diterbitkan oleh ketokan tongkat besi. Air muka N.I.O.K. seketika berubah, ia tahu betul-betul kuatin oke telah datang, maka cepat ia sirapkan api lilin. Tapi segera ia ingat perbuatannya ini hanya berlebihan saja, ia pikir, metesi buta itu tak bisa melihat sebenarnya tidak perlu aku padamkan lilin. Dalam pada itu suara tak tek tadi sudah makin dekat, mendada Aoyanghang bangkit berduduk, ia hendak kumpulkan seluruh tenaga yang masih ada padanya itu di tangan kanannya, ia hendak mendahului musuh dengan sekali pukul membinasakannya. N.I.O.K. sendiri juga berdebar-debar, ia pegang cek tai itu dengan bagian lancip menghadap keluar, ia jaga di samping Aoyanghang siap melawan musuh. Memang tidak salah suara tak tek tadi adalah suara tongkat kuatia oke yang mengetok-ngetok tanah bila berjalan. Meski metu, tin oke buta, tetapi orangnya luar biasa cerdiknya, ia menduga sesudah Aoyanghang terluka, pasti akan sembunyi di sekitar tempat ini. Maka sebelum bersantap malam, di tempat pondoknya ia sudah mencari tahu dengan jelas bahwa di sekitar sini hanya terdapat sebuah kelenteng kuno yang bobrok, kecuali ini hanya rumah penduduk melulu, maka ia sudah menaksir sembilan bagian pasti Aoyanghang sembunyi di dalam kelenteng ini. Bila teringat olehnya kelima saudara angkatnya semua diminasakan Aoyanghang secara kejidip pulau Tuhok A, kini ada kesempatan bagus untuk menuntut balas, sudah tentu tidak dialuatkan begitu saja. Maka setelah tengah malam, dengan pelahan kemudian ia memanggil-manggil, Koji, Koji. Tanda seru. Tetapi ia tidak mendapatkan jawaban, ia sangka tentu anak ini sedang nyenyak tidur, maka ia tidak mendekatinya lagi buat periksa melainkan terus keluar rumah pondok dengan melompati pagar tembok. Kedua anjing tadi masih menggerogoti tulang yang dilemparen Ie Oko itu, maka munculnya Kua, Tin Oke tidak digonggong mereka, hanya terdengar suara geraman saja beberapa kali untuk kemudian menggerogoti tulang lagi. Perlahan-lahan, akhirnya sampai juga di depan kelenteng itu, ketika Kua Tin Oke pasang kuping, betul saja di ruangan dalam terdengar ada suara bernapas nefa orang. Hayo, Aoyanghang, si buta shikwa sudah berada di sini, kalau kau jantan, lekas keluar segera ia berteriak menantang. Sambil berkata, ia ketok tongkatnya ke tanah dengan keras. Akan tetapi Aoyanghang tidak menyahut, ia khawatir tenaga yang sudah dikumpulkan sejak tadi itu gembos, maka tak berani ia buka suara. Setelah berteriak-teriak beberapa kali lagi dan tetap tiada jawaban, akhirnya Kua Tin Oke menjadi tak sabar, begitu ia angkat tongkatnya, segera ia dorong pintu kelenteng terus melangkah masuk. Tak tersangka, mendadak terasa olehnya ada samberan angin yang berat, semacam benda antap tahu-tahu, menghantam dari atas kepalanya, berbareng itu pula kaki. Kirinya yang melangkah masuk itu tepat menginjak pada tancapan lilin yang tajam itu hingga sol sepatunya tembus, telapak kakinya seketika kesakitan. Karena matanya buta, sesaat itu Kua Tin Oke tidak mengerti apa yang terjadi, hanya lekas-lekas ia ayun tongkatnya ke atas, maka terdengarlah suara terang yang keras dan nyaring memekak telinga, Hiolo yang jatuh dari atas itu kena diahantam hingga terpental, menyusul ini ia jatuhkan diri pula agar kakinya tidak sampai tertancap tembus oleh benda tajam tadi. Tak ia duga bahwa di samping lain masih terdapat beberapa cek tai pula yang sama tajamnya, keruan segera pundaknya terasa sakit sebuah tancapan lilin itu telah menusuk tubuhnya, ketika ia pegang cek tai itu dan dicabut keluar, maka mengucurlah darah membasai pakaiannya. Ia tak berani lagi cerohoh, ia pasang kuping pula dan dapat mendengar suara bernafasnya Aoyang Kong, maka setindak demi setindak ia maju pelahan, sekira tiga kaki di hadapan orang, segera ia angkat tongkatnya ke atas. Ayo, lo oke bat, si binatang tua berbisa, sekarang apa yang hendak kau katakan lagi bentak tin oke. Sementara itu Aoyang Hong sudah kumpulkan seluruh tenaga yang ada padanya dan dipusatkan pada telapak tangan kanannya, ia tunggu bila tongkat hui tian pian hok benar-benar mengempelang, maka sekaligus ia pun akan menghantamnya, dengan demikian supaya binasa bersama-sama. Begitu ah karena sama-sama tidak mau serang lebih dulu, mereka berdua menjadi berdiri berhadapan saja dan sama-sama tidak bergerak. Kemudian dengan telinga tin oke yang tajam, akhirnya ia dengar suara napas orang yang berat dan sesak, tiba-tiba terkilas pula suara dan wajah kelima saudara angkatnya, Chujong, Han Poki, Lam Hai Jin dan Hon Xiao Eng, yang menjadi korban Aoyang Hong, yang seolah-olah muncul dan beramai-ramai sedang menganjurkan padanya agar lekas turun tangan, oleh karena itu, tidak bisa tahan lagi, dengan sekali geraman yang keras, dengan gerak tipu Chin Ong Pian Sok. Raja Chin merangket batu, tin oke ayun tongkatnya mengeperuk ke atas kepala orang. Namun Aoyang Hong masih keburu berkelit, dan selagi ia hendak lontarkan hantaman balasan, tetapi apa daya? Keinginan ada, tenaga kurang. Baru tangannya terangkat atau napasnya sudah tak bisa menyambung lagi, keruan ia menjadi lemas hingga ngusruk jatuh. Maka terdengarlah suara bang yang keras dibarengi dengan munkratnya lelatu api, ujung tongkat kuatin oke telah menghancurkan beberapa ubin hingga wancur. Kuatin oke tidak memberi kelonggaran pada lawannya, sekali serang tidak kena, serangan kedua segera menyusul pula, kini tongkatnya menyerampang dari samping. Jika dalam keadaan biasa, serangan kuatin oke ini cukup Aoyang Hong sambut dengan sedikit senggol saja pasti akan bikin tongkat terpental dari cekalan atau paling tidak dapat pula menghindar dengan melompat ke atas. Tetapi kini seluruh badan Aoyang Hong lemas linu, tenaga sedikit pun tak bisa dikeluarkan, terpaksa untuk kedua kalinya ia harus robohkan diri dengan menggelinding ke samping. Dalam pada itu dengan cepat kuatin oke sudah mainkan ilmu tongkat hang moti yang hoat, ilmu tongkat penakluk iblis, ia menyerang dengan hebat, satu serangan lebih cepat dari serangan yang lain, sebaliknya gerak Gerik Aoyang Leong makin lama semakin lamban dan kaku, hingga akhirnya mau tak mau ia kena digebuk sekali di pundak kirinya. Menyaksikan pertarungan ini, hati Nye Oko menjadi berdebar-debar, maksud hatinya hendak maju membantu seng ayah angkat, tetapi apa daya, ia mengerti ilmu silat sendiri terlalu cetek dan tidak tahan sekali digebuk musuh. Kalau berani ikut-ikut maju, maka tiada bagian lain kecuali antar nyawa belaka, tetapi ia saksikan tongkat kuatin oke susul-menyusul kena menghantam di atas badan Aoyang Hong, ia menjadi ngeri pula. Agaknya memang sudah nasib Aoyang Hong yang harus alami ajaran ini, untung dia bukan jago silat sembarangan ia punya tenaga dalam yang terlatih tinggi sekali, meski dalam keadaan tak mampu membalas, tetapi ia masih mampu mematahkan serangan orang, tiap-tiap tenaga gebukan yang kuatin oke lontarkan selalu dia singkirkan ke samping, meski tubuhnya kena dihajar hingga babak belur, tetapi jerohannya tiada yang terluka. Diam-diam kuatin oke menjadi heran, dalani hati ia pikir lotok bet atau si binatang tua berbisa, julukan Aoyang Hong, ini sungguh bukan main lihainya, tiap-tiap hantaman tongkatnya ternyata seperti mengenai kasur saja, hanya mengeluarkan suara bluk yang keras, tetapi Aoyang Hong, seperti tidak berasa saja, ia pikir kalau tidak hantam bagian kepalanya, meski seribu kali gebuk lagi belum tentu bisa mempuskan dia. Tidak ayah lagi kuatin oke lantas sayon tongkatnya semakin cepat, kini yang dia incar hanya kepala orang. Bermula Aoyang Hong masih bisa mengkeret kepalanya untuk menghindar beberapa kali serangan itu, tetapi sekejap kemudian ia sudah terkurung rapat di bawah samberan angin tongkat musuh yang selalu berkisar di tepi telinganya saja, keruan ia mengeluh, ia mengerti kalau sampai kepalanya kena dikempelang, dapat dipastikan akan mati seketika. Sementara itu ia lihat tongkat kuatin oke telah mengempelang lagi, dalam keadaan kepepet terpaksa Aoyang Hong harus ambil risiko dan adu untung bukannya hindarkan diri lagi, sebaliknya mendadak ia menubruk maju, dengan kencang ia berhasil jamret dada orang. Tentu saja tidak kepalang kaget kuatin oke, dalam gugupnya ia sempat gunakan gagang tongkatnya menyodok ke punggung orang, tentu saja hantaman ini tak bisa dihindarkan Aoyang Hong. Terdengar suara tertahan, Aoyang Hong terkena hantaman itu mentah-mentah, luar biasa sakit punggungnya hingga hampir-hampir ia kelengar. Sebaliknya kuatin oke mengira hantamannya itu tak berguna sama sekali dan tidak mampu melukai lawan lagi, seketika ia menjadi habis akal, terpaksa dengan tangan kiri ia jamret orang. Harus diketahui bahwa sebelah kaki kuatin oke memang pincang, ia bisa menubruk dan menyerang karena bantuan imbangan tongkatnya, kini karena tubuhnya kena dirangkul orang, maka setelah sekali dua kali gemrak, akhirnya tak sanggup lagi ia berdiri tegak dan jatuh terguling. Namun belum Aoyang Hong lepaskan jamretan di dadanya, bahkan sebelah tangan yang lain ia hendak merangkul pinggang kuatin oke, tetapi tiba-tiba ia merasa tangannya menyentuh sesuatu benda keras, tidak ayah lagi ia cabut dengan cepat, waktu dia tegasi, kiranya adalah sebilah belati tajam. Belati ini adalah senjata tinggalan Tio Aseng, salah satu saudara angkat kuatin oke, namanya Tugutsu atau belati jagal sapi, meski namanya belati jagal, tetapi sebenarnya tidak pernah dibuat sembelih sapi. Belati ini luar biasa tajamnya, karena Tio Aseng tewas di tangan Tan Lip Hang di daerah Mongol dahulu, belati ini lantas jatuh di tangan kuatin oke dan selalu dibawanya seperti selalu berdampingan dengan saudara angkatnya yang sudah tewas itu. Mengetahui belati ini kena direbut Aoyang Hang dan justru mereka dalam pergulatan secara mati-matian, keruan ia terkejut, lekas-lekas ya ayun kepalan kiri menjotos sebelum tikaman Aoyang sampai, karena jatotan ini Aoyang Hang terpelanting jatuh, menjusul mana tongkatnya kuatin oke segera menghantam pula. Jatohan yang tepat kena pelipisnya itu membuat Aoyang Hang merasa matanya berkunang-kunang, lekas-lekas ya ayun tangannya, ia timpukan belati itu kepada musuh. Kuatin oke masih keburu berkelit, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kiranya belati itu dengan tepat mengenai gentaraksasa yang berada di tengah ruangan kelenteng itu. Meski sambit Aoyang Hang itu tidak membawa tenaga keras, tetapi saking tajamnya belati itu tinggal menancap masuk setengah senti di atas gentar itu, gagang belatinya sampai tergoyang-goyang tiada hentinya. Waktu itu kebetulan N.I.O.K berdiri di samping gentar, belati itu menyamber lewat hingga hampir-hampir pipinya keserempet, dalam kagetnya lekas-lekas anak muda ini memanjat ke atas kerangka gentar dengan cepat. Di pihak lain, tiba-tiba Aoyang Hang mendapat akal juga, ia merditar ke belakang gentar yang tergantung itu. Pada waktu itu suara gentar yang menggema masih belum lenyap, Kuatin oke hendak mendengarkan di mana Aoyang Hang bernapas, maka dengan miring kepala dan pasang kuping ia sedang mendengarkan secara teliti. Di bawah sorotan sinar bulan, tertampaklah rambut orang tua yang kusut ini sedang mendengarkan sambil menunjang tongkat, sikapnya sangat menakutkan. N.I.O.K memiliki otak sangat tajam, sesaat itu ia sudah dapat mengetahui sebab musababnya, maka sekuatnya cabut belati jagal sapi yang menancap tadi, lalu ia tabuh sekali lagi gentar itu dengan keras, maka terdengarlah suara terang yang nyaring hingga suara pernapasan mereka berdua, N.I.O.K dan Aoyang Hang, tertutup hilang. Ketika mendadak mendengar suara gentar lagi, dengan cepat Kuatin oke menubruk maju, namun Aoyang Hang sudah memutar pergi lagi ke belakang gentar, ketika Kuatin oke memukul dengan tongkatnya, tongkat itu mengenai gentar hingga kembali suara terang yang lebih keras mengemas sampai memekak telinga. Suara keras yang susul menyusul itu membuat anak telinga N.I.O.K seakan-akan hendak pecah, maka sesaat itu ia pun tidak dengar suara lain, dalam pada itu Kuatin oke telah mengamuk, dengan ayun tongkatnya ia hantam gentar terus menerus hingga suara gentar semakin keras. Melihat perbuatan orang, Aoyang Hang pikir tidak menguntungkan dirinya, bila Kuatin oke mengetok gentar terus, meski K.W.E. Cheng menderita luka, tetapi dikhawatirkan U.I.O.K akan menyusul datang buat membantunya. Oleh karenanya, pada saat suara gentar berbunyi hebat itu, secara berindap-indap lahan ia bermaksud mengeluyur pergi melalui pintu belakang. Siapa duga telinga Kuatin oke memang tajam sekali, walaupun dalam menggemahnya suara gentar, masih bisa juga ia membedakan suara yang lain, begitu ia dengar suara menggeser tindakan Aoyang Hang, ia pura-pura tidak tahu. Ia masih ayun tongkatnya menambuh gentar, ia menanti orang sudah bertindak pergi beberapa tindak dan sudah agak jauh meninggalkan gentar, mendadak ia lantas melompat maju, ia ajun tongkatnya terus mengempelang kepala orang. Meski Aoyang Hang sudah kehilangan daya tahannya, tetapi selama hidupnya entah sudah mengalami berapa banyak badai dan tipu-menipu di waktu bertempur dengan sendirinya ia sudah berjaga-jaga. Maka begitu melihat tubuh orang bergerak, segera ia tahu maksud Kuatin oke, belum sampai tongkat orang mengempelang atau lebih dulu ia sudah sembunyi kembali ke belakang gentar. Keruan Kuatin oke menjadi gusar, biarpun aku tak bisa pukul mampus kau, pasti juga aku akan bikin kau mati letih. Demikian teriaknya murka, habis ini dengan mengitar gentar segera ia mengudap. Nampak kedua orang itu berkejaran mengitari gentar, NIO koinsaf apabila waktu berlarut-larut, pasti Aoyang Hang akan kehabisan tenaga, sedang keadaan sudah sangat berbahaya. Tiba-tiba ia mendapat satu akal, dari atas kerangka gentar ia geraki kedua tangannya memberi isyarat. Waktu itu Aoyang Hang sedang curahkan seluruh perhatiannya untuk menghindari udakan musuh, maka ia belum melihat kode orang, setelah mengitar dua kalangan lagi baru kemudian ia lihat bayangan NIO ko di lantai yang lagi memberikan tanda supaya dia menyingkir semula. Maka ia tidak mengerti apa maksud anak muda ini, tetapi ia pikir kalau NIO ko berani suruh aku menyingkir tentu ada maksud tujuannya, maka dengan menghadapi bahaya ia lantas bertindak keluar. Sementara itu Kuatin Oke telah berhenti dan tidak bergerak untuk membeda-bedakan kejurusan mana perginya musuh. Saat itu juga diam di Amen NIO ko copot sepatunya, lalu ia lemparkan ke bagian belakang ruangan, maka terdengarlah suara belak-beluk dua kali, suara jatuhnya benda di lantai. Tentu saja Kuatin Oke terheran-heran dan menjadi bingung pula, sudah terang ia dengar Rao Yang Hang jalan menuju ke pintu depan, tapi mengapa di bagian belakang ada suara orang lagi. Dan justru pada saat yang meragukan itu, NIO ko cepat angkat belatinya terus memotong tali gantolan yang menggantung genta raksasa itu. Gantolan genta itu sebenarnya cukup kuat, meski belatinya sangat tajam toh sekali potong tidak nanti bisa. Terputus, tetapi karena beratnya genta yang tergantung, hanya setengah saja tali gantolan itu terpotong sudah tidak tahan lagi bobot genta. Tanpa ampun lagi, dengan membawa samberan angin santer genta itu menutup ke atas kepala Kuatin Oke yang tepat berdiri di bawahnya. Hebat sekali daya menurunnya genta ini hingga sewaktu Kuatin Oke mendengar suara angin sudah tak keburu buat melompat pergi, dalam seribu kerepotannya tiba-tiba ia tegakan tongkatnya, maka terdengarlah suara terang pula, dengan persis genta itu menindih di atas tongkat. Karena tangkisan ini, pada kesempatan Manatin Oke berhasil meloncat keluar dari bawah genta. Apabila lompatannya ini sedikit kasip saja dapat dipastikan tubuhnya akan tertindih genta hingga wancur. Dalam pada itu lantas terdengar suara dung, geru biak, kelontang secara susul, menyusul. Tongkat tadi telah patah menjadi dua, genta pun menggelinding ke samping hingga menyeruduk bokong Kuatin Oke hingga orang cacat ini terlempar keluar dari pintu kelenteng, bahkan masih terguling beberapa kali, darah mengucur pula dari hidungnya dan batok kepalanya benjut. Kasihan Kuatin Oke yang matanya tak bisa melihat, ia tidak tahu mengapa dan sebab apa kejadian yang mendadak itu, ia khawatir jangan-jangan dalam kelenteng itu terdapat pula makhluk-makhluk aneh lain yang mengacau. Maka sesudah merangkak bangun, dengan terpincang-pincang lekas ia bertindak pergi. Menyaksikan kejadian ini, mau tak mau hati Aoyang Hang terkesiap juga, berulang-ulang ia mengatakan, Sayang, tanda seru. Baiklah, sekarang si buta ini tak berani datang lagi ayah, demikian kata N.Y.O. Ko dengan senang sesudah merangkak turun day atas kerangka genta. Di luar dugaan, Aoyang Hang masih geleng-geleng kepala saja. Orang ini setinggi gunung dendamnya padaku, asal dia masih bisa bernepas, pas tidak akan datang mencari aku lagi, katanya kemudian. Kalau begitu lekas kita berangkat pergi, ujar N.Y.O. Ko. Percuma, sahutau yang Hang sambil geleng kepala. Pula, lukaku terlalu parah, tidak bisa jauh kita lari. Lantas bagaimana baiknya kata N.Y.O. Ko menjadi khawatir. Ada satu akal, sahutau yang Hang sesudah berpikir. Kau potong putus lagi gantolan genta yang lain itu, biar aku tertutup di dalamnya. Dan care bagaimana ayah akan keluar tanya N.Y.O. Ko. Aku akan sekap diriku selama tujuh hari di bawah genta. Sesudah pulih tenaga asliku, aku sendiri sanggup keluar. Dengan membuka genta itu, kata Aoyang Hong, dalam tujuh hari ini, sekalipun si buta itu datang mencari aku lagi, kalau hanya dengan sedikit kepandainya saja tidak mungkin mampu membuka genta sebesar ini. N.Y.O. Ko pikir baik juga akal itu, tetapi ia masih ragu-ragu. Ia tanya lagi apa betul Aoyang Hong sanggup membuka genta buat keluar sendiri, sesudah yakin benar-benar barulah ia panjat ke atas lagi buat melakukan apa yang diminta Aoyang Hong. Kau holeh ikut pergi saja dengan manusia si KWE itu, elak aku akan mencari kau ke sana, demikian Aoyang Hong berpesan. N.Y.O. Ko mengiakan pesan itu. Dan sesudah Aoyang Hong duduk tepat di bawah genta, lalu ia potong gantolan genta pula hingga Aoyang Hong tertutup rapat di dalamnya. Dari luar N.Y.O. Ko memanggil beberapa kali, tetapi ia tidak mendapat sahutan, ia tahu di dalam genta tidak dengar suara dari luar, maka ia lantas berkemas-kemas buat pergi. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba lahir pula satu akalnya, ia pergi ke ruang belakang dan mendapatkan sebuah mangkok rusak dan sebuah sikat bobrok, ia isi penuh mangkok itu dengan air jernih. Setelah mangkok ditaruk di lantai, kemudian ia sendiri berjungkir sambil tangan kiri dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air itu. Kiranya ia telah lakukan ilmu menolak hawa berbisa dalam tubuhnya menurut ajaran Aoyang Hong, ia desak keluar beberapa tetes darah beracun dari tangannya. Ilmu ini sangat makan tenaga, sedang N.Y.O. Ko baru mempelajari dasar-dasarnya saja, meski dapat juga ia desak keluar beberapa tetes darah hitam, tidak urung ia sudah mandi keringat. Kemudian dengan sikat yang tersedia itu ia celup air itu untuk semir sekitar genta, ia pikir kalau padri-padri kelenteng. Ini kembali atau si buta shikwa itu berani datang lagi dan bermaksud menyongkel genta ini, begitu tubuh mereka menyentuh genta pasti mereka akan merasakan jahatnya racun ini. Selesai ia atur tipu jebakannya, dengan langkah lebar N.Y.O. Ko lantas pulang ke pondoknya, pada waktu melintasi pagar tembok untuk masuk kamar, dalam hati ia rada khawatir kalau-kalau kepergok kuatin oke siapa tahu sesudah dia masuk kamar, kuatin oke sendiri, malah belum kembali, ini sama sekali di luar dugaannya. Setelah rebah di pembaringannya, N.Y.O. Ko hanya gulang-guling saja tak bisa tidur, keadaan ini berlangsung terus sampai hari sudah terang, baru kemudian ia dengar ada suara ketokan pintu kamar dengan pentung. Dengan cepat N.Y.O. Ko melompat bangun buat buka pintu, maka tertampaklah olehnya dengan mencekal sebatang pentung kayu muka kuatin oke pucat lesi, begitu orang buta ini melangkah masuk segera terbanting jatuh di lantai. Demi nampak kedua tangan tin oke berwarna hitam, N.Y.O. Ko tahu jebakan beracun yang dia pasang di genta itu telah kena sasarannya, maka diam-diam ia merasa girang, tetapi ia pura-pura kaget dan berteriak-teriak, Hi, kwa kongkong, kenapakah kau? Ketika mendengar suara teriakan N.Y.O. Ko, K.W. E. Cheng dan U.Y.O. Ko lantas datang memeriksanya dan setelah tahu kuatin oke menggelepak di lantai, keruan mereka terkejut. Waktu itu K.W. E. Cheng sudah bisa bebas bergerak, hanya tenaganya yang masih kurang, maka U.Y.O. yang dukung tin oke ke tempat tidurnya. Toa suhu, Toa suhu, kenapakah kau demikian berulang-ulang? ia tanya. Tetapi tin oke hanya menggeleng kepala saja, ia tidak menjawab juga tidak menerangkan. Sesudah U.Y.O. yang melihat bengkak hitam pada telapak orang tua itu, tahulah dia apa yang telah terjadi kurang ajar, kembali perbuatan itu perempuan hina jenisili lagi cengkoko, biar aku pergi melabraknya, katanya dengan gemas, Ia menyangka itu adalah perbuatan Lee Bok Chiu. Habis berkata, setelah bikin ringkas pakaiannya, segera U.Y.O. melangkah keluar. Bukan perempuan itu tiba-tiba tin oke berseru. Tentu saja U.Y.O. heran, ia berhenti dan menoleh. Bukan dia? Lalu siapa lagi tanyanya tak mengerti. Akan tetapi kuatin oke tidak menjelaskan lebih lanjut, ia merasa malu karena tak mampu melayani seorang yang boleh dikata sudah tak punya tenaga, bahkan dirinya sendiri kena dikibuli sehingga pulang menderita luka, sungguh boleh dikatakan terlalu tak becus. Karena itu, turuti wataknya yang keras kepala, maka ia bungkam saja. Di lain pihak KWE Ceng dan U.Y.O. cukup kenal tabiat orang tua ini, kalau mau bilang, sejak tadi ia sendiri sudah menutur, kalau dia sudah tak mau cerita, makin ditanya hanya akan makin menambah kegusorannya. Baiknya luka yang keracunan hanya kulit tangan saja dan tidak lihai, meski orangnya kelengar sesaat, tetapi kelak tidak menjadi halangan. Sementara itu U.Y.O. telah ambil keputusan di dalam hati, KWE Ceng dan kuatin oke sudah terluka, sedang kekejian li bok ciu susah diukur, terpaksa angkut kedua orang luka dan antar pulang dahulu kedua bocah ini ke Tohoatu, kemudian ia sendiri akan mencari li bok ciu lagi dan melabraknya. Sesudah mengasuh setengah hari, sorenya mereka lantas sewa sebuah perahu kecil buat berlayar ke muara laut, dekat maghrib, perahu membuang sauh dan tukang perahunya hendak menanak nasi. Di dalam perahu itu, karena N.Y.O. ko masih tetap tak guberis padanya, KWE H.U. menjadi dongkol dan melengos pula, Ia bersandar di jendela perahu untuk memandang ke daratan, tiba-tiba ia lihat di bawah pohon Lui yang rindang sana ada dua anak kecil sedang menangis dengan sedih sekali, tampaknya kedua anak ini justru Bu Tunsi dan Bu Siobun berdua saudara. Terhadap kedua bocah ini rupanya KWE H.U. lebih cocok, maka segera ia berseru menegur, Hai, apa yang kalian lakukan di situ? Kami sedang menangis, tidakkah kau melihat sahut Bu Siobun setelah berpaling dan mengenali KWE H.U.? Sebab apakah? Kalian telah dihajar ibumu bukan tanya KWE H.U. lagi? Tidak, ibu telah mati sahut Siobun dengan menangis guguk. Jawaban ini membuat N.Y.O. ikut terkejut dengan cepat ia melompat ke gili-gili. Betul saja ia lihat kedua bocah itu menangis dengan sedih sambil meratapi mayat ibu mereka. Waktu U.I. Yong memeriksanya, ia lihat muka Bu Sem Nyo hitam hangus, tampaknya sudah lama putus napasnya terang mukanya yang kena di toalibok ciu tempoh hari dengan jiklian sinciang, meski bisa tahan beberapa hari, tetapi akhirnya mati karena bekerjanya racun. Kemudian U.I. Yong bertanya di mana beradanya Bu Sem Tong. Entahlah, tak tahu ke mana ayah pergi, sahut Bu Tunsi dengan masih menangis. Melihat ibu neninggal, pikiran ayah tiba-tiba linglong lagi, demikian Bu Siobun menambahkan, meski kami memanggil dia, namun sama sekali dia tidak menggubris kami. Hahis menutur, kembali bocah ini menangis terguguk pula. Kalian tentu sudah lapar bukan? Tanya U.I. Yong. Kedua saudara Bu ini mengangguk. Maka U.I. Yong lantas perintahkan tukang perahu bawa kedua bocah ini ke dalam perahu dan diberi makan, ia sendiri lantas pergi ke kota yang terdekat buat membeli sebuah peti mati buat Bu Sem Nyo. Karena hari sudah petang, besok paginya baru dicarikan sebidang tanah untuk menguburnya. Meski masih bocah, tetapi kedua saudara si ibu itu menangis sesambatan sambil menggabruk-gabruk peti mati ibunya, sungguh rasanya mereka ingin ikut mangkat sekalian. Saking harunya K.W.E. Cheng, U.I. Yong dan Kuatin Oke ikut mengucurkan air mata, N.Y. O. Ko yang berperasaan halus dan gampang tergoncang, meski sedikitpun dia tiada hubungan dengan Bu Sem Nyo, tetapi melihat orang-orang lain pada mengalirkan air mata, tanpa tahan ia pun ikut menangis menggerung-gerung. Hanya K.W.E. Hu seorang saja yang tidak ikut menangis, kesatu karena anak ini memang masih belum kenal adat kehidupan, kedua dia memang mempunyai hati yang keras, maka ia hanya duduk di samping memain sendiri dengan sapu tangannya. Yang Ji, kata K.W.E. Cheng kemudian pada seng istri sesudah puas menangis, marilah kita bawa serta kedua anak ini ke Toho A. Tu, cuma selanjutnya kau harus lebih banyak perhatian buat merawatnya. W.I. Yong angguk-angguk tanda setuju, lalu mereka menghibur kedua saudara Bu itu dan N.Y. O. Ko agar berhenti menangis, mereka lantas selanjutkan perahunya sampai di laut, dari sini mereka ganti perahu yang besaran untuk berlayar ke arah timur, menuju ke Toho A. Tu atau Pulau Bunga Tu. Kalau sekarang K.W.E. Cheng dan W.I. Yong mau pelihara anak-anak piatu ini adalah karena kemauan baik mereka, siapa tahu berkumpulnya keempat bocah ini di suatu tempat, kelak menimbulkan malapetaka yang sukar diakhiri. Begitulah rombongan mereka akhirnya sampai di Toho A. Tu dengan selamat. Waktu masih di atas perahu K.W.E. Cheng telah menyembuhkan sendiri dengan lukangnya yang tinggi, maka lukanya sebagian besar sudah sembuh, kini dirawat pula beberapa hari di atas pulau, maka keadaannya sudah pulih kembali seperti sedia kala. Ketika mereka suami-istri percakapkan diri Aoyang-Hang yang sudah belasan tahun tak berjumpa, bukan saja tidak nampak loyo dan mundur ilmu silatnya, bahkan melebihi masa yang lalu, maka mereka menjadi heran dan berulang-ulang menghela nafas. Berbicara tentang asal-lusul diri N.I.O. Ko, segera K.W.E. Cheng keluar melihat bocah itu, ia lihat anak muda ini sedang bermain dengan putri kesayangannya dan lagi mencari jangkerik di semak-semak kerumput, dia panggil anak muda itu dan diajak ke dalam kamar, ia tanya semua kejadian yang lalu padanya. Kiranya selama itu N.I.O. Ko hidup berdampingan dengan ibunya, Chin Lem Him dan tinggal di kaki bukit Tiang Nia di Provinsi Kangsai, mereka hidup dari menangkap pular hingga lewat belasan tahun. Selama itu perlahan-lahan N.I.O. Ko tumbuh besar juga, ibunya Chin Lem Him, telah turunkan dasar-dasar lewekang yang dahulu diperolehnya dari K.W.E. Cheng kepada putranya ini. Dasar N.I.O. Ko memang sangat pintar dan otaknya encer, serta banyak pula tipu akalnya, ketika berumur 7 atau 8 tahun, kepandainya menangkap pular sudah melampaui seng ibu. Pernah ia dengar cerita ibunya bahwa di jagad ini ada orang yang bisa mengerahkan ular hingga berwujud berisan, dalam hatinya diam-diam ia sangat kagum. Dan ketarik, maka di waktu senggang ia suka tangkap beberapa ekor ular hijau untuk memain dan dipelihara, lama-kelamaan, dia paham betul watak ular, bila ia bersuit sekali, kawanan ular lantas menurut perintah dan berbaris sendiri. Perlu diterangkan bahwa Aoyang Hang yang berjuluk Setok diperoleh dari keahliannya memelihara segala macam binatang berbisa terutama ular-ular yang berbisa jahat, ia tinggal di Gunung Pektusan, Gunung Ohta Putih, di daerah barat. Banyak dia pelihara lelaki tukang angon ular, tetapi kerangon ular kaum Pektusan ini adalah turun-temurun, sedangkan N.I.O.K. mendapatkan kepandain ini dari bakatnya sendiri, meski kerangnya berlainan, tetapi dasarnya sebenarnya sama. Belakangan karena kurang hati-hati ibu N.I.O.K. telah dipagut oleh semacam ngelar aneh, obat pemunah racun yang selalu dibawanya ternyata tak mempan mengobati pagutan itu hingga mengakibatkan kematiannya. Habis itu N.I.O.K. menjadi sebatang kera, seorang diri ia terluntah di Kangong, kawan satu-satunya yang selalu berdampingan dengan dia boleh dikatakan melulu burung merah yang bercucuk panjang itu, siapa duga hari itu kebentur Li Bok Chiu hingga burung merah itu terbinasa di tangannya. Hendaklah diketahui bahwa burung merah bercucuk panjang itu dahulunya adalah piaraan U Il Chong, kini demi mendengar burung itu terbinasa, berulang-ulang K.W.E. Cheng menyatakan sayang, rasa gemasnya pada Li Bok Chiu menjadi bertambah juga. Kemudian ia tanya N.I.O.K. pula di mana anak ini berada ketika Bu Sem Tong bergebrak dengan Naoyang Hong, iya. Tanya pula apa N.I.O.K. kenal dengan Naoyang Hong, namun N.I.O.K. sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu tanda, bahkan ia berbalik tanya siapakah Naoyang Hong ini adalah akalnya N.I.O.K. yang sengaja mendahului tanya supaya urusan ini bisa dia cuci bersih. Tak terduga, N.I.O.K. adalah wanita terpandai dan cerdik di jagad ini dengan usia N.I.O.K. yang masih muda dan meski air mukanya tidak unjuk sesuatu tanda, tetapi hendak mengelabui N.I.O.K. itulah tidak gampang baginya. Baiklah, boleh kau pergi bermain dengan kedua saudara Bu, kata N.I.O.K. kemudian, ia tidak ingin tanya lebih lanjut. Apakah N.I.O.K. dapat bergaul akrab dengan K.W.E. Hu dan Bu bersaudara? Bilakah kau yang hang akan susulan I.I.O.K. ke toho atu? Apakah K.W.E. Cheng akan menerimanya juga menjadi murid? Bacalah jilid keempat.